Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan Alhamdulillahirrohabilalamin, puji syukur kredit Allah SWT atas nikmat, kesempatan, dan kesehatan sehingga Alhamdulillah hari ini Kamis 21 April 2022 Nurse Yulia, you mute again your audio, maybe you can unmute again, sorry. Ya, mohon maaf Nurse Yulia, mungkin audionya bisa diaktifkan lagi. Kalau belum terdengar Nurse Yulia. Ya, sudah, Nurse Yulia. Oke, baik. Syukur Alhamdulillah hari ini Kamis 21 April 2022 kita bertemu dalam rangka kegiatan seminar internasional kesehatan yang kelima yaitu FAIF International Conference on Nursing and Health Science. Ini merupakan momen ilmiah yang nanti penuh pengetahuan keilmuan bidang kesehatan. Tentunya yang akan menjadi kenangan dalam suasana yang berbahagia dan telah bersama-sama mengikuti acara hari ini yang sangat penting ini. Seminar internasional ini diselenggarakan bertepatan dengan hari Kartini 21 April 2022 dengan mengusung tema The Rule of Women as a Family Educator, Nurse, Farmasi, Nutritionist, and Public Health di mana seminar ini yang diselenggarakan dalam dua hari hari ini dan besok. yang tentunya hari pertama ini nanti akan disampaikan materi dari beberapa sumber narasumber yang berasal dari institusi dalam maupun luar negeri dan esok kita ketemu dengan kegiatan presentasi oral dari institusi dalam maupun luar negeri. Dalam sambutan ini mohon izin saya menyampaikan biografi R.A. Kartini Pahlawan Emansipasi Wanita Indonesia Tokoh wanita ini sangat terkenal di Indonesia dialah Raden Ajeng Kartini atau dikenal sebagai R.A. Kartini beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang terkenal gigih memperjuangkan emansipasi wanita kala ia hidup. Mengenai biografi dan profil R.A. Kartini beliau lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara. Hari kelahirannya ini kemudian diperingati sebagai hari Kartini untuk menghormati jasa-jasa beliau pada bangsa Indonesia. Demikian mungkin kita mengingatkan kembali bahwa sejarah peringatan Hari Kartini. Luar biasa kegiatan hari ini yang kita selenggarakan bertepatan dengan Hari Kartini yang mana dihadiri oleh keynote speaker ini Bapak kami di Kabupaten Kendal yaitu Bupati Kendal Bapak Diko Mahtado Ganunduto BSE yang merupakan kebanggaan bagi kami Bapak Bupati bersedia menjadi keynote speaker pada hari ini. selain itu juga pada hari ini ada 12 narasumber sebagai pembicara dalam kegiatan seminar ini adalah ibu-ibu dosen dan praktisi yang berasal dari berbagai institusi pendidikan negeri maupun swasta baik dari dalam maupun dari luar negeri mulai dari Pulau Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Selain itu juga kita dari luar negeri ada Mesir, India, dan Saudi Arabia. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber ada Prof. Eman Dawud dari Mesir kemudian Nes Ika Ulangsari dari Universitas Guruntalo, Sulawesi kemudian Prof. Srimiti Mani dari India Dr. Reda dari Mesir Kairu University kemudian Prof. Faiza Abau dari Riyadh, Saudi Arabia ada Apotekar Himyatul Hidayah dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat ada Ibu Evi Winingsih, MPD dari Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur Indonesia kemudian Ibu Novianti Kartika Dewi, MPD Kons dari Universitas PGRI, Madiun, Jawa Timur kemudian Dr. Erha Kristina SKM, MPD dari Poltekes Kemenkes Kupang kemudian Dr. P. A. Kodrat Pramudo, MPD dari Universitas Mitra Indonesia dari Provinsi Lampung ini, Sumatra dari Pulau Sumatra kemudian Apotekar Ria Septyana S. Farm MSI dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesetan Kendal ini dosen kami kemudian Nes Nur Sriyanah M. Kep dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesetan Makassar dari mewakili ini dari Pulau Sulawesi kami juga mengucapkan terima kasih pada moderator yang pada acara seminar internasional ini yang penuh semangat ini ada Ibu Akwartuti dan Pak Aris ini dari Stikes Mabaul Ulum Surakarta terima kasih kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta oral presentasi yang luar biasa sampai pagi ini dan besok insya Allah akan dipresentasikan ada 40 judul penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu tak lupa kami juga sampaikan terima kasih kepada pimpinan institusi yang bekerja sama dengan Stikes Kendal yang menjadi co-host dalam kegiatan seminar internasional ini ada 10 institusi yang menjadi co-host dalam kegiatan ini dari Universitas Negeri Guruntalo Poltekes Kemenkes Kupang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mabaul Ulum Surakarta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari Makassar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Seruling Mas Cilacap Universitas Duta Bangsa Surakarta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Maria Tomohon Universitas Tanjung Pura Pontianak Bapak Ibu yang kami hormati Semoga kegiatan seminar internasional ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang kesehatan untuk kedepannya Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun walaupun tadi di awal kami mohon maaf sudah ada gangguan teknis di kami mungkin itu akhirnya perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan seterus-terusnya kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras mempersiapkan acara ini baik kami atas nama institusi menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini banyak kekurangan dan kehilafan dari kami selamat mengikuti seminar hari ini terima kasih saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Nersilia untuk membuka dan saya akan mengatakan terima kasih juga karena institusi Anda masih memberi saya kemampuan untuk berkumpul dan berkumpul berkumpul di konferensi ini terima kasih Bu Yulia dan terima kasih juga kepada institusi pasti memberikan kami kesempatan untuk bergabung dalam konferensi ini oke ladies and gentlemen now is the what we are waiting for the main agenda for today but before that I will say thank you first to my partner Mr. Aris Widianto Mas Aris yes Tuti halo oke thank you so much for joining with me in the opening ceremony and we will come again and join again in the closing ceremony all right baik Tuti sebelum kita beralih ke agenda selanjutnya kita pengambilan gambar dulu Tuti bisa dipandu untuk pengambilan gambar disilahkan kepada seluruh peserta kami himbaw untuk mengaktifkan kamera dipersilahkan Tuti akan memandu untuk jalannya pengambilan gambar dipersilahkan Tuti oke thank you so much Mr. Aris Widianto before we'll separate it we'll take a picture together with all of the participants but I hope you open your video we will take a picture and the committer you can take a picture and I will count down until three one two three smile okay maybe the next page okay ladies and gentlemen one two three smile okay last page maybe one two three smile okay thank you so much all the participants and Mas Arie terima kasih sudah memandu jalannya pengambilan gambar untuk selanjutnya rekan saya Akuartuti Tri Darmayan TMKM akan memandu jalannya kegiatan untuk simposium di hari pertama ini Akuartuti merupakan alumni dari Pasca Sarjana Sekolah Ilmu Universitas 11 Maret Program Ilmu Kesehatan Masyarakat beliau juga alumni dari Poltekes Kemenkes Bandung dan Akuartuti merupakan seorang penulis peneliti dan juga aktif di Stikes Mambaul Ulum Surakarta sebagai dosen dan juga peneliti Tuti kami persilahkan untuk memandu jalannya kegiatan terima kasih GPH dengan format GPH format dan akan menjadi salah satu peneliti untuk mendapatkan sertifikat Oke ladies and gentlemen saya bilang sebelumnya ini adalah honor bagi kami region Kendal selamat pagi Bapak Diko Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Yes Thank you so much for your attending in this conference and it's honor for us because you are the only one the man speaker all the speaker is a woman and all the speakers around the world will join with us maybe in a few minutes and we have a lot of the participants from Indonesia and also in the other country so maybe all the participants will read and also will watch your presentation about the your policy in woman emancipation in woman role in family health and I hope and I believe it will be a role model for the other regency or for the other province in Indonesia Okay Mr. Diko you have 30 minutes for your presentation Mr. Diko time and place are welcome Can we show the presentation please of course maybe before you say a presentation give me the better to read your maybe start a curriculum first is it possible Mr. Diko yes maybe the committee or maybe Mr. Diko operator you can share the curriculum 50 from Mr. Diko the region of Kendal Regency mungkin terlebih dahulu Bapak Diko jika diperkenankan saya akan membacakan karena banyak peserta dari luar Jawa yang belum mengenal Bapak Diko tapi pernah mendengar saya yakin sekali nama beli sure oke thank you so much maybe the committee or maybe the operator of Mr. Diko can stop share first stop sharing dulu I cannot read the curriculum from Mr. Diko saya belum melihat share screennya mungkin panitia atau operator dari Bapak Diko mohon untuk di share oke mungkin Mas Aris Widianto sudah melihat powerpointnya atau share screennya baik Tuti saya bantu share screen dari sini mungkin ini masih ada yang share screen mungkin sudah diakhiri terlebih dahulu Mas Aris baik untuk share screen bisa diakhiri terlebih dahulu sebelum kami melakukan share screen kurikulum VT dari Bapak Bupati Kendal atau saya coba terlebih dahulu Tuti apakah terlihat Tuti saya belum Mas Aris baik Mungkin Bapak Bupati jika diperkenalkan saya akan membacakan saja mungkin bagaimana Bapak untuk kurikulum VT ya ya silahkan dibacakan saja ini kita coba untuk share tapi belum 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 masuk ya belum Pak mungkin memang ada kendala teknis karena kami juga tadi sebelumnya mengalami kendala teknis but it's no problem we will continue to our agenda I will read Mr. Bikos kurikulum VT maybe in Indonesia to make sure all the participant will be really and sure the understanding ya hadirin para partisipan yang saya hormati pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan spesial karena Bapak Bupati Kendal bisa hadir dan memberikan presentasinya sebelum Bapak Bupati memberikan presentasi kita akan mengenal lebih dekat terlebih dahulu Bapak Bupati Kendal Bapak Bupati Kendal dengan nama lengkap Tiko Mahdito Ganinduto lahir di Jakarta pada tahun 1990 dan alamat rumah beliau tentunya juga ada di Jakarta di Jalan Amil Buncit Indah Blok G 1A RT6 RW4 Pejanten Pasar Minggu Jakarta Selatan satu beliau tentu sudah menikah dengan Ibu Bupati yang kita sudah sangat mengenal Ibu Winnie Frederica atau Ibu Caca Frederica dengan memiliki satu orang putri ya Bapak betul beliau memiliki pendidikan riwayat yang cukup panjang di sini di Jakarta beliau memulai pendidikan sekolah dasarnya di SD Islam Al-Azhar Kemang Jakarta dilanjutkan dengan SMP Global Jaya Bintaro Tanggerang lalu dilanjutkan dengan SMA Global Jaya Bintaro Tanggerang dilanjutkan dengan High School di Pedokter School Florida United States of America dan menyelesaikan program Bachelor of Science di University of Petroleum Engineering Oklahoma United States of America pada tahun 2012 tentunya dalam hal kepemimpinan Bapak Bupati Kendal ini sudah tidak diragukan lagi selain masih berjiwa muda dan juga generasi milenial beliau sudah memiliki banyak sekali pengalaman untuk memimpin ya ini kita bisa melihat ya ke bawah Mas Aris ya beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama di dua perusahaan yaitu di PT Duta Trida Utama dan juga di PT Pandu Tenaga Utama serta menjadi Komisaris di PT Duta Firza oke terima kasih Mas Aris so pada kesempatan kali ini tentu tidak salah beliau akan menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan atau program yang sudah beliau terapkan untuk bersama menyelenggarakan dan juga menjujur tinggi emansipasi wanita di Kabupaten Kendal oke Mr. Diko terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih 30 minit untuk presentasi time dan place are welcome yes operator di Mr. Diko office you can share screen the presentation okay maybe Mr. Diko have some financial problem maybe I'll stay waiting for he to join again with us ya ini juga suatu kesempatan yang sangat langka ya para hadirin sekalian seorang pejabat pemerintahan bersedia untuk memberikan dan juga berbagi pengalamannya dalam memberikan dan juga menerapkan kebijakan-kebijakan terkait emansipasi wanita ya untuk mungkin menjaga kenyamanan dan juga kelancaran acara saya ingin mengingatkan kembali dalam bahasa Indonesia untuk para hadirin link absen akan kami share atau akan kami bagikan pada diskusi sesi kedua atau pada hampir di akhir diskusi sesi yang pertama dan saya juga mengingatkan untuk rekan-rekan mengisi format kehadiran format kehadirannya bisa berupa capture dari kehadiran rekan-rekan di jam yang sudah ditentukan tentunya lalu dikirim kepada panitia untuk syarat mendapatkan sertifikat dan apabila rekan-rekan belum memberikan gambar masih akan kami buka tetap link untuk pembukaan dan juga pengiriman gambarnya hingga satu jam setelah konferensi berakhir di masing-masing hari untuk hari ini mungkin akan berakhir di sekitar jam 2 dan untuk hari yang kedua itu tentatif bisa berakhir sesuai dengan durasi dan juga waktu presentasi di masing-masing ruangan mungkin kita masih menunggu Bapak Bupati untuk kembali bergabung ya beliau sudah kembali bergabung Mr. Diko good morning ya mungkin beliau dan juga tim sudah mempersiapkan kembali teknik dan juga perlengkapannya saya juga ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan saya ingin menunggu untuk presentasi time dan schedule tomorrow ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pada akhir simposium ini akan kami sampaikan dan juga nanti tolong mengganti nama mengganti nama Bapak Ibu sekalian untuk hari kedua itu dengan format room underscore nama ya room underscore nama itu untuk mempermudah kami dalam nanti membantu Bapak Ibu sekalian masuk ke room presentasi masing-masing seperti itu ya jadi nanti akan dibantu apabila Bapak Ibu kesulitan masuk ke dalam room tapi mengganti nama terlebih dahulu sehingga kami bisa dengan mudah mengarahkan dan juga memasukkan Bapak Ibu sekalian ke room presentasi dan saya juga mengingatkan untuk para presentator untuk mempersiapkan presentasi terbaiknya karena kita ini ada best presentator tiga orang di setiap room jadi nanti akan mendapatkan special certificate for the best oral presentator jadi ada special sertifikat untuk oral presentator terbaik ya jadi Bapak Ibu harap dipersiapkan ya saya akan menyapa kembali mungkin Bapak Diko ya mungkin masih butuhkan beberapa waktu untuk mempersiapkan ya di sini juga sudah bergabung sekarang kami mempersiapkan Profesor Amanda Wood terima kasih banyak Profesor untuk datang dan ikuti ya ya Mr. Diko saya akan melihat jelas PowerPoint presentator sekarang ya dan presentator terbaik Oke I think the operator you can share again because your connection is stable and very good right now Ya saya sudah bisa melihat tadi PowerPoint presentasinya sudah bisa berjalan juga dan juga saya rasa koneksinya sudah sempurna Oke I will greet first Mr. Diko Bapak Bupat ini satu-satunya ya Pak keynote speaker dan juga speaker lelaki ya pemateri lelaki di antara seluruh wanita ya selain Mas Arie sebagai Master of Ceremony tentunya Ya mungkin untuk audionya tim dari Pak Diko Ya Good morning Mr. Diko you can hear my voice Yes Okay Very good Very clearly your voice Thank you so much 30 minutes for your presentation Time and place are welcome for you Okay Thank you for the time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Fasting Hopefully this holy month can go smoothly for everyone And then also happy Kartini Day to all the women in the world especially Kendal Regency Women appreciate the committee of the fifth international conference on nursing and health science event And I'm sure that Kendal needs more event like this to educate women as the center of a family Next slide We are going to talk about several things in this opportunity such as the development direction of Kendal Regency demographic condition role of women in increasing family health quality related programs in Kendal Regency and form of support for women Talking about the vision and mission for Kendal Regency is Kendal Reliable Superior Prosperious and Just One of the mission is providing human resources of religious quality culture physically and mentally healthy and competitive to create that the role of woman in a family is very important if we illustrate family as a human body then woman should be the heart that pumps blood through the body This is the demographic condition of Kendal Regency with more than 1 million people 0.64% population growth per year and about 534,000 people within productive age we can imagine that Kendal Regency has a big potential in human resources we have to manage this potential by ensuring that children in Kendal have the ability to grow up well both physically and mentally again role of a woman usually a mother is very important to realize it and this is the demographic data about health workers in Kendal Regency as you can see all the professions are dominated by female workers it is indicated that Kendal women are empowered enough to spread the kindness not only for their families but also for the society and people surrounding them this is why I always appreciate health workers especially women workers because I know they also play another important role in their families as we all know women plays very important role in the family here is such as procuring and preparing food giving care to dependent family members health manager of family source of health information to the family and educating children to become healthy and productive adult at least this is what the Indonesian women usually have their responsibility in the family and then I personally think it's not an easy things to do as individual all of those important roles cannot be done without support from other family members also women have to be equipped with great knowledge and implementative skills in order to do all the same time as a government institution kendal agency always trying to support women to carry out their roles by holding programs that are educating and empowering women in kendal in this opportunity I would also like to express my gratitude to have a partner like my wife to help me educated kendal woman to do her role as PKK leader in an outstanding way TPPKK have several programs which focuses on educating women about health issue environment issue encourage women to be empowered and etc we regularly help national and local scale webinars to educate all the mothers about the important to manage nutrition for family members in order to prevent stunting because stunting is a very big issue not only in kendal agency but in Indonesia so in kendal we are focused to make sure that we can fight for stunting in order to develop the human resources to be a better quality in the future we also do routine social to PKK and women in kendal to be mindful of nutrition environment as well as empower them as we all know they play an important role within their families lastly in this priceless opportunity I would like to ask all the stakeholders to support women so they can spread their kindness wider than before we have to open access for women encouraging them to learn formally or non formally increases information sharing through webinars for social media we also have to open access to health facilities for women as we remember they are the health manager of their families provide qualified health services for women equally and then access to job opportunities so they become more empowered and most important we all have to grow the mindset of enabling empowered women I think that's a key point that we have to focus in the future and that will be all for the presentation for today and then I would appreciate everyone that joined the webinar this morning and then hopefully this webinar will give a benefit especially for kendaal people in kendaal agency because we understand that role for women is very important to make sure that the vision and mission and kendaal regency in the government will go smoothly and then thank you for listening to my presentation and then it is an honor for me to be the speaker of this webinar thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thank you so much Mr. Diko and I agree with Mr. Diko because it is not an easy thing but not impossible all right memang susah tapi bukan tidak mungkin ya Pak ya untuk kita sama-sama mengentaskan for the stunting problem and all the women and family health problem yang lain-lainnya seperti itu yeah well the key is we have to collaborate all the stakeholders the government but also all the society that we have to go to the field we have to see in each region regency I know there is different problems and then we have to stay together to make sure that we can solve the problem in every agency yes also also we have to collaborate in and learning from the agency and other agency what we do and what we need and what's their policy maybe can application and maybe applicate it in our agency and we can share how to solve the problem and your wife contribution I think is more important because a woman is a key as one one of the key person for family health for family resilient and for regency resilient absolutely in this pandemic time maybe next time we will have opportunity to discuss with your wife is it possible Mr. Diko just anytime anytime okay thank you so much Mr. Diko and we have Miss Profesor Eman Profesor Eman already here from the Arkansas Profesor Eman good morning ya Mr. Diko ini sudah ada salah satu pematerai luar negeri kita sudah morning yes Profesor Eman oke Assalamualaikum yes I am here best morning yes maybe you can see Mr. Diko's presentation is a lot of problem in Indonesia especially in stunting for a woman and still need still need woman's rules to make sure all the health problem and the other problem we need a woman's rule it's the same in your country maybe in your agency too it's the same women are women wherever they are okay same problem with maybe some country in around the world that's true yes thank you so much professor professor for joining from the beginning of the conference and watching the Mr. Diko's presentation yes and we want to see and hear your presentation too and Mr. Diko before we ended your time and your session maybe we can take a picture together first definitely yes mungkin Bapak Diko kita bisa mengambil gambar terlebih dahulu mungkin ya Panitia bisa dipin Pak Diko saya dan juga Prof Eman ya Prof Eman dari pagi Pak Diko sudah melihat dan juga mendengarkan presentasi thank you Prof Eman for thank you now in your country it's morning evening or maybe afternoon Prof Eman it's actually 5 a.m just finished the Fajri Breyers oh 5 a.m oh my god thank you so much ini baru lagi oke maybe take a picture together ladies and gentlemen open your video we'll take a picture with Prof Eman and also with the region of Kendall Regency Mr. Diko one two three smile oke maybe the next page komite you can documentation one two three smile oke thank you so much terima kasih Bapak Diko atas waktu yang sudah diberikan seperti tadi ini sudah janji Bapak Diko memberikan kita kesempatan untuk berbincang apabila nanti kita ingin berbicara langsung dengan ibu ya ibu bupatinya untuk tentu saja sebagai perempuan pasti banyak nih Pak kalau perempuan itu yang dibicarakan banyak biasanya bagaimana Pak Diko nanti dijadwal aja insya Allah bisa dijadwalkan iya tentunya ini karena stiket skandal sangat aktif Pak Diko dalam setiap bulan mengadakan international conference bahkan lebih aktif dari universitas-universitas besar jadi saya salah satu orang yang sangat mengapresiasi stiket skandal ini Pak jadi nanti tolong dijaga ya Pak ini salah satu aset stiketnya ini Pak ya terima kasih Pak Diko selamat melanjutkan aktivitasnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih oleh para pemateri selanjutnya baiklah hadirin yang saya hormati ladies and gentlemen we will continue to our next agenda we have Profesor Eman here thank you so much Profesor Eman and before you start your presentation let me read your curriculum vitae it's possible ok thank you so much ok mas Aris dan komite you can share Profesor Eman's curriculum vitae yeah ladies and gentlemen it's not the first time we have and we see Profesor Eman Daud in this conference but we still need their experience we still need her experience we still need and in the future Profesor Eman Eman Sarah Moussa Daud or we call it Profesor Eman Daud as educator we can share our certification we can share as a Egyptian registered nurse nurse license she is a nurse and education in PhD in psychiatric or mental health nursing from State University of New York United States of America she is master of psychiatric or mental health nursing and graduate from bachelor of nursing science in Tanta University Egypt and you can read the employment profile sebelumnya Mas Aris di atas ya stop she is a professor in psychiatric and mental health nursing from Menovia University faculty of nursing and also she is associate professor in King Saudib Abdul Aziz University in Riyadh chairperson scholarship unit associate professor maybe now as a professor ke bawah Mas Aris and you can see the award a lot of the award she gets I cannot read one by one because it's a too much award as is active as a professor lecturer as a also scientist lanjutkan ke bawah Mas Aris yes it's a lot of research and scientific publication you can see a lot of publication she have research and also grant and also the achievement supervised master and presentation she is active as a keynote speaker speaker all the participant in all around conference okay you can see that a lot of any reviewer too okay I think a lot of your experience I cannot read one by one professor Amanda but we are waiting for your presentation and your expert okay thank you yes professor Amanda 20 minutes for your presentation time and place are yours do you see my screen yes I can see your screen clearly professor Amanda okay good morning good morning good afternoon wherever you are joining us it's again my honor to be part of your conference as usual and looking for a great successful conference ahead insha'Allah I will start with my presentation and I will have some time for any question any of the audience might have I started preparing my presentation and I found some quotes no one actually can deny or can cannot recognize the role of the woman all over the globe so I found some quotes that really I felt proud while I'm preparing the presentation and while I'm reading those quotes the first quote saying is that women are the real advocates of the society which really is we are integral part essential part for the development of any society globally and I have my experience and I lived a little bit of times that really can make me able to judge the experience of the woman in Egypt in the United States and in Saudi Arabia so like multicultural person who lived the experience of Egyptian women American women and the Saudi women so actually to it's it's not an easy task to be a woman because to be a woman you must think like a man you have to act like a lady you have to look like a younger girl and then you have to work like a horse and this is actually expressing my personal life actually so to go globally according to the United Nations statistics the recent statistics in 2021 there are 3.97 billion male in the world representing 50.42 percent of the world population while there is 49.58 percent of the world population are women when you are looking for the statistics globally in most regions of the world female are more than male with the exception of the two heavy populated countries which are China and India so if you excluded China and India actually we will have more female globally compared to male as we all as female I see most of the audience and most of the participants in the conference are female and I am sure we all share many of this information we are acknowledging that we as female are the key to sustainable development and the quality of life in the family which is the building block of all societies and the communities and the countries on large and the varieties of the women rule as humans in the family are countless I'm just listing but it's not the whole thing but we act as a daughter a sister a wife a mother a leader an administrator manager of the family income as an educator for our family members as pharmacists sometimes a nutritionist sometimes organizer director recreator economist disciplinarian person for our kids and our family we work as a teacher health officer artist and the queen of the family at the same time so can you imagine those roles and all those roles and we some of us actually might need to demonstrate it on this is just within the family and in addition we still majority of women nowadays have to work outside to help in the economical status of the family so this is just a part in the family in addition to her role as an employed person or her contribution to the society I came across the terminology superwoman which is often referred to who is a double burdened woman with responsibility to fulfill her family requirements and her career obligation which actually I consider majority of us as superwoman what does it mean to be a woman it to be a woman it requires it to you to be able to be powerful and assertive but at the same time you need to be kind and helpful for others it means to be compassionate and vulnerable towards those we love our family our kids our loved ones without feeling weak for doing so so the two ambivalence or contradictory emotions has to be there it means striving for our goals even in the face of the hardship and the difficulties we might encounter along the way throughout our life and again this point really applicable to majority of us so I just listed just a quiet bit of qualities a good woman because the word good is something the objective we cannot really what is good for me doesn't have to be good for everyone so in general and according to the literature there it said the qualities of a good woman including being honest and trustworthy authentic and genuine independent as defined by culture because independency varies from a culture to another so we have to go within the cultural determinants where we love intelligence and curious compassionate and forgiving confident supportive empathetic those just a few of the qualities that have to be there for a woman to be good enough based on the literature again the core of the conference is about women rule and as I introduced and I'm expecting most of the presenters if not everyone will talk about the multiple rules we assume nowadays actually women continue to balance working outside home with their domestic responsibilities inside their homes in addition to be wife mother daughter like caregiver of her parents and all those responsibilities most of women nowadays have to work outside for the economic independence and really most of us are doing it all and the terminology doing it all has become very valued social norm in most cultures globally so you have to work inside and out and I'm just wanted to explain that expectations that others have of a woman in any women's in any of her roles might really be different from her own expectations and might even conflict with her goal as an individual within the community there are many variables personal familial society the personality itself the family support and if it's there or not the societal support and if it's there or not those all factors can contribute to the growth and development of any woman within any culture and within any society so with the personal predisposition the family support and the community support those factors might promote the development of the women and some culture might really hinder the promotion of the women for sure the multiplicity and overlapping of the women rules mostly provoke conflict and distress with unfavorable consequences and literature is full of research studies that really have proven that the relationship between the multiple rules and the health outcome of the women are ambivalent and really there are many studies that support that the multiple rules are enhancing the women health both physical and psychological other research findings prove that really the multiple rules work as per year or hinder and result in physical and psychological conflicts and disorders as presented by many research articles so I will it's not nowadays expected from any woman just to do it all but also to do it all right we are expected to do everything at the meantime to do it really right and this has become a social norm in most cultures which is really provoking stress and many mental health and physical health problems within the woman so now we want to just look at some literature that supports or contradicts the consequences of multiple rules in the woman health as I just mentioned some researches support that multiple rules have negative consequences while other studies support that or found out that multiple rules have more positive outcomes so for the first view which proposing is that or hypothesizing is that multiple rules have negative impact on the physical and mental health I just listed just a few studies but the literature there is full of hundreds and thousands of research studies that investigated the effect of multiple rules on the health outcomes of the women so just to start with I found out that one in every four individual globally will develop mental illness and this statistics is very recent statistics and even those numbers might be a little bit more after the corona pandemic because of the stressors created by the pandemic itself if we compare women to men one in every five women are experiencing preventable mental illnesses like anxiety depression that we can manipulate the predisposing and risk factors and we can really work to at least reduce the incidence of those disorders as compared to only one in each eight men so men are more fortunate in this they are less exposed to mental health problems compared to women and some literature actually puts multiple rules that women assume as a risk factor for women to develop mental health problem today across different countries and within different cultures and the setting there continue to be gender differences in utilization of mental health services and the treatment provided as example there is a significant predictor of being prescribed psychotropic drugs simply identifying as women so women are more prescribed psychotropic medications globally and and the risks of women to be prescribed the more psychotropic medication are including the multiple rules they assuming gender discrimination and the associated factors other factors but if you can see in here the multiple rules the women assume the major role in predisposing the women for mental health problems and a consumption of psychotropic medication according to the analysis results of employment status of married women with children the health of employed women was worse so because of she has multiple roles she is employed so she has a job in addition to her basic rule as a woman who is married and have children so women unmarried women the health related the self health related health of unmarried women without a job was poor depression was high and the married working women were most stressed so again the multiple role of the woman created more stress and both at risk for more depression and stress a study on Korean married women found that women rearing children who were involved in simple labor work and the service job were heavily influenced by multiple role burden and those in child age families with professional career were significantly affected by multiple role attachment so again multiple roles has important or considerable risk of exposing women to more stressful and more mental health problems I actually have done a research study with one of my colleagues to compare depression and anxiety between housewife and employed pregnant women and our results were supporting this part of the literature where the working women were more stressed experiencing more depressive symptoms compared to only housewife women who only assume the housewife rules so again the multiple rules the women assumed in our study being housewife and working women put our sample subject at more risk for depression and anxiety last but not least a meta analysis of studies involving work family conflict including multiple rules study like chronological studies that been conducted between 1999 and 2006 concluded that work family conflicts has again expected to have negative impacts on the physical health depression and distress compared to only those who assumed only family role this is one side of the coin the other side of the coin that supported or suggested that multiple roles posed positive impact on the health and I found again some literature that support is that as a hypothesis that multiple roles induce more comfort and the easiness for the women and in most literature it says that being economically independent play the major role so if you are a house wife and working and you are economically independent this might have help you with financial resources to be able to care for yourself to provide luxurious stuff for you and your family which in turn will affect you positively so there was there is a study analyzing the health effects of multiple rules by income quarters indicated that physical and mental health levels were lowered for unmarried mothers who did not have a job so unmarried and they did not have a job has more had more stress compared to married and having a job and the health of the housewives who performed only housewife work was worse compared to married women with children who had jobs again they supported the hypothesis that being economically independent and you have the financial resources to provide care for your kids and your family helps to promote the health both physical and psychological for the family and for the women and their family a study on the health status by age group and the number of rules also revealed that middle age women had best health outcomes when they played three or more rules and in here three or more rules they meant that being a wife being like a mother being a worker being a caregiver like all those rules recently studies on the effect of positive and negative spillover on health found that work family conflicts for sure it will result in negative effects on depression while work family facilitation might have a positive effect on depression so it will work if there is facilitation and the cooperation between work and the family it really contribute to more positive outcomes while if there is a conflict between work and family requirements it will result in negative consequences I just five minutes again excuse me yes five minutes again professor Eman yes you want me to repeat yes five minutes again okay five minutes sure sure I will I will all the pregnant working wife who is a mother of three children one of them has intellectual disability another child has type one diabetes her husband just lost his job due to substance use in addition she is requested to care for her dad who is recently diagnosed with Alzheimer's disease and her mother who does hemodialysis twice a week can you imagine how many jobs this woman has to do how many rules this woman has to assume and I'm sure that millions of women globally have the same situation but they need resources they need support from other caregivers and from the communities so just to conclude I put a take home message for most of us for all of us for women who we know usually mentally strong women believe that self-worth should never be determined by anyone else opinion it's you what do you want what you want to be your strengths will sometimes be viewed as weakness and I put in here I remember and I want to share with you my own experience while I was graduating with my PhD in the States I had my I had three girls as I eldest of them she was like 11 years and I had my committee supervisor committee chair person who was telling her Yasmin I can't wait for you to be like mommy can you imagine with me 11 year old child who responded with who told you I want to be like mommy I want to grow up normally I want to be caring for my family I want to live a normal life so at this time I discovered that really the thing is that I thought that I'm doing the best it was looked at with my daughter as I was like not really didn't really give them what they needed as children because I was busy with my education with my doctoral degree so at this point really I stopped and I looked back at my life and I tried to change my plans there is no need to shrink yourself before others comfort because you have to do what you are able to do to your best mental strength can be contagious this is why we need to choose our friends and colleagues so we can live in a healthy environment which will contribute to our mental health so please decide what you want for yourself love yourself be proud of yourself and your achievements try new things stop insulting other women because women are living certain circumstances we might not be aware of all their circumstances love your body unconditionally don't let others criticize you avoid and determinate any distressing relationship those strategies might help you to live as like happy healthy as you can hope now I finished my presentation hope I am sticking it with the time and I am available for any questions any of the audience might have yes thank you so much professor for your presentation and I think it's very important and I first time heard about your paper about super woman yes Indonesia in Indonesia a lot of super woman to can imagine her husband lost his job and they still have children maybe one of two children have a special ability or special need I think it's very crucial and very hard time to woman that's true I just mentioned that women are women all over the world and especially nowadays with like liberty and going out to work in all cultures I think in all cultures globally nowadays this puts more burden and more responsibility so definitely there are billions of super women there globally globally and we have one question from Miss Lifana about the super woman is a is a personal chat to me do you and your team propose a program or policy to your government to pay attention to super women because in Indonesia we have also there are many super women that this is our rule now is you know we have the ministry of labor which is really concerned about all labor and workforce within our country and there are many programs out there that really supporting those super women and but still it's not enough it's not fair enough to compensate with all the requirements all women need within my country and still need more work and more development you know every day we need to develop our strategies we need to develop our policies to meet the requirements of the community yes definitely we have programs and we still need to promote and develop more programs to meet the requirements of women within our country okay I think in Indonesia must do some like your country do and I think I am very interesting I will learn your paper about super women maybe in the next time we get a collaboration about how we can help the super women around the world yes 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 can do so believe me with support with support from the surroundings including family including loved ones including the community the government believe me a super woman would do more perfect yes just to give them the resources we are strong to do it yes if you can help super woman we can build a super generation I believe that okay thank you so much professor Amanda Wood for your time and your presentation is very awesome and we learned something new from you and before you maybe have your activity again we can take a picture together and we can give you a symbolic with take a picture and we can send your certificate maybe by email okay sure thank you so much it's my honor as usual and looking for a great conference and webinar ahead okay thank you so much maybe you can stop your share screen so we can take a picture with your certificate too sure and share professor certificate and pin professor video and we can take a picture with the other participants too we have a lot of participant professor Eman from the beginning of the morning yes yeah panitia mohon di share certificate prof Eman dan juga videonya sehingga kita bisa mengambil gambar okay maybe maybe we just need time to share your certificate maybe take a picture first okay professor Eman and all the participant open your video and take a picture one two three smile okay 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 today i wear my traditional or my what is it national uniform kebaya professor Eman you know that kebaya yes yes to make sure we support all the women and we support the women emancipation in Indonesia start with i was very child in elementary school every 21 april we must wear our traditional custom something like that great okay thank you so much professor Eman for your time happy fasting wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you so much for the opportunity and we'll see you soon insha'Allah happy ramadhan for everyone yes i hope so thank you so much thank you alaikum salam okay ladies and gentlemen we have a lot of the knowledge from professor Eman kita belajar banyak hal yang baru tentang superwoman dimana perempuan punya banyak sekali beban double burden bahkan multiple burden banyak sekali beban yang harus kita tolong supaya kita bisa membangun generasi yang super juga kalau tidak ditolong para superwoman mungkin itu akan membuat suatu generasi atau keluarga akan menurun kualitasnya oke kita akan melanjut kepada pemateri yang kedua we want to continue to the next our distinguished speaker Miss Ika Wulansari good morning Miss Ika good morning mbak yes thank you so much for attending and I'll give apologies because we have a lot of time to your presentation kita membutuhkan waktu yang banyak untuk sampai ke presentasi mbak tadi ada beberapa gangguan oke before we start your presentation let me read your short curriculum vitae saya bacakan dulu curriculum vitae ya mbak ya mungkin bisa di share kan curriculum vitae dari Ika Wulansari in Indonesia make sure that you are well known more clearly supaya lebih jelas lagi menengah Bu Ika saya pakai bahasa Indonesia Ibu Ika Wulansari spesialis keperawatan spesialis keperawatan maternitas lahir di Kendari tahun 1987 beliau menyelesaikan pendidikan untuk serata satunya di fakultas kedokteran universitas hasanudin dan juga program profesi nurse di fakultas kedokteran universitas hasanudin juga menyelesaikan program master di magister keperawatan maternitas di universitas Indonesia pada tahun 2014 dan menyelesaikan program nurse untuk spesialis keperawatan maternitas di universitas Indonesia juga pada tahun 2015 pengalaman kerja beliau sejak tahun 2010 hingga 2012 sebagai staff dan juga dosen di sekolah tinggi kesehatan mandala waluya kendari selawasi tenggara dan sejak tahun 2015 hingga saat ini beliau menjabat sebagai staff dosen di jurusan keperawatan fakultas olahraga dan kesehatan Universitas Negeri Guruntalo tentunya untuk kegiatan internasional beliau sudah sangat banyak sekali baik sebagai partisipan speaker chairman presenter dan juga sebagai tentunya penulis dan juga peneliti ilmiah beliau juga sudah memiliki berbagai pengalaman sebagai reviewer dan juga mengirim berbagai pengalaman memiliki berbagai pengalaman dalam menulis pengabdian masyarakat tentunya dan juga publikasi-publikasi artikelnya juga sudah tidak usah dipertanyakan lagi ini Ika sangat aktif sekali hampir setiap tahun ini saya lihat mengeluarkan karya-karyanya seperti itu ya ladies and gentlemen we have 20 minutes to learn and juga and all give or have the most important information from nurse Ika Hulan Sari nurse Ika Hulan Sari 20 minutes for a presentation time and place are yours thank you Mbak Akwari and I will set my screen can you see my PPT not yet okay all right assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh first of all I would like to say thanks to Allah to give me opportunity to this morning and thanks to Mr. Niko as region of Kenda region and Eman Dawud from Egypt committee of conference Mbak Akwari then and all participant in this with Zumina right now okay my presentation I have a presentation with the title the rules of woman as family educator in nursing perspective okay this is my highlight of this is the highlight of my materi the first materi is definition of woman second is woman health the third is woman and family the fourth is woman's role in family the fifth is woman as educator in family and the sixth strategy on woman's health and well-being okay we'll start from the definition of woman I get three resources from definition of woman here the first resource is from Cambridge Dictionaries the Cambridge say that woman is an adult female human being and the second resource is from Murad he said a woman is human being who has maternal drive which is an instinctive drive that is closely related to a number of organic and psychological needs and and baker and baker say that woman is a girl who has met her emotionally and effectively and has had the freedom to determine her goals and goals in life so from these three resources I make a conclusion about woman's definition the woman are an adult female so the woman are another female human being who has a mother feeling and has ability and emotional and have freedom to choose her life goals so this makes a different definition between girls and women so the woman have maturity to have ability in emotional and freedom to choose her life goals so this is one position and condition the world now I think a woman is very have important rules or important position to contribute in the world now you can see the woman can contribute to life and economic development contribute to health and education of the family and for education progress in achieving universal primary education out of we know right now many women in the world maybe they have less ability for take education primary education but the number for the woman in the world to take primary education is rise every year and have a few contribute in fields of science technology engineering and mathematics so this is from the data I get about 35% women have contribute in fields of science so maybe in the next year or in next time women can have big contribute in this field and women and now many women and girls isolated in unsafe environment around one-third of women worldwide have experienced physical and or sexual violence by an intimate partner and women often to denied access to basic education and healthcare so this is the next chapter is women health there are many problems of women in the world now and I read in WHO there are six priorities for women and health the first priority is address gender inadequality in the COVID-19 response and recovery the position of women in the health and care workforce prevent and respond to violence against women and quality sexual and reproductive health for all non-communicable this is among women increase women's participation and leadership in science and public health so this is the sixth priority from WSO that we must face in this and the data of women's health in the world right now there are still a high number of anemia prevalence in women in pregnant women it's about 40% that make really that make us realize the women in the world have get anemia in their period of life like in pregnancy and every day it's about 810 women die from preventable causes related to pregnancy and child bread so this number make us make us surprised because the number is very high every day 810 women die in 2017 and about 295 thousand women died of maternal cows every year so sociocultural factor that prevent women and girls to benefit from quality health service and attaining the best possible level of include and equal power relationship between men and women because until now maybe we still have faced this problem social norms that decrease education and employment opportunities because maybe many companies feel need men than women in their four day employee and exclusive focus on woman reproductive rules and potential or actual experience of sexual and emotional violence and this is the fourth I will tell to all of you the four main problem in the woman's health the first female genital mutilation of FGM is a partial or total removal of external female genital or other injury so this is happened in many countries like Africa Asia and Middle East and the woman have this this activities didn't have they didn't have connection with medical reasons so there are still a problem right now because 200 million girls and women alive today have undergone FGM in 30 countries in Africa Middle East and Asia and then this FGM is most carried out on young girls between infancy and age 15 and there's violation of the human rights of girls and women the treatment of health complication of FGM in 27 high prevalence countries is estimated to cost 1.4 billion USD per year and is projected to rise to 2.3 billion USD by 2040 if no action is taken and the second problem is adolescent pregnancy approximately 12 million girls age 15 until 19 years at least 277 thousand girls under 15 years give birth each year in developing regions at least 10 million unintended pregnancies occur each year among adolescent girls age 15 until 19 years in developing world and there are many complications of course during pregnancy and child birth in this age and they have they face a high risk of eclampsia system at infection then woman at in 20 to 24 years and babies of adolescent mothers face high risk of low birth weight return delivery and safer condition and the third problem is maternal mortality every day every day 2017 like what I said before approximately 110 women died from preventable costs related to pregnancy and child birth and then 94% of all maternal death occur in low and low and middle income countries young adults age 10 until 14 face a higher risk of complication and death as a result of pregnancy than other women and skill can before during and after child birth can save life of women and newborns and this is the last problem for a woman is violence against violence against women is the incident is really right now this happened because particularly intimate partner violence and sexual violence is a major public have problem and violation of women of women human rights and approximately is is occur in one in three of women worldwide have been subjected to either physical and or sexual intimate partner violence and non-partner sexual violence in their lifetime okay next so many women become pregnant and give birth then typically become their child primary caregiver need special attention from all parties and the rule of nurse is very important to improve health yeah five minutes again okay and next we are moved to women and family women and family women in family have major roles in the family because women have many multiple roles in the family like what professor Dawud says before so family formation of family structure have different structure between previous era and today and there are many changes in the family formation the first is the age of first married now raising much faster and there are many family types right now maybe before we just hear a nuclear family or like that and a traditional family but right now there are many types of family in the world maybe like teenage mother family homeless family and communal family and the others increasing female labor participation and better career opportunity for women and women role in family you can see the picture in your screen when we when we enter the new life as a woman in marriage life we have a new role as a woman in the family you can see in this picture the woman take care of doing cooking take care of their baby and she is do a job too and women's role in the family have many roles like I said before like domestic work home family care children raising education children and right now many women get a job work so they take care of their family and they get a job too so this makes a woman have many have an important role in from a nursing perspective of women in family in nursing theory we know that there are family rules from each family position there are eight rules associated with the position of support or partner so this is the rule of the partner in the family the first rule is provider housekeeper child care socialization sexual therapeutic recreational and kinship and woman rules as provider I will maybe maybe three of the rule of the parents especially for women women as provider has significant change in the past few decades many families need more than one income to meet basic need because many need it in their family so they have they must have two or more income to meet women take the opportunity to work with the purpose to fulfill family need and housekeeper and child care rules women experience significant rules trained in balancing provider and other family roles women who work outside the home still perform 80% of child care and household duties so outcome the woman take a job outside the house but they still have 80% of child care and household duties because many husbands just always take when they take children they always make their children fine with them but for basic need for the children is still in women hands women still are primarily in meeting health care needs of all family members including children and men in socialization rule the more egalitarian over the past few decades ways children learn to interact with others care for themselves create boundaries for relationship with extended family or other and act as citizen parents rules teaching guiding directing discipling and counseling children and mother assume the large share of the responsibility for children's socialization and when one of the family members get sick for the sick role care the woman still care the family member when they got sick even though they get a job outside the home female individual in our society still provide the majority of care when family member become sick or injured and woman as educator in family traditionally women have been given the role of education in family with the responsibility of raising human beings with values and attitude that help them in their individual and social life mother who possess leader training and information in this complex world educated educate their children without the tools required to face challenges and the preference and preservation of identity so that must be so the woman must be increase their knowledge increase their capability to being a good mother to her family woman as educator in family can play optimal role as pillar of life and wonders of the world knowledge is something that makes woman great woman will rise in rank woman be seen to exist and position woman in society will never marginalize again important to mother knowledge is able to make child soul character and character good or bad so this is important thing when a woman get pregnant they they to get positive connection with their fetus from the fetus in the womb important for mother to be smart and good knowledge so that the mother temperament falls on the children she's caring for so if the mother always angry with the children so the children will be replied to in their life education is very important for every human being moral education even intellectual education women who are the main educator for women for children so that makes the rule of women as the man and first educator for children and this is the strategy on women and will being the first strategy is strengthening governance with women at the center eliminating discriminatory value norm and practice tackling the and environmental determinants improving health system response to women health and will being this is the highlights from the strategy before the first in strengthening government with women at the center more than in maternal and child health and education education sector to eliminate gender stereotypes and gender budgeting and the second for eliminating discrimination discriminatory values norm and practice intersectional policies that values and eliminate harmful practice addressing multiple discrimination detecting and addressing discrimination and the third for tackling the impact of gender and other social economy cultural and environment determinants linking sex and gender with other determinants non-communicable disease and mental health and social protection to reduce impact and of precarious and the last highlight is respond to women need with life course across gender best model of care and unpaid work eliminate sex and gender biases in research use medicine prevention prevention and care so maybe this is the end of my presentation so woman is the rule of women in the family is very important women are the main faultless in the family input improving the quality of human resources begin with the role of women in educating the children as the nation next generation I think this all I hope you have benefit from my presentation thanks for this opportunity and I will give back to mother thank you thank you so much for your presentation it's a very complete presentation for your for our entitle and you give the strategy too and we can learn so much from you so this is the panel discussion so discussion answer and discussion session we will set in the end of the all the speakers presentation for Professor Eman because he as you want to maybe other activity because you know too early morning in Egypt so we set first for as possible okay okay sip yeah before you maybe end of your session we want to take a picture again give your certificate as a symbol with you to take a picture and send by email to you okay maybe you can send the certificate for Miss Ika and yes and pin Miss Ika Zoom and we will take a picture together okay one two three smile okay thank you Miss Ika will sorry I hope you still join with us until the end of this session thank you ma for having me yes thank you so much yeah hadirin sekalian ini akan ada panel jadi diskusinya panel nanti akan ada sesi tanya-jawab di akhir untuk Prof. Eman tadi diawalkan karena memang terlalu pagi di waktu bagian Mesir sehingga beliau harus melakukan aktivitas lainnya so we want to continue to next honorable speaker Prof. Sumriti Mani Prof. Sumriti yes I'm here yes Prof. Sumriti I'm very happy to see you again Prof. Sumriti me too I'm so happy to be here really yes the second time I have Professor Sumriti Mani in Zoom maybe sometime we can meet directly yes of course I must go to you your place and you should come to my my India okay yeah Prof. Sumriti before you begin your presentation let me read your curriculum first because we have a lot of new participants we have a lot of new participants from Indonesia oh are you sharing my just I thought that I will okay yeah for just for your presentation you can share first if you have a connection good you can share your by yourself but you have if you have a problem no need to tell so many things because all the speakers we are going we are publishing so many things and we are attached to so many organizations and we are leading of us no need to tell so many things okay actually I am in health administration in nothing directorate as well as I was in teaching for more than and in service in government service more than 40 years it's okay no need to tell so many things because we are okay professor Smitty ya teman-teman professor Smitty herself disini tadi beliau sudah mengenalkan diri beliau ini adalah brief dari beliau beliau merupakan professor Smitty yang merupakan seorang perawat yang merupakan salah satu dari bagian pemerintahan atau mungkin kalau kita bisa bilang yang seperti aku tadi one lah di keperawatan daerah Bengal India ini adalah profil beliau bisa dilihat mungkin ya maybe and okay thank you so much for the committee I think it's just for your really brief resume and I believe your experience more than your brief you cannot read one by one okay okay so okay can I see on my slide now not yet but it's I think a few minutes yes I can see your slide right now yes okay professor tell to tell about it so my previous speakers they have also told that various multiple role of women and not only that professor told that superwoman really I like that term also yes we will go for that only because I want to tell think like a queen here particularly I'm telling about the queen and a queen is not afraid to fail failure is another stepping stone to greatness yes we are women we are great we can conquer the world and as we are doing so we know it very well that we are women as the pioneers of the nation Indian culture also yes excuse me you are a full screen right now or no yeah it's full screen I cannot read your full screen and still just read your presentation first not full screen yeah I'm in introduction part you can change maybe the slide okay okay I will do it so women are the pioneers of the nation and you don't know Indian culture also addresses great importance to women from the very beginning from our ancient time also and we have seen that comprising this is a women are comprising half of the world population according to a report of secretary general of United Nations we have seen that the women constitute 50% of the human resources and the greatest human resource next only to man having great potential yes we do believe that and we are doing also in 21st century that women expanded their role and position yes i think it's a four slide for the presentation but it's still the slide one i can see oh no i am moving okay maybe we can help you to yes please you can you can stop sharing i will stop sharing wait wait mungkin panitia kita bisa membantu prof. niti untuk membuka ya di slide keempat ya but the first slide i think yes in 21st century okay yes professor yes actually i want to tell that in india also as was telling that in india female and male ratio is really high that is that 1020 is to 1000 so male male are less because we have done regular just visit and punishment if there is any sex determination in ultrasonography so we are now at this moment we are able to control the male female ratio but we have to keep a constant watch on that so in 21st century we have seen that the women expanded their roles and positions areas like independence and not only that decision making really our you can think about our Indira Gandhi so she just in whole all over country and she has really reigned and not only that military combat and least labor in because really women are rocking all over all countries so the modern era has taken the women out of the home and into the workplace and women are proving themselves that yes we can do everything so harm next actually really as my previous speakers had also told women can give various roles wonderful wife outstanding friends really friends like women cannot be no one can be like that marvelous daughter adorable sister and of course nurturing mother mother female as a mother woman as a mother really nobody can any male person cannot deny that also so this is the woman we are really proud to tell that we can do so many things wonderful things okay just whenever I will complete the slide can you go for the next next yes already after my previous speaker has told women are all rounded we have seen in a family they are doing all those things so here in our India one goddess is there debhi durga so durga she has ten hands it symbolizes the empowerment of the women and she is doing everything she can do everything she can destroy all evils so in India all Hindus they are just worshipping debhi durga and it resembles like ten hands actually this is the symbolizing a woman that women are all-rounder they can do all the work in home as well as all child hearing and in office job also they are just doing the best so this is the symbol for that next next so can move okay so next 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 so okay so women as a family educator we know just as a small kid also knows that he or she learns everything from her mom only because this is a particular person who has an educational concept how to write down how to start writing when to start writing actually fathers are not at all thinking that when to start what to start they are supporting persons but women is taking as a family educator and not only that her experiences that influence the attitude towards family living what will be the rules and personal relationship and also sexual development everything so our in India regarded the first female teacher of India broke the cycles of the patriarchy because previously it was thinking that the only educator will be the male person will be the educator but females are the more good best family educator we have to establish it was there but we have to establish that one that yes women as the family educator so please who is sliding the side when I will be in the last line please go to the next oh my next one okay okay so actually role of the women as a family educator we have seen that women may be educated or not but she is the best teacher from whom we can learn how to show care how to show affection not only that my previous speaker has also told that she educates the family member about the values values refer to the just honesty and honor equity and respect self control responsibility social duties treating people in fairness only mom used to tell don't speak like that don't behave like that just how to communicate who are they how to show your values how to start everything we are learning from our educators only so our family only and our mom is there to educate or any women they are teaching only what to do just we are starting from our family only that how can we just what will what is to be done because when we take birth it is a blank page teaching exactly what to do what not to do like that but now education has improved and so many things we are learning from that about our learning first learning from the home that is also matters to us next actually they educate the child to attain stay in the school she is sending them to school and to study see they are telling if the woman is not educated also doesn't matter but she wants her children to be educated and not only that she imposes the family to apply her knowledge about healthy family functioning to prevent and minimize the problem always as madam was sharing her own experiences that yes she is the person key person to minimize she is absorbing all the shocks all the constraints of the family and minimizing the problem so and sees the maha really support system of our family who provide the skill knowledge and self assurance necessary to be a better mom worker and better citizen so these are the role of women as family educators next 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 slide yes i'm proud to be a nurse as a female nurse so you know nursing is a profession from the hand of the era of the tourist night angle we have seen that the women yes women are soft women are caring women are empathetic so i know nowadays boys are also coming in nursing profession but women are the best person i will tell because i'm a nurse i know they are taking care of the patient they are providing holistic care they know if they stand behind the patient they know what exactly their caring touch their soft touch their therapeutic touch really can help their soft voice can inspire patients to be healthy and not only that they do the patient advocacy act for the best interest and dignity of the patient yes nowadays we are showing the respect to all patients and female persons are the best person to show that dignity to the person and not only that in nursing also from the very beginning we have learned that all individual are different so we have to show our respect to all individual and plan planning of care also directly involved in decision making process nurses are taking the decision talking to the client that exactly what is necessary for this client so nurses are in this women are the best person to take plan of care and to take the decision not only the patient education and support exactly what amount what should be the provide understanding about their health and illness and provide support when they are women nurses they are giving all the things in just taking care of this not only that the work to be done for that not only in that way they are really thinking and providing all those education and next please yes we know it very well all nurses they will tell that all nurses can do all those things no actually nurses when the professional nurse they must have subscribed because they must have a systemic body of knowledge which will provide the framework all those nurses who are the standardized former higher education or they are committed to provide a service and benefit the individual or in the community and maintenance of a unique role of nurse that recognizes autonomy responsibility and accountability because nurses can control or practice responsibility of the profession through standards and a code of ethics and evidence based practices and commitment to members of the profession to professional organization activities yes nurses being a professional nurse and the women so they are maintaining all those things so that they can they are providing as a professional nurse they are providing the quality care evidence based care always they are updating themselves just to keep our society good and they are preventing all those things and they are taking care of our clients so next please so nurse are really caring to the seek inform or they are also preventing in the community we can see that the nurses are working in the home to home from the community level to the top topmost specialized units also so they are the person who are just able to work everywhere next please next slide please yes florist certainly rightly said that she was a female she was telling that we all we are when we all are dead and gone leaders will arise yes or we want that our female nurses will arise and the leaders who will really continue just their experience in hard practical work difficulties and joys of organizing nursing reforms and really nurses female nurses I tell that they will lead far beyond anything she has done so Provence Nightingale also dreams that and we are also being a nurse female nurse we are trying to do that thank you next next slide please yes women as a nurse in a family what do you think are not they a good nurse in a family yes they are a good nurse in a family also because they are the centuries they watch over and protect family members they are the healer have you seen mother she doesn't know but if something happens she is there first to run and give the care care for the body care for the mind care for the spirit and improve and improve I know all the family members when they are feeling something they are going to their mom and taking the lap of the woman to take the mental rest so for everything she is a nurse of our family and not only that she guides she leads or direct another way to unfamiliar circumstances yes if something is going wrong any girl or any boy see always they come to their mom and tell mom I have done this mistake just to guide me so mother is there to forgive and to show the way the light and teachers also she is the teacher she is imparting knowledge and help them to learn not only she is the collaborator of the family she is the work cooperatively with other family members for the common purposes so children they are going and telling their mom mom I can't tell it to my papa so just would you please help me so mom is the collaborator and not only that she is the leader of the family she is the authority to act on behalf of the family member so she is the nurse in the family also next woman as a pharmacist have you observed for any cough and cold and all those things mom is there to give your home remedies first so why not to tell that my mom is the women are the pharmacist also in our India sneeranijayim is the first lady pharmacist in India so she thought that previously the man thought that it is not the women's work only man can be a pharmacist but now sneeranijayim has proved that pharmacy is the science and art concerned with the preparation and standardization of drug and female are women really women are not behind they are also in the same line they can do they can be a pharmacist as a person and who is professionally qualified to prepare and dispense medicinal drugs because they have started their pharmacy knowledge from the very beginning at home only because for giving any home remedies they are giving not only that in home also for anything mother said how to just calculate the dose and what exactly to be given not like the other person of the family only women can do that next yes compounding dispensing medications monitoring the customer's drug therapies conducting health and wellness screening providing immunization and other medical services keeping accurate customer records adhering to applicable legal rules regulation research everything women are doing so they are not at all behind of man so they are doing at the same level with the man only so you cannot tell that the women cannot be a pharmacist next please yes women as nutritionist nobody can deny it women are the good nutritionist because nutritionist we know that there's a person who advises others on matters of food nutrition and their impact on health a nutritionist is a person whose job is to give advice on what one should eat to remain healthy because you know in our India also Rujuta is a really leading women nutritionist because at home have you observed only mom is telling you have to take green leafy vegetables you have to take pulses you please you take fruits some children they are not eager to take green leafy vegetables some they are not eager to a good nutritionist she is telling only take this one you have to take and she is thinking how to give the nutrition to my all family members so as a nutritionist also women are proving that they are the best next please because they studied their life the first nutrition they gave only to their babies that is the breast feed a complete food they started to give the nutrition to babies so who will be who will be health to be the nutritionist of our family so they prepare the food not only that they select they choice the food who likes which one so they are the best person and they purchase also not only that some women are nowadays in agriculture also they are producing food and they are preparing they are constantly working on that and identify the nutritional need of the family member really mom are trained or untrained or being a nurse or non-nurse they are the nutritionist to take care of the family members not only that all the supplement nutrition are food are also done by the women so they are the best nutritionist of our family we would say next please okay next yeah as a profession also we have seen that nutritionist as a different profession yes in hospital also and just nowadays control your diet obesity everywhere nutrition is there and they are advising on food and impacts on health and develop meal planning because outside foods who cannot take and what is there what are the wrong things are there everything they are discussing not only that they help to promote health and manage the disease condition in diabetes what kind of what kind of diet to be taken so nurses are also doing but nutrition is as a separate profession women are growing women and men are also there but women are also there I want to give that for India surprisingly most of the nutrition is the female only and evaluating clients health needs not only that they are developing the educational resources and monitoring the progress of the client under that they are just like doctors they have the separate chambers also so that they can run their chamber and women are doing that also as a nutritionist so they are doing well as a nutrition also in a separate profession next please yes women in public health I must tell that the public health nurses I have told the nurses have taken the whole responsibility of the public health because women are they are going every houses and taking information from the home to what is their problem what is their health need so that they can help them it that public health promotes and protects the health of the people and the they learn they walk they play and it is defined the art and science of preventing disease you know we have to the epidemiology says that we have to prevent the disease so that the iceberg that is the disease portion who are coming for the treatment that we have to reduce because we have to start from the preventing disease promoting the health that part is done by the public health person and that the organized effort of the society so next please okay we will still maybe professor Smriti you have five minutes again okay so in public health starting from family that is the women at home only they are giving the doing the right survey and telling that the what food producer or preparations all those things the role of women also here in public health starting from the family also not only that they are the educators for maintenance of good health and nurses are also going to the field they are doing the visiting diet survey and taking what are lacking so that they are correlating with our health and so they act as a family health manager so not only that they are acting as a socializing agent also because if the nurses are also going but the women in a family they are communicating they are the collaborative person to the nurses and they are discussing that how can I take care of my family so they are the family health manager also nurses are really doing a lot of work in the public health because all the communicable diseases the non-communicable diseases everything is under control and they are doing all those things so prevention and promoting health if we are doing we are giving pressure eyes on that we are concentrating on those so that the overloading of the disease will reduce and India is just trying to do that next please Sanjitemas yes we have to protect and improve the health of the people and the community not only that healthy lifestyles all those non-communicable disease hypertension and diabetes all those things this is the lifestyle so who will take care nurses are not there in 24 hours so women only they are able to take care they have to change the lifestyle of the family members so promoting healthy lifestyles and researching the disease and injury prevention detecting and only women can do so it is their role also not only that protecting the health of the entire population if I protect my family and all the families are protected in a society so ultimately we are protecting the whole population so that we can do the our mortality and morbidity rate will reduce and the country will proceed so this is a really this is a very good role of the women in public health next please yes I'm going to just finish my topic before that I want to tell need for the women empowerment I have seen that so many countries they are not empowering women so because we have to empower women otherwise they will be given the opportunity to do the job in the industries and feel comfortable work harassment work situation harassment sexual harassment all those things to be reduced there must be I am a committee member that internal committee so in workplace also we have to say women she cannot do it so this type of discrimination should not be there and not only that we have to encourage them to take up higher education and business activities so that women are no longer subordinate to their families or to the husband we have seen that in family planning method women are not taking the whole decision so here male persons are the decision maker so in those areas we have to take care and if women are higher educated then they have their own empowerment they can take their own decision then only it will be improved but can communicate with the family members in a way where both sides are hard and at the respecting and honoring women as previous madam was telling that yes being a woman we have to respect my girl child my children and my seniors so that we always used to tell in our India that start from your home only then only start giving opportunities to equal to men so if you are not giving the equalities in your family gender equalities so how can you expect society will give so start from your home only giving the opportunity to equal girl and boy so that it will slowly slowly it will improve India government has taken so many schemes that is support to training and employment programs for women these are the central government of India and our state government in West Bengal we have taken so many strategies what you know to prevent the teenage pregnancy our chief minister what she has done that one that means the certain amount of money is kept in her bank and once a bicycle is given to her so that she will go to school until and unless she is just completing her higher education at least higher secondary so she will not be able to touch that money after that also again she is doing graduation so for her marriage like that we are just ever trying to prevent the teenage pregnancy and teenage marriage also so and we are doing really we empower our women then it is possible to do that and there are really in our state also we have taken so many strategies to prevent it and next slide please last one yes in which areas we have to empower socially we have to empower yes just I have told our home we have to start and socially we have to give the honor respect and we have to work so many things education also so if you are also uneducated but don't let your children your girl child to be uneducated so just take care educational side education only can bring the changes amongst the women and not only that politically also everywhere if you get chance you tell about the women's power that they can do everything just to rely on them them so we have to inform the political leaders also that this is not the era that previous like that so women can do so take them as in the same in our West Bengal also as well as in India also so many women are in leading position in political leaders so really we are trying to do that not only that psychologically you have to boost up and as madam was telling the mental health of the women will be taken care she will do everything and nobody is there to take care of them because all society you have to think about the women also because then only we will be able to take take care of you so thank you very much thank you organizers you have really it's a good topic so many things everybody can tell because this is the topic only where we are really free to tell and we are happy to tell thank you very much for choosing such a topic thank you thank you very much thank you very much professor this topic is because now today in Indonesia we commemorate one of the woman heroes who was first time telling about woman emancipation so yeah so we use the traditional Indonesian custom and also we have entitled our theme about the woman's role and also as you know woman have a role as educator nurse and nutritionist pharmacy inside and outside of family yes yes so we must have an education we must have opportunity to know everything about education pharmacy last slide please would you please show me the last slide oh yeah okay slide 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 please I want to tell that if you educate a woman it will be the real nation will be the benefit last one next one next 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 yes educating a boy educating a person yes you are giving education but educating a girl is educating a nation not only that educating a woman is single most profitable investment in terms of well-being of children health community welfare and building long-term success of developing countries we have to do that and really we will win thank you thank you thank you very much before we have a discussion session after the panel discussion maybe we want to take a picture together with you and your certificate too yes please yeah pak maritia bisa di close lalu kita akan sharekan sertifikat untuk profesor pengeritif and we will share your certificate with an email for you i hope we can give it direct lisa maybe one time oke everybody can you open your video we want to take a picture one two three smile oke maybe the certificate for professor semrity money kamita please yes it is the certificate for you professor semrity so we want to take a picture again with your certificate one two three smile oke thank you so much thank you professor semrity i hope you will still join with us until the end of the session oke thank you thank you professor semrity and we want to continue to our distinguished speaker dr redha abdushadi i will greet her first dr redha good morning good morning dr redha assalamualaikum 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 can you share my presentation from your side because i have problem in sharing oh we will help you to share your presentation maybe because i cannot see your presentation right now ya panitia mungkin bisa di-share kan CV dan juga presentasi dari profe dr redha abdushadi yes dr redha you can your CV first yeah maybe before we start your presentation i will read your briefly resume or curriculum vitae in indonesia make sure that all the participants will know you better ya hadirin sekalian ini dr redha muhammad nabil abdushadi berusia 42 tahun beliau sekarang berasal dari kairo universiti mesir dan sekarang beliau posisinya adalah sebagai assistant professor in maternal and newborn health nursing at college of applied medical medicine at sagra university and lecture in maternity from faculty of nursing kairo university beliau memiliki spesialisasi sebagai ahli maternal dan juga bayi baru lahir kesehatan bayi baru lahir atau kesehatan hiburan anak ya mungkin di indonesia dan beliau telah meluluskan telah selesai melakukan pendidikan tentunya bisa dilihat disini sebelumnya beliau juga bersama atau sudah mendapatkan scholarship for two years from kese western reserve university from united states of america and for doctoral degree beliau menyelesaikan program doktornya tahun 2011 sekarang beliau juga merupakan seorang editorial dan juga member dari journal of british microbiological research dan reviewer di berbagai jurnal disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jurnal yang tentunya jurnal ini sudah merupakan jurnal internasional bereputasi oke terima kasih panitia untuk cv-nya oke nah ini juga ada profesional artikel beliau disini banyak sekali artikel yang sudah beliau keluarkan dan tentunya kegiatan-kegiatan workshop sebagai pembicara sebagai juga beliau anggota research dan juga publikasi-publikasinya juga sudah sangat banyak sekali jadi kita tidak lagi harus khawatir karena kita sudah bertemu dengan salah satu ahli dalam bidang ibu dan juga bayi baru lahir atau ibu dan anak ya ini adalah sertifikat-sertifikat keahlian dan juga sertifikat untuk kespesialisasian dan profesionalitasan beliau oke ibu akan greet again Profesor Dr. Reda yes yes happy fasting Dr. Reda you still happy fasting thank you Baka can you share my presentation because i don't have access of course of course Dr. Reda oke Pak Nitya share presentasinya sekarang oke Dr. Reda appreciate you have 20 minutes for your presentation after that we have a discussion and question answer session because the discussion will be panel yeah we share your presentation with our committee ya mungkin bisa dicari terlebih dahulu panitia oh Dr. Reda maybe you can you give us your newest presentation or no i send it to dr amal i said to dr amal dawood yesterday my presentations because we don't have your newest presentation here we don't have your file can i talk without the slide show because i don't know how to share i have problem problem in my laptop oh you have a problem in your laptops yes because we we just have your curriculum fit we don't have your powerpoint presentation i sent it yesterday for dr amal dawood well maybe dr amal dawood forgetting about your presentation our committee tell me that we don't have it right now but it's don't worry you can start with the presentation because after this conference we will share all of the powerpoint presentation to all the participants this is okay no problem dr reda okay yes okay start yes of course 20 minutes dr reda time and please are welcome for you thank you thank you for organization thank you dr amal for giving me this chance to share in your conference my presentations i will continue the role of the the woman as a educator and counselor the effect of mobile application on pregnant woman knowledge at youth and practice toward COVID-19 the nurse have a role to increase awareness regarding the COVID-19 how to the woman have knowledge regarding that the coronavirus is a pandemic global health crisis the pregnant women are considered to be a high-risk group or severe acute respiratory syndrome the potential adverse effect of virus on maternal and prenatal outcomes are concerned one of the best way to avoid this potential adverse effect is provide women with knowledge to improve her awareness pregnant woman also at risk for severe illness morbidity mortality as observed in case other related to coronavirus infections the Middle East respiratory syndrome and other viral infections it's noted that the pregnant women are more susceptible to developing severe cases of viral cerebratory infections acquired infection to hospital reducing lung function increased oxygen consumption education and access to information at this stage are highly valued by pregnant women moreover when it is provided in optimal circumstance and from the safe source by professional nurse the mobile based application is more effective and cost effective than other systems because it supports pregnant women from their home or place calls for review advising interactive mobile application is the highest the price to provide accurate practice knowledge by nurses who have a key role in the management of pregnant women during the pandemic crisis so the key here is the woman has a role as educator the nurse have a role to give the chance for the pregnant woman to take knowledge and improve her practice and change her behavior to accommodate and to provide her safe environment or safe pregnancy outcome as a result it's important to provide pregnant woman with the most up-to-date information on COVID-19 to obstetrical complications pregnant woman should be educated about personal hygiene basic infections preventions and control measures and how to care for persons suspected for having COVID-19 as safely as possible this study is conducted at the Manian University Hospital in Egypt in Qasr Al-Aini to evaluate instruction organizations via mobile based applications for women knowledge practice and attitude toward COVID-19 a quasi experimental study was utilized for this study about 200 pregnant women regardless gestational age were recruited there are three tools structure interviewing knowledge practice and assessment cochineer and pregnant woman satisfaction regarding instruction methods our result from this study the mean age of the pregnant woman 27.05 majority of the women had high educations and working and were living in urban area in Egypt from this study the source of knowledge regarding COVID-19 about nearly half of the study sample take this source from TV and social media regarding total knowledge there are significant difference between before and after intervention regarding inadequate knowledge good practice and positive attitude toward COVID-19 there are weak or significant between practice and knowledge regarding as using by person correlation value there are relationship between knowledge practice and attitude toward COVID-19 this finding support research hypothesis that pregnant women who receive instruction organized sessions via mobile based applications who can use by the nurse show the positive effect on level of knowledge practice and attitude as compared before interventions the following recommendations continuous follow-up support is required to sustain new knowledge and practice this mechanism will help participants walk through the unlearning relearning and rephrasing process antenatal health care especially nurses should have a plan to communicate online with pregnant women to manage such as crisis situations to facilitate an outbreak management of COVID-19 in Egypt there is an urgent need to increase the public awareness of COVID-19 at this critical moment through social media by professional health team members with scientific knowledge telehealth technology can be a cost effective means to slow the spread of the virus and to loosen the pressure on the hospital capacity by operating as a possible filter keeping those with moderate symptoms at home while routine more severe cases to hospital this is the rule for the nurse to spread and increase awareness using technology and to increase awareness and body of knowledge for the pregnant woman thank you very much okay Dr. really agree with you that knowledge and practice change because the COVID-19 and women and pregnant women want to and must have good knowledge and also practice to adaptation after and especially in after pandemic COVID-19 so maybe you can open your video first Dr. Reda is possible Dr. Reda yes and I haven't access to open the camera yes because we want to take a picture with you and give you the certificate as a symbolic we take a picture after that we can send your certificate as an email yeah thank you very much yeah I cannot see your face in my zoom meeting right now Dr. Reda I have unable to access the camera okay maybe you can leave first after that you can join again because I cannot see your face right here thank you I'm trying to open the camera but I have no access to open the camera maybe leave and yes maybe you can try leave first and then join again maybe okay 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 I will wait yeah hadirin all the participant Dr. Reda have a problem for the powerpoint presentation and also the her video but we will stay waiting for her video to take a picture ya seperti Dr. Reda tadi mengalami masalah terkait powerpoint dan juga video zoom nya namun kita masih menunggu beliau untuk mengaktifkan zoom nya dan juga bisa berfoto bersama kita agar kita bisa lebih mengenal beliau oke maybe it's still still I haven't access yeah I can hear your voice oke I haven't access I leave it and reconnect again but no no access wait oke 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 maybe still have a problem for the connection between you and Indonesia but it's no problem we will take a picture with your certificate first mungkin certificate bisa di share kan panitia yes Dr. Reda this is your certificate for this conference I hope I can give it directly one time maybe thank you very much thank you I will try to open my yes I really have you here it's an honor to me and because I cannot see your face it means that you must attend again maybe in next conference okay okay thank you okay ladies and gentlemen we'll take a picture with Dr. Reda certificate okay one two three smile okay thank you so much Dr. Reda happy fasting I hope you still healthy and we can meet again in other conference yes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum thank you thank you thank you very much and I hope you still join with us because we have a discussion and the question answer session after panel discussion we just still have two this thing is speaker again professor Faiza and apple checker Himyatu okay maybe ready in jarum I will continue to the next speaker professor Faiza but before that I will check it first her attendance professor Faiza okay maybe professor Faiza still try to join with us we want to next to the our speaker apa checker Himyatu she is already here Miss Himyatu good morning ya sepertinya profesor Faiza masih membutuhkan waktu untuk bergabung bersama kita lanjutnya kita akan ya ibu Himyatu iya kita akan menyapa pemateri kita yang selanjutnya yaitu ibu Himyatu apotekar Himyatu Hidayah selamat pagi selamat pagi ibu Himyatu salam sehat selalu ya mungkin ada double suara dari apa namanya dari zoom mungkin ibu nanti bisa dicoba cek lagi untuk soundnya ya sebelum kita memasuki materi dari ibu Himyatu saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau mungkin panitia bisa di-share before we continue to the presentation from Mrs. Himyatu i will read her resume or her curriculum vitae apotekar Himyatu Hidayah sajana saim master of pharmacy clinic beliau lahir di ujung pandang tahun 1970 beliau sudah berkeluarga dan memiliki lima orang anak beliau saat ini tinggal di Kabupaten Karawang sama ini ibu dengan saya ada di daerah Jawa Barat di permain citra permain mandiri Regency Jalan Kristal di Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang beliau juga mencantumkan telepon dan juga alamat email pribadi jika para peserta ingin menanyakan atau berdiskusi terkait kepakaran beliau secara farmasi melalui media sosial untuk sarjana sainsnya dari Universitas Hasanuddin tahun 1995 serta pendidikan apotekar di Universitas Hasanuddin pada tahun 1996 lalu mengambil magister farmasi klinis di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2018 untuk riwayat pekerjaan beliau sejak 2012 hingga 2014 sebagai pengajar kimia di Kuala Lumpur Malaysia lalu kembali ke Indonesia tahun 2014 hingga 2018 sebagai dosen di Universitas Darussalam di Gontor Ponorogo Jawa Timur dilanjutkan pada tahun itu pula hingga tahun 2021 beliau juga sebagai seorang apoteker penanggung jawab di Apotek Latansa Gontor Ponorogo Jawa Timur dan sejak 2018 hingga saat ini beliau merupakan staff dosen di Universitas Buwana Perjuangan Karawang berikut adalah penelitian dan juga publikasi beliau dimulai dari tahun 2022 hingga 2 tahun kebawahnya ini saya yakin banyak sekali diantaranya adalah tentang sun protection factor activity of black glutinous rice emugel extract dan juga beberapa lagi terkait identifikasi potensial obat-obat pasien hipertensi next Pak Nitya oke tentunya Ibu Himyatul sudah memulai karir profesionalnya bahkan saat saya masih sangat kecil saya masih bayi sudah memulai karir profesional oke ini adalah powerpoint Ibu Himyatul betul Ibu oke I can see clearly your powerpoint and now I can hear clearly your voice sekarang saya sudah bisa melihat powerpoint dengan jelas begitu pun suara Ibu sudah terjelas lagi yang sudah sangat jelas terdengar di sini baik Ibu Himyatul 20 menit waktu yang diberikan 10 minutes for your presentation Miss Himyatul Hidayah time and place are welcome terima kasih Ibu tutik ya mohon maaf ya jadi dengan zoom kamera ini ada jadi warnanya ataupun kurang jelas mungkin di para hadirin semuanya tidak masalah Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu sekalian yang saya hormati isinkan saya mengaparkan materi ini dalam bahasa dengan judul The Rule of Women as Pharmacy pada webinar 5 International Conference on Nursing and Health Science Materi yang akan saya sampaikan merupakan wacana yang bersifat terbuka dan semoga dapat menjadi gagasan bagi hadirin untuk melakukan riset yang metodologik terkait sejauh mana peran gender dalam profesi kesehatan terutama farmasis topik ini akan menjadi menarik ketika melihat fakta bahwa profesi cukup diminati oleh kaum wanita sekarang pertanyaannya adalah apa yang mendorong wanita tertarik untuk menjadi bagian dari profesi ini pertanyaan kedua apa kekurangan dan kelebihan peran wanita dibanding dengan pria pengaparan pada kesempatan ini tidak bermaksud untuk menjawab pertanyaan karena membutuhkan penelitian lebih lanjut sejarah awal perkembangan farmasi istilah farmasi tidak asing lagi para hadirin semua jadi mari kita merujuk sejarah awal perkembangan farmasi bapak ibu sekalian menarik untuk disimak catatan sejarah awal perkembangan dunia pengobatan kita tentu sudah mengenal seorang filosof yaitu Hippocrates belum juga dikenal sebagai ahli pengobatan di zamannya bahkan dalam dunia kedokteran karena sepak terjadinya dalam mengembangkan dalam mengembangkan sejak awal ilmu pengobatan maka beliau dinamatkan sebagai bapak kedokteran dalam sebuah catatan yang dinukilkan oleh para ahli sejarah bahwa Hippocrates mengenal dan sangat terinspirasi oleh Tabib yang hidup jauh sebelum beliau beliau dikenal dengan nama Oskolapius Oskolapius Hippocrates beliau dikenal dengan nama Oskolapius hal yang menginspirasi Hippocrates adalah cara pengobatan yang dilakukan oleh Oskolapius yang tidak hanya melakukan praktik pengobatan tetapi juga mengajarkannya walaupun dalam lingkungan terbatas Oskolapius karena keahliannya oleh masyarakat yang hidup di zamannya menjulukinya sebagai putra dewa Apollo satu ciri yang dimiliki oleh Oskolapius dalam melakukan praktik pengobatan disimbolkan selalu disertai dengan tongkat yang khas dan menggunakan bisa ular inilah yang kemudian menjadi cikal bakal simbol kedokteran dengan tongkat yang dililit ular di sisi yang lain dalam melakukan praktik pengobatan Oskolapius dibantu oleh dua orang putrinya yakni Higia dan Panacea putrinya yang membantu meracik obat dengan menggunakan cawan dan ini pula yang menjadi simbol lambang farmasi yang masih digunakan sampai sekarang yakni cawan dan ular ini lambang dan ini adalah lambang farmasi yang masih digunakan sampai sekarang apa perang wanita sebagai farmasis disini kita akan kaji terlebih dahulu pengertian daripada apotekar berdasarkan permengtes tahun 2011 menurut permengtes tahun 2011 apotekar adalah kerjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundan undangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apotekar selain itu apotekar adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian baik di apotek rumah sakit industri pendidikan dan bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang kefarmasian apa saja yang dilakukan oleh seorang farmasis ini pada gambar pertama ini farmasis yang berprofesi di apotek ataupun dikenal dengan istilah farmasi komunitas disini peran farmasi dalam hal ini apotekar sebagai penanggung jawab apotek disini dia akan memberikan informasi ataupun edukasi terkait penggunaan obat baik dari segi aturan paket efek samping obat dan hal yang terkait dengan obat nomor kedua merupakan profesi farmasis di rumah sakit disini yang lebih dikenal adalah farmasi klinis farmasi klinis ini merupakan bekerjasama ataupun berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dalam hal ini dokter dan perawat gisi dan fisioterapi ini memantau perkembangan dari si pasien baik dari monitoring efek samping obat pemantauan terapi obat pada gambar ketiga yaitu peran farmasi di bidang pendidikan sesuai tadi yang disampaikan di awal di Permengkes 2011 yang mengatakan seorang farmasis mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang pendidikan juga jadi ini merupakan peran farmasi di bidang pendidikan selanjutnya peran farmasi di bidang industri ini baik industri kosmetik industri obat maupun industri obat tradisional ini ada informasi yang menarik yang saya dapatkan bahwa di tahun 2020 peran ataupun wanita yang berprofisi sebagai farmasis ini merupakan laporan statistik dari Amerika yang menyatakan bahwa 62 hingga 75 persen yang berprofisi sebagai apotekar adalah perempuan ini terjadi peningkatan sebesar 14 persen dari sejak tahun 1960 selesai di kanada menurut informasi dari asosiasi apotekar ataupun asosiasi apotekar kanada dia menyebutkan ataupun melaporkan bahwa perkembangan apotekar di kanada juga berkembang sangat pesat yaitu mencapai 60% disini tersebar baik baik di sebagai analisis ataupun sebagai di industri ataupun di bagian manajemen di Indonesia menurut data dari Komiti Farmasi Nasional tahun 2016 disini kita bisa melihat bahwa perbandingan apotekar pria dan wanita itu satu berbanding empat dimana dengan perincian bahwa jumlah apotekar di tahun 2016 itu sebanyak 54.921 dengan rincian 12.486 pria dan 42.441 wanita dimana program profesi apotekar yang 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 meluluskan program profesi apotekar ada lima universitas yaitu yang pertama adalah universitas gajah mada disusul dengan universitas arlangga dan universitas pancasila universitas pajajaran dan universitas asanudin ini merupakan lima universitas yang yang paling banyak mengeluarkan ataupun menghasilkan seorang apotekar dari segi perbandingan yaitu dari jenis kelamin kita bisa lihat di gambar ini yang mana kita lihat perbandingan antara pria dengan wanita sebagai seorang farmasis itu adalah perbanding 1 banding 4 dengan merujuk dari informasi yang tadi kita dapatkan yaitu bahwa keminatan ataupun daya tarik farmasi khususnya yang banyak diminati ataupun cukup diminati oleh wanita ini pada tahun 2012 salah satu apotekar yang berada di Amerika yaitu atas nama Elisabeth Guking beliau ini merupakan apotekar pertama di Amerika asosiasi apotekar di Amerika menobatkan Ibu Elisabeth Guking ini sebagai inspirasi beberapa wanita yang untuk ataupun termotivasi untuk menggapai impiannya sebagai seorang apotekar dan merupakan sebagai apotekar pertama di Amerika menariknya bahwa pada sejak tahun 2018 2018 di setiap tanggal 12 Oktober ini dijadikan ataupun di deklarasikan hari apotekar wanita di Amerika ini diprakasai oleh pemimpin organisasi atas nama farmasismo yang diketuai oleh Susana Solomon disini beliau terinspirasi dengan Elisabeth Guking yang dimana Elisabeth Guking ini merupakan apotekar pertama dengan mempunyai 12 anak tetapi mampu dia menepuni bidang profesinya yaitu apotekar dengan mengurus keluarganya makanya pada tanggal setiap 12 Oktober diperingati sebagai hari apotekar wanita jadi ini terinspirasi dari jumlah anak dari Elisabeth Guking ada beberapa jurnal ataupun penelitian yang telah dilakukan baik yang diada di Kanada ataupun di Amerika ini terkait dengan masalah gender yaitu apa ada hubungan antara gender dengan kepuasan profesi ataupun kepuasan pekerjaan ataupun dengan aspek yang mendukung mengapa wanita lebih banyak dibandingkan dengan pria yang tertarik sebagai seorang farmasis ini suatu penelitian diadakan di universitas di Kanada di sini di universitas ini metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan questionnaire dimana yang digunakan adalah responden adalah mahasiswa angkatan pertama dengan angkatan keempat ada pun abstrak yang ditampilkan di sini dilihat latar belakangnya yaitu mengapa perempuan tertarik ataupun lebih luas dari profesi apoteker ini karena dia bisa menggambungkan antara profesi apoteker dengan urusan keluarga jadi sesuai tadi yang apa yang disampaikan oleh Ibu Elizabeth ada pun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi sikap dan keyakinan mahasiswa farmasi terkait isu yang tadi yang disampaikan bahwa peluang ataupun proporsi wanita lebih besar dibanding pria hasil yang didapatkan di sini ada 60 responden yang mayoritas tidak setuju dengan adanya gender sebagai pemisah mahasiswa tahun keempat itu lebih kurang terwakilkan dalam manajemen farmasi dalam hal ini manajer wanita yang bekerja tidak berdampak negatif terhadap profesinya 40 responden dalam hal ini 67,8% setuju mempertahankan profesi pria sebagai farmasis kesimpulannya yaitu mahasiswa farmasis tidak mengenal gender dampak jumlah wanita yang tidak proporsi terhadap profesi apotekar ini kita bisa lihat parameter yang diukur yaitu responden karakteristik demografi dari responden itu dilihat dari usia jadi usia dari 25 hingga 60 sangkan tahun mahasiswanya tahun pertama dan tahun keempat itu terdiri dari wanita ada 48 responden lelaki ada 12 responden dan single sudah menikah dan janda ataupun dudah dan lainnya ada 3 responden penelitian yang lain terkait gender usia dan kepuasan dari pekerjaan kefarmasian ini kita bisa lihat bahwa konsep kepuasan kerja di bidang tenaga kerja apotekar yang perlu kita ketahui aspeknya serta pengukurannya bagaimana disini bisa dilihat ya bahwa tujuan penelitiannya yaitu meninjau sifat ataupun mekanisme dan pentingnya kepuasan kerja dan konteks tenaga kerja tenaga kerja apotekar yang kedua menyesuaikan beberapa aspek yang paling menonjol yang menggan mantisipasi kepuasan kerja ketiga mendiskusikan masalah validitas dan pengukuran yang berkaitan dengan kepuasan kerja kesimpulannya yaitu apotekar umumnya memiliki pekerja apotekar wanita umumnya memiliki pekerjaan yang kurang menarik karena upah gaji yang kecil dipromosikan jarang jadi untuk promosi jabatan jarang dan tingkat kepuasannya lebih tinggi dimana usia parubaya itu kurang puas lebih mudah dan usia tua itu merasa puas dan ada pun parameter kepuasan itu dilihat berubah kerja stres peluang otonomi keadilan di tempat kerja struktur lekan kerja fleksibilitas dan suasana kerja jadi ada beberapa parameter yang dibukiskan kesimpulannya ada perbedaan antara kepuasan kerja dengan aspek yang diukur yaitu meliputi stres sedangkan penelitian yang ketiga terkait perbedaan gender untuk mengukur terkait dengan kepuasan seorang farmasis disini kita bisa lihat ya pria dan wanita memiliki komitmen yang berbeda dalam segi karir dan stay di rumah wanita lebih menghargai pentingnya tugas yang dilakukan dan hubungan sosial dan pendapat yang lebih sedikit dibandingkan pria tujuan dari penelitian ini untuk mengesploitasi apakah apotekar pria dan wanita menunjukkan tingkat kepuasan yang sama secara keseluruhan dan aspek utama pekerjaan mereka apakah kepuasan keseluruhan dikaitkan dengan 12 aspek yang dijadikan pesenar terus apakah ada hubungan antara pria dan wanita terhadap kepuasan kerja jadi metode yang digunakan adalah merupakan data survei sampel acat di otekar ada responden sebanyak 436 laki-laki 300 perempuan apakah ada koefisien korelasi antara hubungan antara kepuasan dengan keseluruhan aspek kepuasan yang dijadikan pedoman ataupun parameter hasilnya disini kita bisa lihat wanita secara konsisten lebih puas daripada pria secara garis garis besarnya kesimpulannya respon pria dan wanita berbeda terhadap berbagai aspek pekerjaan mereka serangkaian penghargaan dan stimulus yang konstan mungkin tidak secara efektif untuk mempengaruhi kepuasan dari baik wanita maupun pria terkait dengan kepuasan ataupun kebutuhan dari pekerjaannya kesimpulan dari materi ini kesimpulan apa yang telah saya sampaikan pada pemaparan ini berpulang pada bagaimana masing-masing memandang kelebihan dan kekurangan para wanita dalam profesi ini tetapi saya tertarik pada pesan yang disampaikan oleh si cantik Monica dalam chat all pada peringatan Women Farmasy Day terhadap wanita-wanita muda farmasi beliau menuliskan pesan untuk wanita muda farmasi jangan berpikiran anda tidak mampu anda lebih mampu anda dapat mengubah begitu banyak hal dalam kehidupan dan dapat berperan sebagai penyokong serta pemimpin yang handal dalam perubahan itu bantu diri anda untuk belajar mengatakan tidak jangan pernah berhenti belajar anda unik tidak ada yang sepertimu jadilah dirimu sendiri wabilai topik walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu tuti saya kembalikan ke ibu tuti ya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thank you so much miss himiyatul hidayah it's a lot of information that i can share from you banyak sekali informasi yang dapat saya ambil atau saya dengar dari ibu ternyata masih belum ini ibu ya istilahnya kesejahteraan dari para apoteker wanita juga masih menjadi salah satu prioritas ya ibu ya ya baiklah kita harap karena untuk kualitas tentunya pria dan wanita ini bisa diuji ya bagaimana apoteker wanita dan juga apoteker pria tentu saya rasa tidak berbeda sama sekali namun memang untuk penyetaraan yang lainnya kita memang harus terus berproses seperti itu mungkin ibu ya ya ibu oke thank you ya bagaimana ibu terima kasih kembali ibu siap ibu himyatul hidayah thank you so much for your presentation maybe you can stop share the presentation from mrs himyatul hidayah because we want to take a picture with her certificate ya kita ambil gambar terlebih dahulu ibu dengan sertifikat ibu himyatul mungkin suatu saat nanti kita bisa konferensinya langsung begitu ya bu ya bisa ketemu langsung memberikan langsung ya oke maybe julia oke mrs julia still have trouble connection so baik ibu himyatul bisa dibuka lagi bu himyatul videonya karena kita akan mengambil gambar iya ya baiklah kita akan mengambil gambar bersama satu dua tiga tersenyum iya terima kasih ibu himyatul atas waktunya thank you so much ibu selamat beraktifitas kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ladies and gentlemen welcome to the session for discussion and question answer i will create again we have one question for mrs ika miss ika are you still here miss ika wulansari i'm still oke iya ini ada satu pertanyaan privat mba ika yang sampai ke panitia oh iya iya terkait bagaimana wanita untuk mengatasi berbagai masalah mentalnya baik secara profesional ataupun di dalam keluarga adakah saran bagi wanita yang memiliki banyak beban double burden jadi bagaimana perempuan bisa mengatasi masalahnya baik sebagai seorang educator nurse atau farmasis mental kekekenan mental di dalam ataupun di luar dari keluarga karena wanita harus berperan sebagai profesional baik dalam ataupun di luar keluarga baik bagaimana mbak ika saran-sarannya begitu mungkin ya in indonesia mbak tidak apa-apa oh no problem oke oke baik mbak jadi sarannya karena memang sekarang mental health itu masih lagi happening banget banyak kejadian yang missing yang tidak mungkin kita tidak sadari bahwa keluarga terdekat kita mengalami nah untuk para para perempuan saya juga mengalami ini maksudnya saya sebagai mother kemudian bekerja kemudian jadi wife juga jadi perannya semuanya dikerjakan jadi jangan sampai kita kehilangan waktu untuk diri kita sendiri kemudian harus menikmati semua peran kita karena semakin dianggap itu sebuah beban maka semakin berat bebannya tapi kalau kita enjoy dalam melaksanakan peran kita sebagai perempuan insyaallah tidak akan ada rasa sebagai beban kalau jenuh mungkin bisa pergi jalan-jalan bisa punya me time tapi sebenarnya bisa dilakukan asal bisa dikomunikasikan juga dengan pasangan karena memang pasangan juga sangat berperan penting kalau misalnya mau keluar rumah mau pergi jalan-jalan dulu seberapa jam boleh disampaikan ke pasangan kita kalau saya ingin ke salon dulu jadi disampaikan saja ke pasangannya kemudian jangan sampai tidak berkomunikasi apalagi kalau memang sudah punya banyak rasa beban beban yang berat dalam dirinya sendiri itu harusnya open communication dengan pasangannya jangan sampai nanti pasangannya tidak tahu kenapa ujuk-ujuk sering marah-marah ke anak kenapa ujuk-ujuk sini jadi itu semuanya harus dikomunikasikan pasangan kemudian bisa juga dari laki-laki karena sebagai pasangan perempuan itu juga harus peka dengan kondisi dari perempuan begitu banyak peran yang harus mereka hadapi sehingga pasangan juga berperan penting untuk bisa mengurangi bebannya misalnya berbagai pekerjaan rumah berbagai mengurus anak itu semuanya bisa dikomunikasikan dengan pasangan jadi kalau semuanya ini bisa diraksanakan saya rasa bisa mengatasi si mbak masalah-masalah itu kalaupun sudah punya masalah silahkan komunikasi dengan orang yang tepat bisa ke sahabat atau misalnya punya koneksi ke penelan kesehatan silahkan untuk terbuka berbicara saya punya masalah kayaknya kalau malam susah tidur karena kelelahan banyak pikiran kayaknya rasanya saya kalau di rumah rasanya gampang marah itu bisa dikomunikasikan dan nanti bisa dapat terapi dari orang yang tepat tersebut jadi jangan takut untuk speak up dengan orang dan dengan orang yang tepat dan juga harus tahu kalau memang kita tidak bisa kalau kita memang tidak bisa menjadi semuanya jadi kadang-kadang harus tahu batasan juga oh iya sekarang ini jadi ibu ya mungkin banyak kekurangan jadi kalau misalnya banyak yang kasih komentar-komentar ya kita terima saja yang namanya manusia tidak yang sempurna jadi kadang-kadang oh anaknya kayaknya anaknya kayaknya badannya kurus misalnya ya namanya juga sambil bekerja sambil urus anak ya yang penting tetap dalam kondisi yang sehat maksudnya dalam batas normal berat badan anak sih tidak bisa terlalu dipikirkan yang seperti itu jadi kurang lebih seperti itu sih mbak karena ini pengalaman pribadi juga betul-betul ini juga sepertinya memang banyak pertanyaan pengalaman pribadi begitu ya maybe we can kalau boleh saya saring dari pejawaban yang disampaikan ibu Ika Bulansari yang pertama adalah kita harus mengetahui cara menyembuhkan diri kita so search how to healing yourself kita harus mencari tahu cara bagaimana menyembuhkan diri kita selanjutnya kita juga harus be an extrovert maybe having a good communication with your partner with your family with everyone you believe jadi kita harus membuka komunikasi kepada suami kepada siapapun ya orang yang kita percaya begitu and kalau kita butuh bantuan jangan takut kita buka karena memang pasti yang namanya beban ganda itu menimbulkan beban mental you have an extra burden you have double burden so your mental will be down it's a normal it's no problem find someone can treat you or can give you a treatment maybe a professional maybe your family so you can find it ya jadi kita harus mencari jangan diam saja itu ibu-ibu sekalian atau para wanita yang mengalami masalah hal-hal yang demikian dan ini yang keempat yang saya rasa penting ini mbak penting sekali benar accept all the negative comment from your job because for your maybe for your role and do not blame yourself begitu ya mbak ya jangan menyalahkan diri sendiri gak akan ada yang sempurna jadi kalau ada yang negatif nginyer yaudah yakin aja gitu ya atau juga bagaimana jangan to blame oh saya bagaimana ini don't blame yourself just it yeah accept for maybe for your but not to make it well to to blame to deep quickly gitu jangan selalu udah lupa mbak ya jadi biarin aja lah gitu tuh ya betul sekali harus deal with myself jadi berdamai dengan diri kita sendiri oke thank you mistika bulansari for you it's very important terutama yang keempat ya perempuan itu harus begitunya oke thank you so much mistika bulansari maybe the next time we can join it again with you in the next conference i hope so ya saya berharap thank you assalamualaikum yes we have still have a question for professor smriti because but now she have another activity in her work in India so we can send your question directly with professor smriti and give you directly again with whatsapp the case so we don't worry i still have a question for miss himyatul ibu himyatul masih bergabung bersama kami oke ibu himyatul maybe ya ini ada pertanyaan ibu himyatul terkait dengan presentasi yang ibu sampaikan direct question from the participant ciri kamit ini pertanyaan secara pribadi langsung because we open the question from the chat from the whatsapp also in private ways jadi kita buka pertanyaan juga selain dari chat bisa dari whatsapp takut ada yang malu gitu ya nah ini ada pertanyaan dari pemaparan ibu tadi disampaikan bahwa memang istilahnya kesejahteraan itu untuk para potaker perempuan itu masih belum adakah rencana kebijakan atau rencana aksi tindakan dari asosiasi profesi untuk mengatasi hal ini oke monggo bu ya ya makasih ibu tutik ya dari pertanyaan tadi ya jadi pada prinsipnya akan di ini ya di akan ditindak lanjuti dari hasil beberapa penelitian terkait dengan kesejahteraan dari wanita sebagai seorang parmasis demikian ibu tutik suaranya ibu tutik dari ibu miatur sudah memberikan jawaban jangan khawatir sedang dirancang seperti itu sedang dirancang untuk berbagai kebijakan yang kemungkinan dan sepastinya akan berpihak kepada para apoteker wanita untuk meningkatkan kesejahteraan para apoteker wanita oke terima kasih ibu himyatur sekarang sudah bergabung dengan kita Profesor Faizah Abdul Saud Profesor Faizah Assalamualaikum Good Morning Ya Profesor Faizah Ya Ya Profesor Good Morning I can see your face Profesor before it Ya Yes Profesor Professor Faizah Maybe you can open your video and your audio This is the time for your presentation Yes I can see your face Yeah Ladies and gentlemen maybe Professor Faizah want to prepare their connection and also their presentation I will remind you we will apologize for the longer schedule so but the problem although participant in other area you can take maybe check praying or if you have fasting you can take your lunch is it possible Ya kami memohon maaf atas terjadinya keterlambatan schedule mungkin untuk para peserta di wilayah lain waktu Indonesia lain waktu Indonesia timur atau waktu Indonesia tengah dapat melaksanakan sholat ataupun bagi yang tidak menjalankan ibadah puasa dapat terlebih dahulu Halo Dr. Prof. Faizah Assalamualaikum 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 Did you hear me? Yes I can hear your voice clearly and I can see your face too Thank you Yes Good morning Good morning Professor Faizah Thank you so much for joining with us It's still early morning in your country alright Yes It is early morning Yes it's early morning thank you so much it's an honor to us to have you here and thank you for your time to us for this conference Maybe before Thank you Yes 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 please First of all I would like to thank all to invite me to be a participant in this great conference I see I see the participants from worldwide I'm so happy to be with you and joined today with you Actually my talk today about my research Yes So I will start to presenting I don't know you can show off the presentation from your side Yes Of course We will share your PowerPoint presentation from my side and you can talk with the share screen We will share screen Our computer will share screen But Before we start your presentation Can I read your briefly resume or curriculum first already Yes Because our participants want to know you So I will read your curriculum in bahasa Hadirin yang saya hormati Bapak-Ibu sekalian Ini adalah Profesor Dr. Faiza Abdul Abu El Saud Said Sahid Berkebangsaan Mesir Belum berkebangsaan Mesir dan sekarang tinggal di Saudi Arabia Menyelesaikan pendidikan sarjananya dari Sarjana Keperawatan dari College of Nursing Cairo University dan menyelesaikan pendidikan masternya pada bidangan Keperawatan Komunitas di College of Nursing Minufia in Egypt dan menyelesaikan program dokternya juga di komunitas nursing atau di perawatan komunitas dari universitas yang sama Oke Next Panitia Beliau ini seorang profesor Yes You can see Teman-teman bisa lihat Profesional Work Experience as a Lecturer Clinical Instructor and Total Experience 30 Years It's the same like my years 30 Since I Child Profesor Faiza do the professional work Jadi saya masih bayi Profesor Faiza sudah bekerja secara profesional Beliau sekarang adalah Assistant Professor in Community Health Nursing Minufia University College of Nursing 2010 until now Associate Professor in RAK Medical and Health Science University RAK College of Nursing and Applied Science and Applied Science University Faculty of Allied Medical Science Department of Nursing in Jordan Okay Next Maybe a lot of experience I can read one by one Professor You can see all the participants full professor from College of Nursing Department of Community Health Nursing Minufia University Egypt until now Okay You have a lot of experience as a professor as a scientist as a speaker over 30 years You can see that all the participants sangat tentunya sudah sangat experience sekali sudah sangat kepakaran sekali dalam bidang perawatan komunitas Okay Thank you Komite You can start share screen Professor Faiza presentation maybe Komite Yes please Yes Professor Faiza you can see your PowerPoint presentation Yes I see Yes Is that your presentation all right Yes 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 Okay Okay Professor Faiza 20 minutes for your presentation time and place are yours Okay Thank you Good morning everyone As you see in the first slide our presentation today we are going to speak about one of our very interesting topic which is related to the educations of the student perceptions so the title of the research is reflection of nursing students perceptions towards the factors influencing their academic performance The aim of this research Next to assess the nursing student perceptions toward the factor influencing their academic performance Next Mas Adit So as you see here is the aim of the research actually our research is aiming to assess the nursing student perceptions toward the factors influencing their academic performance Next The research questions we have four research questions as you see first of these questions we are asking about what is the level of influence of different success factors on the academic performance of the nursing students The second question which is subschedule and the items of the success factors has highest influence on their academic performance and the third question we are asking about what is the level of influence of the different failure factors on the academic performance of nursing students Number four we are going to asking about what are the subscales and items of the failure factors that has the highest influence on their academic performance so through the result we get alhamdulillah all this answering for this question the material and method next design we have the design of this research we are our design it it was quantitative descriptive design it was used to describe the nursing student perceptions toward the factors that influencing their academic performance actually our research setting it was in the nursing college itself on the Kisaw which is King Abdelaziz University for health science in Riyadh Saudi Arabia next math yes the study sampling sample and sampling our study sampling it was convenient sample for 150 nursing students and their inclusion criteria it must be the student in the third and fourth year and this two years of the students we are in our program is called professional nursing education program and in this criteria the student actually starting to go for the hospital for nursing practice after the series part and all our participants they are female and they are all of them they are willing to participate in the study while the inclusion criteria we are excluded all the students in the first and second year because in this year and this two years the students they are not engaged in the nursing practice they are only taking series so our criteria we selected the first and third year students who are actually engaged in the clinical and the practical part in addition to the series part we are starting to have pilot study and our next next yes the pilot study we are starting to select from this students in the first and third and fourth year we selected 13 students six students was from the third year and seven from the fourth year and this pilot study are excluded from the total sample we are conducting pilot study actually to assess the visibility and applicability of our questionnaire before starting the data collection next yes before starting our questionnaire as you know that we have ethical consideration we have to follow before we are going to conducting our research so first we are starting our studies after we are conducting the approval after we getting the approval from the IRP in the K mark in our university and then we are informing all our respondents about the purpose of the research and we informing them that their participation in research it is voluntary participation and you have rise to withdrawal from the research at any time without plenty and also we are sure the students that we have confidentiality and security of their personal data next next yes please yeah next the research tool next yes research tools okay the research tools our tools it is a self reporting questionnaire it is divided into two parts the first part it was considering for the socio-demographic characteristics as you see it our research questionnaire it is involving about their age their gender their nationality their marital status their admission qualification when they are going to the university their English level skills and English barriers we are also asking them about the last GPA in the college next the second part in the tool it was related to the success and failure skill as you see here our second part it is success skill it was divided into four subskills and it has 38 elements while the failure skill it was involved six subskills and 41 items this 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 scale it actually validated it was it was validated cochineers and the internal consistency for the success scale it was 0.92 7 while the internal consistent confidentiality for the failure attribute subskills it was 0.93 so this our questionnaire it is actually validated next can you tell us add yes the scoring and interpretations for this scale as you see our scale it was Likert scales it is actually for four points we are asking the students about all this 41 elements for and 38 elements for success and 41 for failure and each one of this element the students they are going to answer to what extent this element is influencing in their academic performance either by is not influencing or slightly influencing or fairly influencing or very influencing so each one of them it is getting a score if the students answering not influencing or slightly influencing it will be grading mean average score is low influence if the student selecting fairly influence and very influence it means that their average score it will have high influence in their academic performance next as you see here our slides we are going to show off the social demographic data of our study respondent our age for our respondent they are 21 years because they are actually in the third year and fourth year in our college so the age is around 22 years their gender all of them are female and their nationality all of them are Saudi because our colleges are only accepting the Saudi students their marital status most of them they are single not married as you see 98.1 their qualification when they are admitting our admissions to our college they have high score most of them 78.7 they have a high score when they are admitting our college in the beginning above 90 percent or our participants as you see their academic years majority of our students they are from the third year they are included 52.7 percent from the third year and 47.3 from the first year their language level of language skills majority of them 57.3 they are having a good language skill the language barrier majority of them they didn't have language barrier and their last GPA in our college the majority of them 71.1 they have B plus and the minorities they have D plus next yes the first this is second table we are showing here about the main core of our study we are asking about which one of the success factor scale as items here as you see we mentioned that success factor scale it has four sub scales as you see the first sub scale has learning related items as you see here we have 21 items this 21 items we are showing of how this item is influencing the student academic performance and we find in our result that the highest items in the success factor sub scales it is related to the learner related which is getting which is regarding to the regular attendance as the lecture so the first items to enhancing or influencing the student academic performance it was related to the learner related factors and this item is called regular attendance in their lecture as you see the main of the regular attendance lecture it was 3.95 it was high it has the highest influence on their academic performance the lowest factor in the success factor it was related to reading beyond the last one 21 the items number 21 it was reading beyond the prescribed material which is getting 2.884 it means the mean it has low influence in their academic performance so the highest impact here it is related to regular attendance at lecture the second part in subscales next the second part in the subscales which is related to the success factors it is related to the lectural related factors the highest part related to the lectural related factor it was belonging to the motivation and encouragement from the lectural side so the student reporting that their motivations that they are receiving from their teachers it was having high influence on their academic performance as you see here in the list which is related to the lecture in the screen the highest impact is related to the motivation the lowest impact it was related to the information if the class is cancelled so it is not having high influence on their academic performance thanks yes the third subscales here it is related to the learner resources factors the highest influence is related to applicability of the course content of the lecture notes and the slides through the black board learners which is getting mean 3.22 while the lowest percent in the learning resources it was related to the regular use of the library so the regular use of library it has low influence in their academic performance the last subscales in the success factor subscale it is related to the curriculum related which is integrating or implementation of the theory into practice which has lowest influence in the success factor so here we are getting by this table the mainly highest element related to the success factor is regular attendance in the class this is the first item the second item it was related to the motivation of the teacher to the student during the class the third item it was applicability of the course content and the last one it was related to the implementation of the series into practice so this is similarly negative for the failure this table we are showing the similarity of the failure factors which is influencing on the student academic performance and we mentioned we have six subscales in this scale the first subscale it is related to the learner related factors as the highest one similarly it is lack of attendance of the lecture if the students are not attending regularly and they have lacking to attendance for some reason it will have high influence in their academic performance as you see here their mean it was 3.73 the highest mean it was related to their lack of attendance the lowest mean it was related to their interest of the course so they getting 1.88 in their reporting the second part next for the curriculum related factors it was the students showed that two many domains in the same time they are receiving from the faculty it has the highest influence in their academic performance they take assignment from here and there so this assignment and these needs at the same time are required to achieve it has highest influence in their academic performance as you see the mean it was 3.79 regarding for the lecturer related factors the lack of communication between the student and the lecture it was have the highest influence on their academic performance which is mean 2.96 regarding for the learning resource related the factors the highest impact is related to the lack of the resources the mean of the resources here it is reported 1.92 while the lowest resources lack of access university facilities such as the internet it has no it has low influence in their academic performance because actually our university there is a lot of facilitation for the student to get a chance to participate and share their work with teachers and instructors the law the sub skills number five it is sub economic related factors which is show here in the table that we find unstable social challenges for example the poverty our crime this has the lowest impact on their academic performance and the last sub skills it was related to the environmental related factors which is a noisy lecture environment actually it is reporting 1.2 in their mean and means they have low impact factors so next by the end of these items in details we calculate all this next as you see in this table we are ranking the question number four we need to know which one of the subscales is the highest in their influencing in the student academic performance we find out as you see here by the ranking of these subscales we find the learner related factors subscale it was ranking in the first as you see in the slide the first rank it was related to the learner related factors and next followed by the lecture related factors for the success factors subscales and then followed by the learner resources factors getting the third ranking and then the curriculum related factor it was the lowest one in the ranking so by this sequence of this ranking it reflecting which one of the subscales factor has influence on the subscale and then next we are similarly did that for the failure factor so we find exactly the students are reporting the majority of the failure factors also it is related to their learning related factor which is getting in the first rank similarly for the lecture factor it was the second ranking and then curriculum and then learning resources and then environmental the last subscales factors influencing the students in their performance it was related socioeconomic related factor okay next master yes please lastly we when we are finishing our result here we find out certain limitation in our current study the first limitation we are facing during the study that our study sampling it is small so we are encouraging the further studies to increase the sample size and the second one we are in our study it was the gender related so our study only conducting on the female so we are encouraging for the further research to be conducting in both gender so we can find the differences between the gender for their perceptions and what is the factors influencing their perceptions during the academic performance conclusions so based on our results we found that our highest factor influencing the student in their academic performance it was related to the learner related factor which is getting the first rank in both success and failure factor so most of the students focus on their learner related factor in their reporting which is the highest and the first rank factor influencing in both either by success factor or failure factor the second point in the conclusion the most related learner related item is the highest greater impact on all our students academic performance next yes recommendations the last slide here we are recommended all the university administrators and all the lecture or instructors and all the academic advisor or counselor should be carry out more study and more study about the student academic performance factor and focusing in their study about the skills which is helping the students how to overcome or to minimizing this factor which is contributing their academic performance negatively by this slide we reach to the end and thank you a lot and thank you too much for their give me this chance to share our study in your conference thank you a lot thank you so much maybe your resume your research for your research of course must be related to us in Indonesia learned related and most of the students have something like problem like your result stress cannot meet the learner lecture make the I think when we meet in Zoom is very different when we meet directly all right maybe offer your information and for the communication it must be good when you come on when you see your lecture directly rather than on Zoom I think it's a very most important problem of course yes we are actually all of us we are facing challenges when we are using the Zoom and virtual session with the student resources are facing there and communicate with them directly yes we agree with you before you go to your another activity can we take a picture together and we want to take a picture with your certificate and we will send you by email maybe you can share Professor Faiza certificate and take a picture thank you okay okay I will count down until three one two three smile okay thank you Professor Faiza you have a special thanks to from Professor Amel Daud thanks Dr. Faizi thank you thank you see you thank you again yeah okay is have one question from Professor Faiza from Amin yes I have a question for you during the COVID-19 pandemic such as last year it turned out that there was an increase in the economic sector but there was also an increase in the public trust sector I think Mr. Amin you will ask to Professor Faiza or no oh yes Professor Faiza okay I will continue read the question yes please I have a question for Professor Faiza during the COVID-19 pandemic such as last year it turned out that there was an increase in the economic sector but there was also an increase in the public trust sector especially the people who were directly involved in the small industrial sector what was the role of the government at that time to increase revenue for the socioeconomic sectors that actually our contribution from the university they are supporting too much for the student they are led them to have a lot of transportation so it will be facilitating for the student and also at the same time they are supporting them monthly they are give them like a simple payment or small fee education support monthly so I think this it will be supporting and encouraging the students if they are facing any challenging to getting their requirement like any requirement for the assignments like doing poster or doing any kind of participation in academic side so they are supporting them in social in the financial side and this support they are receiving monthly so this is a very I don't know in your university it was like that or not they are giving the students financial support monthly so this is a kind of socioeconomic support I find here in our college yes I think in Indonesia we have a support our government gives support to the student as a financial like give them you know for the for internet internet connection free for internet connection they cut for the educational fee like this something but I think based on the government maybe based on their sectoral government because it's not only the same from the capital or the ruler it's based on the government maybe the government need or maybe the our country doesn't like your country we have a limiting limiting maybe resource for that yes okay this is the answer Mr I think it's Mr Mr Amin Kuncoro ya jadi Pak Kuncoro tidak oh saya akan ini Pak Kuncoro akan mengulang kembali jawaban dari Dr Faiza karena Dr Kuncoro memiliki problem with his earphone so I will repeat your answer in bahasa Dr Faiza ya jadi Pak bisa di sana di Arab itu ada juga bantuan bantuan baik bantuan secara sosial dan juga secara ekonomi terutama bantuan ekonomi yang diberikan pemerintah kepada mahasiswa di masa pandemi seperti itu untuk tetap bisa memaksimalkan proses belajar mengajarnya ada juga pemberian bantuan dari hal transportasi menuju ke kampus dan lain sebagainya dan juga akses-akses untuk mendapatkan pelajaran begitu ya thank you very much Profesor Faiza maybe next time you can share your research again with us thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi thank you bye 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 i hope sometime i will come to saudi arabia also ok ladies and gentlemen this is the end of our first session of symposium and also discussion session we want to thank the second session of discussion and symposium with the next moderator my partner mrs juliana hindrajat i will greet her first miss juliana selamat siang mbak juliana selamat siang mbak juliana sudah hadir sebenarnya di zoom mungkin beliau sudah mempersiapkan diri kita akan melanjutkan sesi kedua mungkin bapak ibu yang berada di lain wilayah indonesia bisa menyesuaikan untuk istirahat dan juga mungkin kalau yang tidak menjalankan ibadah puasa bisa menikmati santap siangnya ya mungkin sambil menunggu kesediaan mbak juliana panitia bisa diputarkan terlebih dahulu mungkin profil kita akan sedikit break terlebih dahulu 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 Terima kasih. 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 Halo. Terima kasih. 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 atas kesempatannya yang hari ini akan saya sampaikan adalah the role of woman as a family educator, nurse, farmasi nutrition and public health jadi peran wanita dalam keluarga di udang farmasi, karena saya adalah seorang apotekar dan juga kita semua jadi ibu-ipu yang berada di sini kita semua berperan dengan perannya masing-masing memiliki peran yang luar biasa baik itu di keluarga maupun di masyarakat nah untuk selanjutnya ya hal yang paling bisa kita lakukan yang paling sederhana di hubungan di bidang kefarmasian, karena kita bekerja di bidang kefarmasian yang bisa dilakukan adalah kita peran di lingkungan keluarga yaitu melakukan suamedikasi suamedikasi itu adalah upaya yang paling banyak digunakan masyarakat untuk mengatasi keluhan atau gejala penyakit sebelum mereka memutuskan untuk mencari pertolongan pertama ke fasilitas kesehatan ya berarti di lingkungan keluarga yang bisa kita lakukan adalah yang pertama kita lakukan suamedikasi kita tahu dulu berdasarkan dari gejalanya apa yang dihadapi oleh keluarga kita jadi bisa kebetulan saya adalah seorang ibu ya jadi bisa dari anak bisa dari pasangan bisa dari keluarga entah itu nenek atau kakek gitu ya jadi hal yang bisa kita lakukan pertama kali adalah lakukan suamedikasi keluarga kita itu apakah dengan ada gejala atau tidak jadi contohnya mungkin hanya demam saja yang bisa kita berikan adalah sesuai dengan dengan gejalanya jadi kita hanya memberikan parasetamol ya kalau anak ya kita beri sirup ya atau kalau mungkin bayi kita beri drop jadi kita sesuaikan bisa sesuai dengan berat badan bisa juga sesuai dengan usia beberapa edukasi di lingkungan keluarga yang kita bisa berikan memberikan informasi yang jelas dan benar terkait penggunaan obat ya saya beri contoh simple adalah seringnya kita diberi obat antibiotik ya dari resep dokter nah ketika obat sirup antibiotik itu kita buka segelnya kita buka itu batas maksimal penggunaan itu adalah tidak boleh lebih dari 7 hari jadi dalam waktu 3 hari penggunaan obat itu harus dihabiskan karena itu adalah sediaan antibiotik ditakutkan kalau kita penggunaan antibiotik tidak dihabiskan itu menjadi resisten kebal jadi ketika nanti kita diberi obat lagi oleh dokter ya atau kita mendapatkan pengobatan yang baru itu kalau kita diberi pengobatan itu justru malah tidak tapi yang tepat seperti itu jadi memang antibiotik harus dihabiskan kemudian memang batas maksimal pemberian antibiotik adalah diberi 3 hari jenis dan jumlah obat harus berdasarkan pada terasional jadi memberikan obat itu ada jenisnya untuk anak ya atau untuk anak-anak atau untuk balita atau bagi itu kita bisa diboyar diberus seperti itu kemudian kalau lagi diwasa kita bisa memberikan obat karena kita di lingkungan keluarga kita menyiapkan parasetamol baik itu berbentuk sirup kemudian kita beri tablet kalau yang sudah berusia atau sepuh itu bisa kembali lagi kita kalau ada penurunan fungsi dari orang yang sudah sepuh itu terkait pemberian obat jenis kaplet atau tablet yang besar itu akan mengalami kesulitan caranya kita beruskan kemudian cara penyimpanan obat yang benar di rumah itu juga itu adalah ranahnya dari kita ya terkait koronasi atau apotekor sebisa mungkin saya contohkan hal yang paling sederhana selain tadi kita lakukan suami dikasih kita siapkan kotak obat disitu berisi ketiga yang berisi mungkin tidak anebitadine kemudian saplas kita juga menyiapkan penyimpanan obat yang tepat tidak boleh terkena sinar matahari jadi tidak boleh menyembah sembarang kita memberikan meletakkan obat itu di tempat yang terkena sinar matahari kemudian informasi penyimpanan obat yang benar itu kemudian selain cara penyimpanan ada juga cara pembuangan cara pembuangan obat yang benar itu ya kita buang di area mengalir jadi boleh obat kita cek jadi kita buang sembarangan itu sangat tidak benar jadi memang kalau obatnya jenis tablet kita turus dulu kemudian kita buang di area mengalir informasi kemudian informasi menggunakan dan mengolah di rumah secara benar itu tadi itu adalah bagian yang bisa kita lakukan di lingkungan keluarga kemudian untuk enam kriteria penggunaan obat yang rasional itu kita tepat diagnosis tepat indikasi penyakit kemudian tepat dalam pemilihan obat tepat dosis tepat indikasi dan tepat terhadap efek samping jadi jangan sampai kita memberikan obat itu kita berikan kepada keluarga kita ternyata obat itu tidak tepat indikasi kemudian tidak tepat dalam pemilihan obat kemudian tidak tepat dosis kita kurang kalau dia tepat dosis dosisnya berlebih ataupun over dosis juga untuk meminimalkan efek samping yang terjadi kita bisa pengguna obat itu memang harus yang rasional karena tidak tidak mungkin kita bisa kita memberikan itu obat yang tidak tepat nah ini ketahuan pertama yang paling sedihannya bisa kita berikan untuk keluarga kita bisa berperan dan ini untuk kehidupan di kehidupan sehari-hari yang sering yang kita butuhkan kemudian penjagaan penyakit pada keluarga kita bisa lakukan preventive yaitu pencegahan dengan melihat situasi dan kondisi sekarang ini hujan kita bisa memberikan pada keluarga kita multivitamin multivitamin atau mungkin lain yang paling utama adalah makanan yang berkisi kemudian kemudian 4-5 sempurna ya buah-buahan tapi bisa ditambahkan dengan multivitamin sesuai dengan kebutuhan nah disini yang perlu kita ketahui tentang multivitamin itu senyum organik yang diperlukan oleh tubuh kita untuk mengatur metabolisme tubuh agar tetap sehat dan bisa membantu proses pertumbuhan disini multivitamin hanya diminum jika diperlukan dan dipastikan multivitamin yang kita dapatkan itu memiliki izin adar dan beli di apotek yang di apotek atau toko obat yang sudah resmi dan sudah berizin jadi hal yang paling bisa kita lakukan serangan kalau kita ke apotek atau kita ke toko obat atau kita ke salah satu tempat sualayan yang ketika kita mau beli suatu apa entah itu obat atau bareng bukan untuk keluarga untuk pengobatan luka kita biasa menyiapkan juga untuk keluarga sediaan salep seperti itu terus kemudian untuk luka benturan jadi ketika ada suatu kejadian ada insiden kita sudah siap harapannya di rumah kondisinya memang tidak tidak ada yang luka tidak ada yang terjadi tapi tidak bisa mengontrol keadaan itu kemudian ini ada jenis obat yang familiar apabila karena akan ditakutkan jangan sampai salah satu keluarga kita terkenal diari ini untuk anak biasanya anti-diari itu biasanya kita beri obat untuk anti-diari jadi memang harus kita siapkan untuk keluarga kemudian untuk mualnya kita bisa berikan danperidon atau kita bisa berikan obat anti-mual World Health Organization untuk menggambarkan peran seorang apotekar dalam bidang kesehatan kita memiliki sembilan ya sembilan mulai dari sembilan peran apotekar yang pertama adalah caregiver yang profesional dan memiliki kepedulian dalam memberikan pelayanan kepermasian kepada pasien dan masyarakat puas yang berinteraksi secara langsung kemudian decision maker profesional yang mampu memberikan keputusan yang tepat dan terukur terkait pekerjaan kefarmasian kemudian komunikator profesional yang mampu memberikan komunikasi yang baik sehingga pelayanan farmasi itu dijalan dengan baik manager profesional yang memiliki kemampuan manajemen atau managerial yang baik leader profesional yang punya jiwa kepemimpinan yang baik memiliki visi dan misi yang jelas dan mampu memberikan kebijakan yang tepat untuk memajukan perusahaan atau institusi atau lembaga lifelong learning profesional yang memiliki semangat belajar sepanjang waktu terus-terus berkembang juga teacher professional untuk mendidik secara academy edukator pedi pasien masyarakat maupun tenaga kesehatan lain yang membutuhkan informasi jadi peran farmasis yang saya ruang lingkup yang paling kecil adalah yang kita concern adalah keluarga kemudian ruang lingkup yang agak bisa menjadi seorang tenaga pengajar sebagai seorang teacher sebagai seorang gimana bisa kita manfaatkan ilmu yang sudah kita dapatkan kemudian research adalah seorang peneliti utama dalam penemuan dan pengembangan obat-obat entrepreneur yang kita bisa sebagai yang terjadi di bidang di bidang di bidang jadi jadi bisa juga membuka lapangan pekerjaan sendiri yang paling sederhana kita bisa membuka apotek sendiri kita bisa menjadi manager dan juga sebagai entrepreneur dan berjuang usaha untuk mensejahterakan secara kemandirian maupun kesejahteraan masyarakat karena kita bisa memberikan efek yang positif ya terhadap masyarakat mengedukasi keluarga dengan isu yang ada sekarang yang sedang terkini yaitu saat ini sedang menghadapi informasi terkait vaksin kita mengarahkan keluarga kita untuk ikut vaksin ikut pencegahan jadi sehingga bisa menurunkan risiko penularan yang pertama kemudian menurunkan dari virus COVID-19 jadi sebenarnya setiap wanita wanita itu bisa menjadi ibu bisa menjadi anak bisa menjadi nenek bisa menjadi siapapun ketika dia mau jadi dia bisa menjalankan semua tugas-tugasnya sesuai dengan ini ya sesuai dengan passion saya katakan dan juga dengan hati ketika kita melakukan semuanya untuk keluarga dan kita berperan untuk keluarga kita berperan juga untuk masyarakat orang yang paling baik atau orang yang paling bermanfaat adalah orang yang bisa membantu kemudian bisa bermanfaat juga untuk orang lain jadi ilmu yang kita dapatkan atau informasi yang kita berikan ketika kita melakukan proselin terkait obat tentang obat itu seperti apa yang kita juga harus bisa memberikan manfaat mungkin kita berada di ruangan untuk keluarga saya untuk mahiri sedikit pantun ya jadi asam efenamad untuk sakit gigi venil bultazon kontraindikasi dengan pengakit hati lebih baik sakit gigi ya daripada sakit hati ini kodein obat batuk petidin analgetik itu adalah narkotika atau jenis narkotik jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak saya aturkan banyak maaf dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk presentasi hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih buat pembicara pertama kita yang luar biasa pada siang hari ini memang tugas seorang ibu itu multitasking ya banyak sekali gak cukup cuma satu perannya tetapi banyak sekali belum lagi di masa pantai yang harus jadi guru juga dan ditambah yang ada di sini yang ada di sini sudah ibu-ibu hebat betul betul ibu-ibu luar biasa rebuk tangan dulu ya buat seluruh ibu-ibu yang hadiam pada seminar internasional kali ini saya percaya semua ibu-ibu peserta di sini adalah ibu-ibu yang luar biasa hebat ya terutama menjadi pahlawan-pahlawan di dalam keluarga ketika ada anggota keluarga yang sedang sakit ya jadi bagaimana seorang ibu merawat keluarganya di masa-masa pandemi yang ibu yang berharap kita akan segera lewati ini ya bagaimana pengetahuan tentang obat-obatan dan sebagainya cara menyimpan kadang-kadang kita memang terlalu menyepelekan ya cara menyimpan obat cara menggunakan obat menggunakan obat tidak dengan cara yang tidak tepat nah tetapi lewat apa yang disampaikan oleh pembicaraan kita pada siang hari ini kita jadi semakin waspada perlunya pemahaman tentang cara menghandle atau cara menggunakan obat-obatan dengan bijak terima kasih sekali lagi kepada pembicaraan kita yang luar biasa pada siang hari ini kita akan melakukan sesi foto bersama kami persilahkan kepada tim multimedia untuk mempersiapkan sesi foto bersama saya akan beri aba-aba satu sampai tiga baik satu dua tiga apakah sudah nah selanjutnya kita akan menyerahkan sertifikat secara virtual karena ini zaman digital kita seminar secara virtual sertifikat secara virtual tetapi jangan khawatir nanti sertifikat aslinya akan kami kirimkan melalui email ini adalah sertifikat untuk ibu Ika ya terima kasih sudah menjadi pembicara pada siang hari ini dan kiranya apa yang dibagikan boleh memperlengkapi pemahaman ibu-ibu kita yang luar biasa untuk melayani keluarga dan masyarakat dan sebagai informasi sesi tanya jawab akan kita lakukan setelah ke-6 pembicara memaparkan materi mereka sehingga nanti kita akan melakukan sesi tanya jawab secara panel untuk itu kepada para pemateri kami harapkan untuk tetap ada sampai akhir karena barangkali ada para peserta yang ingin bertanya terima kasih sekali lagi atas pemaparannya dan kiranya apa yang dilakukan dibuat yang maha kuasa lebih berhasil lagi di masa-masa yang akan datang baiklah kita akan lanjut kepada pemateri kita yang kedua saya mengundang pemateri kita yang kedua ini adalah seorang ibu yang luar biasa juga tidak kalah luar biasanya dari pemateri pertama kita yaitu ibu Novianti Kartika Dewi MPD Konsulam kami persilahkan kami mengundang ibu Novianti apakah sudah hadir ya sudah selamat 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 siang waalaikumsalam selamat datang ibu Novianti mohon maaf ini saya pakai akun dan ini sepertinya backgroundnya tidak bisa ini ya diganti tidak bisa pakai background setting backgroundnya sepertinya ada kendala tidak apa-apa ibu tidak apa-apa yang penting materinya tetap luar biasa izinkan saya untuk membacakan CV dari ibu Novianti terlebih dahulu lahir di Madiun pada tanggal 4 November tahun 1985 beliau saat ini tinggal di kota Madiun kemudian dia ada di unit kerja dosen bimbingan dan konseling di Universitas PGRI Madiun nomor kontak dan alamat email terkena barangkali ada para peserta yang membutuhkan kemudian beliau menyelesaikan sanjana di Universitas Negeri Malang dengan program studi bimbingan dan konseling lalu melanjutkan ke magister di Universitas Negeri Semarang masih dengan prodi bimbingan dan konseling dan juga mengambil jenjang profesi di Universitas Negeri Semarang dengan program studi yang sama yaitu bimbingan konseling Ibu Novianti adalah seorang penulis seorang saintis yang juga menulis dengan cukup produktif ini terbukti dari berbagai publikasi artikel pada jurnal-jurnal dan prosiding-prosiding yang sudah diterbitkan dan juga seorang penulis buku ya kita berikan aplaus dulu kita berikan semangat untuk Ibu Novianti yang akan menyampaikan pemapangannya untuk itu kami persilahkan kepada Ibu untuk memapangkan materi selama 20 menit dan nanti tanya-jawab akan kita lakukan di akhir sesi panel ini silahkan Ibu Novi baik terima kasih Ibu Julia mohon izin untuk menyampaikan materi saya terkait dengan peringatan hari kartini pada hari ini silahkan sudah sudah nampak sudah sekarang sudah oke ya ya yang pertama adalah saya akan bicarakan terkait dengan empansipasi dan juga kesetaraan gender mungkin bagi kita semua ini sudah sudah hal umum atau sudah banyak dibicarakan namun ini juga perlu kita bahas terkait dengan kita perlu mengingat bagaimana peran kartini atau bagaimana perempuan-perempuan Indonesia bisa mendapatkan posisi dan juga privilege-nya saat ini tentu saja kita kita membahas terkait dengan emansipasi wanita atau perempuan kita bisa membahas terkait dengan perbedaan wanita zaman dulu versus sekarang jadi kalau dulu seperti apa yang sekarang seperti apa bagaimana peran wanita zaman dulu dengan peran wanita zaman sekarang apakah ada perbedaan apakah ada perubahan ataukah masih sama saja bagaimana dilihat dari sudut pandang pendidikan apakah ada perbedaan atau perubahan terkait dengan peran wanita yang dulu dengan yang sekarang disini saya tampilkan beberapa mungkin gambar sebagai gambaran wanita pada masanya dahulu beberapa tahun sebelumnya dengan yang sekarang bagaimana kiprahnya dan seterusnya kita bisa melihat perkembangan peran peran wanita yang lebih bisa menjadi leader bisa menjadi pemimpin di saat sekarang meskipun mungkin belum semuanya ketika kita membahas tentang peran emansipasi perempuan wanita sering sekali yang dibahas itu adalah terkait dengan perbedaan gender kita selalu membahas dengan perbedaan gender sendiri sebenarnya apa ini saya coba untuk mendeskripsikan gender disini adalah bagaimana laki-laki dan juga perempuan dipandang dimana laki-laki biasanya dipandang dengan maskulin kuat gagah kasar dan seterusnya kemudian dilihat dari perannya laki-laki biasanya lebih berusaha untuk bekerja di luar rumah untuk produksi dan juga menghasilkan uang karena harus menanggung beban keluarga sedangkan perempuan lebih terkenal atau bahasanya mereka lebih feminin lembut perhatian emosional mengalah sering bergantung kemudian posisinya ini adalah lama itu berada di rumah kerja untuk doismastik dan juga reproduksi kemudian tidak perlu mencari pekerjaan kalaupun bekerja dianggap hanya sebagai pelengkap nah pandangan seperti ini melahirkan ketidakadilan gender karena oleh masyarakat sering di salah artikan sebagai kodrat jadi kita mungkin sering mendengar kodratnya laki dan juga kodratnya perempuan seperti apa masyarakat juga masih sering mengkotak-kotakan bagaimana laki dan juga perempuan berperan dalam kehidupan di masyarakat nah beberapa bentuk ketidakadilan gender yang mungkin masih sampai saat ini masih terlihat meskipun tidak sesering atau separah sebelumnya terkait dengan marginalisasi subordinasi penomor duaan perempuan selalu dinomor dua kan pelabelan atau citra baku stereotipe beban ganda atau double burden kemudian tindak kekerasan atau violent nah dibaca dengan marginalisasi disini adalah pun dirasa kurang didorong atau memiliki kebebasan kultural untuk memilih karir daripada rumah tetangga atau nanti akhirnya dia akan mendapatkan sanksi sosial kemudian perempuan juga sering mendapatkan upah yang lebih kecil dibandingkan laki-laki untuk jenis pekerjaan yang setara sedangkan permasalahan terkait dengan subordinasi atau penomor duaan biasanya terkait dengan masih sedikit perempuan yang berperan dalam level pengambilan keputusan dalam organisasi atau pekerjaan jadi masih jarang perempuan yang berada di tingkat kepemimpinan atau pimpinan tertinggi untuk mengambil sebuah pekerjaan dalam sebuah keputusan dalam sebuah organisasi atau pekerjaan kemudian perempuan yang tidak menikah atau tidak punya anak dianggap lebih rendah secara sosial sehingga ada alasan untuk poligami di beberapa daerah saya rasa ini di Indonesia terutama masih terjadi di beberapa tempat kemudian stereotip atau pelabela negatif dimana banyaknya orang awam yang menyebutkan bahwa perempuan berisi diistilahkan sumur, dapur, kasur, macak, masak, mana itu adalah anggapan negatif terkait dengan perempuan yang mungkin masih banyak diterima oleh perempuan-perempuan di Indonesia kemudian perempuan juga dianggap lebih emosional tidak rasional dan tidak mandiri sehingga tidak berhak dan fungsi pada perwakilan atau pimpinan kemudian di lain pihak terkait dengan ketidakdian gender adalah terjadi pada double version atau beban ganda dimana beban pekerjaan di rumah tidak berkurang dengan adanya peran publik dan peran pengelolaan komunitas walaupun perempuan telah masuk dalam peran publik menitik karir dan juga memiliki peran dalam keluarga perempuan sebagai perawat, pendidik, anak, pendamping suami juga pencari nafkah tambahan jadi peran dari perempuan ini selain dia mendapatkan pekerjaan yang bagus mendapatkan karir yang baik namun juga masih ada beban pekerjaan di rumah yang tidak berkurang kemudian perempuan mencari nafkah utama masih harus mengerjakan tugas dosmastik atau pekerjaan rumah tangganya selanjutnya kasus terkait dengan kekerasan fisik maupun non-fisik yang terjadi pada perempuan juga masih banyak terjadi dan cukup tinggi dimana salah satunya adalah misalkan perselingkuhan poligami tanpa izin istri pemukulan atau penyiksaan fisik pengurungan di dalam rumah pemasungan hak politik pemaksaan perkawinan pemaksaan pindah agama dan lain sebagainya nah ini saya coba jajikan beberapa kategori kekerasan perempuan yang saya temukan bahwa kekerasan kasus ekonomi cukup tinggi kemudian secara psikis fisik dan juga seksual masih terjadi juga namun namun dari semua gambaran itu memang di emansipasi saat ini sudah mulai berkurang meskipun gambaran permasalahan tadi masih ada di Indonesia namun hasil data menunjukkan bahwa prevalensi kerasan terhadap perempuan tahun 2021 itu menurun berdaerahnya dari 2026 sampai 2021 mengalami penurunan namun penurunan ini tidak terlalu signifikan harapannya berarti kedepannya karena sudah ada tanda untuk menurun harapannya peran perempuan akan semakin kuat sehingga tidak terjadi lagi yang namanya kekerasan tidak terjadi lagi pembedaan atau diskriminasi pada perempuan beberapa faktor yang disinyalir menjadi kendala dalam terjadinya tidak adilan jenker antaranya adalah nilai sosial putih patriarki masih cukup kuat di Indonesia meskipun di Indonesia juga ada beberapa yang menganut menarki menarki bukan patriarki ya kemudian produk dan juga peraturan perundang-undangannya yang masih bias gender kemudian pemahaman ajaran agama yang tidak komprehensif dan cenderung parsial kemudian terkait dengan kelemahan kurang percaya diri dan juga tekad serta inkonsisten kaum perempuan sendiri dalam menjuangkan nasibnya karena perempuan juga merasa bahwa dirinya bingung berada harus bagaimana dan seperti apa karena inkonsistensi tersebut kemudian yang terakhir adalah pemahaman para pemimpin dan mengambil keputusan terhadap makna kestaraan dan juga keadilan yang belum mendalam nah ini data yang saya dapatkan dari World Bank terkait dengan negara ASEAN yang memiliki gambaran gambaran terkait dengan perlindungan terhadap perempuan nah Indonesia sendiri di antara negara-negara ASEAN ternyata berada di posisi yang nomor ketujuh dari negara-negara yang memiliki peraturan perlindungan atau perlindungan terhadap perempuan Indonesia mendapat skor yang tergolong rendah karena hukumnya dinilai belum mampu melindungi perempuan dari pelajaran seksual di tempat bekerja banggunya juga menilai bahwa hukum Indonesia masih belum mampu menciptakan kesetaraan dalam perkawinan pengasuhan anak serta perkara pembagian warisan yang masih menomor duakan perempuan nah ini ternyata masih menjadi problem tersendiri bagi pemerintah kita bagi Indonesia sendiri bagaimana melindungi perempuan atau memberikan perempuan terhadap hak-haknya ketika kita berbicara tentang emansipasi dan juga secara ungender kita perlu memahami terkait dengan apa sebenarnya emansipasi dan bagaimana kesetaraan gender tersebut kalau melihat artinya sebenarnya emansipasi merupakan hak yang sepatutnya diberikan kepada orang atau sekumpulan orang dimana hak tersebut sebelumnya dirampas atau diabaikan dari mereka dimana refleksi emansipasi yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini adalah untuk membawa perubahan besar kepada perempuan Indonesia yaitu perjuangan menuntut hak pendidikan bagi perempuan karena kita ketahui bahwa di zaman jauhlu kaum perempuan ataupun kaum pribumi adalah hal yang sangat tabu dan sangat susah untuk dicapai jadi awal perjuangan emansipasi dan juga kesetaraan gender dimulai dari bidang pendidikan kemudian kesetaraan gender artinya adalah suatu keadaan setara dimana antara pria dan juga wanita mendapatkan hak dan juga kondisi yang sama gender adalah pembedaan peran atribut sifat sikap perilaku yang tumbuh berkembang dalam masyarakat peran gender terbagi menjadi peran produktif peran reproduktif dan juga peran sosial kemasyarakatan kesetaraan gender dengan emansipasi adalah dua hal yang berbeda arti kesetaraan gender sendiri adalah persamaan kodrat atau persamaan gender dari wanita dan juga laki-laki jika cerita lihat dari fisik seorang wanita dan juga laki-laki jelas sangat berbeda secara psikologis menyebutkan adanya perbedaan antara wanita yang 90% menggunakan perasaannya dan sisanya adalah logika sedangkan hal ini berbanding balik dengan laki-laki yang 90% menggunakan logika serta sisanya adalah perempuan sesungguhnya emansipasi yang sebenarnya adalah bentuk pemberian hak kepada wanita untuk bisa mengembangkan diri dan juga kemahiran profesional agar mereka bisa berganding bahu dengan laki-laki dalam pembangunan negara tidak ada maksud negatif yang tersembunyi dibalik gerakan emansipasi jikapun itu ada itu kembali kepada niat masing-masing individu yang melatar belakangi motivasinya tersebut kita mengingat lagi makna perjuangan Kartini bagi perempuan modern saat ini dimana Kartini memperjuangkan perempuan modern memperjuangkan mendapatkan kesetaraan dalam hal pendidikan membuka lebar kesempatan perempuan untuk berkarya mendorong percaya diri perempuan dalam berkarir membangkitkan kualitas hidup perempuan mendapatkan kesetaraan dalam hak pendidikan sudah mulai terlihat dimana perempuan Indonesia mulai menempuh pendidikan yang tinggi sama dengan laki-laki kemudian membuka lebar kesempatan perempuan untuk berkarya hal ini juga sudah banyak di Indonesia yang menjadi contoh perempuan yang mengambil peran-peran yang cukup penting di Indonesia mengambil kebijakan atau mungkin di perusahaan atau mungkin di perguruan tinggi kemudian mendorong mereka untuk percaya diri dan juga percaya diri dalam berkarir banyak perempuan yang akhirnya bisa menjadi perempuan tangguh yang hebat yang bisa menyeimbangkan antara karir dan juga keluarga tuntutan di dalam keluarga kemudian yang terakhir adalah membangkitkan kualitas hidup perempuan di mana perempuan perlu untuk memiliki kesejaraan hidup yang lebih bahagia tidak merasa tertekan seterusnya keadaan feminis muncul karena wanita menganggap perlakukan secara adil di dalam masyarakat upaya untuk mengubah mengubahnya termasuk dalam memerangi stereotip gender dan berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki gerakan ini menyerualkan tentang hak-hak perempuan termasuk hak untuk memilih memegang jabatan politik kerja mendapatkan upah yang adil dan masih banyak lagi jadi permasalahan yang ada di Indonesia bukan di Indonesia di dunia salah satunya memunculkan gerakan yang disebut dengan gerakan feminis feminisme dengan pendidikan jadi bagaimana pendidikan perempuan di Indonesia berdasarkan data dari dikti ternyata perempuan mempunyai peran yang atau memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki peluang yang sama dengan laki-laki hal ini terdiri dari data statistik yang didapatkan bahwa mahasiswa baru di tahun 2020 ini diambil datanya dari 20 perempuan lebih banyak daripada laki-laki yang melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi perempuan perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi dikarenakan pendidikan merupakan bekal untuk mengetahui dan memahami kebermanfaat hidup dan juga keberlangsungan kemudian pendidikan juga hal yang sangat penting untuk dimiliki perempuan pendidikan yang tinggi penting karena perempuan adalah dalam keluarga seorang wanita memiliki anak dimana anak ini akan mendapatkan pendidikan pertamanya adalah dari orang tuanya dalam hal ini yang biasanya banyak berperan adalah wanita atau perempuan itu sendiri oleh sebab itu pendidikan yang tinggi atau pendidikan yang baik diperlukan oleh perempuan RA Kartini memperjuangkan hak wanita salah satunya adalah diilmu dan juga pendidikan bagi kalian wanita perjuangannya berhasil merubah wanita untuk bisa mendapat lebih maju karena wanita memiliki peranan penting dalam lingkaran sosial dan hal ini sudah mulai terlihat dimana perempuan sudah mulai menempatkan atau mendapatkan hak-haknya perempuan sudah mulai mendapatkan tempat untuk bisa setara dengan laki-laki meskipun mungkin belum terlalu banyak namun hal ini merupakan hal yang menggibirakan bagi perempuan karena sudah diakui bahwa perempuan adalah setara dengan laki-laki terima kasih mungkin itu yang bisa saya kait saya sampaikan terkait dengan peran perempuan di masa milenial ini terima kasih mohon maaf jika ada salah saya kembalikan ke bu Julia terima kasih kepada ibu novianti kartika dewi untuk pemaparan yang begitu sangat dengan data-data sehingga lewat pemaparan kita dari pemaparan dari ibu novi ini kita bisa melihat gambaran umum tentang kesetaraan gender di Indonesia secara khusus dan secara umum di beberapa negara dan ini membuat kita semakin semakin peduli semakin terpacu semakin terdong termotivasi untuk menjadi seorang ibu yang smart seorang ibu yang memiliki pendidikan karena tadi sempat disampaikan bagaimana mungkin seorang anak akan bisa menjadi pintar kalau tidak dididik oleh orang-orang yang memang memiliki kompetensi dan seorang anak itu mendapatkan pendidikan yang pertama dari seorang ibu sehingga peran seorang ibu di dalam keluarga sebagai seorang pendidik itu menjadi sangat penting sekalipun ayah itu kepala keluarga namun kita tahu ayah biasanya banyak di luar mencari nafkah untuk keluarga tapi ibu selalu ada di rumah dan ibulah yang biasanya paling banyak mendampingi dan mendidik anak-anak selama di rumah sekali lagi terima kasih kepada ibu Novianti Kartika Dewi dan untuk itu kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu bersama ibu Novianti Kartika Dewi kami persilahkan kepada tim media untuk mengambil gambar kita bersama bersama ibu Novianti Kartika Dewi kami persilahkan dalam hitungan 3 2 1 ya terima kasih dan selanjutnya kita akan menyerahkan sertifikat sebagai pemateri secara virtual nanti penyerahan secara hat kopinya nanti mungkin di tempat kopi ya ibu Novi di Malang atau langsung diserahkan oleh Ibu Livana yang ada di sebelah mungkin saat ini ya terima kasih banyak ya sekali lagi terima kasih kepada ibu Novianti Kartika Dewi dan selanjutnya kita akan menghadirkan pembicara kita yang ketiga ini juga seorang ibu yang sangat-sangat produktif bahkan kalau boleh saya katakan seorang ibu yang sangat sibuk kalau jangan bilang-bilang ya mungkin hiperaktif sedikit karena hobinya ini yang senang sekali berkegiatan aktif dalam berbagai bidang ya dan kita panggilkan rakan kita sahabat kita yang luar biasa ibu Ari Kusuma Dewi SPD MPD ibu Ari apakah sudah hadir silahkan selamat siang assalamualaikum ibu Ari waalaikumsalam selamat siang bujian ini si bolang kantini kita ya eh kantini atau kartono ini bu kantini tapi bolang gitu ya iya kantini pembolang ini iya kantini pembolang izinkan saya untuk membacakan CV ibu terlebih dahulu ibu Ari Kusuma Dewi SPD MPD beliau lahir di Jayapura pada tanggal 15 Juni tahun 1986 dan saat ini beliau berdomisili di Mojokerto Jabatan Struktural beliau saat ini adalah Sekretaris Pusat Pengembangan Karakter dan Bimbingan Konseling nama telepon alamat kantor berkantor di UNESA Universitas Surabaya Lidah Wetan Surabaya kemudian kemudian lulusan yang telah dihasilkan ada 20 kemudian ini beberapa mata kuliah yang diampu oleh ibu Ari yaitu assessment psikologis teknik test strategi counseling statistik psikologi pendidikan dan counseling lintas budaya Ibu Ari Kusumadewi menyelesaikan sarjana di Universitas Negeri Surabaya kemudian pada tahun 2009 kemudian melanjutkan di Universitas Negeri Malang jurusan Bimbingan Counseling keduanya pada tahun 2012 menyelesaikan studi pada tahun 2012 kemudian selanjutnya kita bisa melihat begitu banyak daftar penelitian yang sudah dilakukan juga pengalaman pengabdian kepada masyarakat sudah nampak ya ibu bapak ibu sekalian betapa aktifnya ibu kita kantini kita yang satu ini nampak dari CV-nya kemudian pengalaman menulis artikel ilmiah dalam jurnal selama lima tahun terakhir juga tidak perlu saya bacakan satu per satu serta menjadi pembicara pemakalah secara orang pada pertemuan atau seminar ilmiah juga sudah banyak dilakukan sama seperti hari ini juga menjadi pemateri kita pada hari ini juga kemudian pengalaman untuk pengolehan HKI pengalaman merumuskan kebijakan publik luar biasa ya atau rekaya sosial lainnya dalam lima tahun terakhir dan semua itu membuat Ibu Ari Kusumadewi menjadi seorang yang memiliki pengetahuan yang banyak yang akan kita bagikan yang akan dibagikan kepada kita maksud saya pada siang hari ini untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Ari untuk menyampaikan materinya selama 20 menit dan sekedar mengingatkan kita akan melakukan sesi tanya jawab di akhir sesi kedua ini silakan kepada Ibu Ari oke terima kasih Ibu Julia ini disini kebetulan di jurusan jadi bersama nanti pemateri berikutnya ada Ibu Evi ini kita berdarah-darah ini Ibu baik saya share screen coba share screen sebentar silakan Ibu sebentar sebentar sepertinya ada yang harus ini 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 PPT-nya akak muter-muter mungkin doyan bolangan juga ya PPT-nya iya ini ketahuan yang membuka ini suka bolang jadi sukanya muter-muter iya apakah sudah oke kalau ada masalah nanti kita bisa bantu dari panitia iya masih masih muter-muter oke ya sekedar informasi bahwa Ibu Ariku Sumadewi saat ini juga sedang melanjutkan pendidikan program doktoral di Universitas Negeri Malang memang tidak berhenti untuk melanjutkan pendidikan demi untuk keluarga dan juga bisa memberikan lebih banyak lagi kepada masyarakat pada tanah air Indonesia baik sudah bisa ya Ibu Arie ya sudah sudah terlihat kah masih di jalan sepertinya tapi sudah nampak ada sudah mulai tapi belum nampak ini saya sedikit narsis jadi patch pertama itu harus narsis karena kan kita berbicara perempuan gitu ya jadi perempuan itu boleh narsis gitu ya gitu ya baiklah ini sepertinya sinyalnya disini tidak terlalu bagus jadi saya akan off cam dulu ya silahkan Ibu benar sebentar kok gak bisa ya ini masih belum nampak PPT nya iya sih disini tidak bisa bergerak oke hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah woman's role in community life jadi peran perempuan di masyarakat di kehidupan masyarakat apakah ini terlihat karena di tempat saya saya sebentar sebentar ya tadi sudah sempat terlihat gue ini sebentar sebentar ini sinyalnya sedang naik turun soalnya ya sudah kelihatan cantik baik sudah bisa bergerak KPT nya ini masih di cover sepentingnya iya ini kok tidak bisa bergerak apakah mau dibantu oleh panitia Bu boleh boleh kalau misalnya boleh dibantu ini sudah sudah ada oke pada panitia apakah bisa mohon bantu untuk siang sekarang silahkan Ibu oke jadi ketika berbicara tentang peran perempuan peran wanita di masyarakat kita kan ada beberapa part gitu ya beberapa part pertama yang jelas peran perempuan pasti ada dalam keluarga yang kedua dalam masyarakat ketiga dalam negara nah di dalam ketiga ketiga wilayah ini ketiga wilayah ini perempuan itu tidak sekedar hanya sebuah anggota gitu ya tapi perempuan itu memiliki peran yang penting perempuan itu memiliki sebuah kekuatan perempuan itu tidak hanya sebagai pelengkap tetapi dia sebagai main gitu ya yang inti dalam wilayah-wilayah ini sehingga sebenarnya kalau kita berbicara tentang perempuan gitu kita tidak bisa lepas dari wilayah-wilayah ini kemudian bisa di next nah mungkin kalau misalnya kita lihat dalam keluarga gitu ya selain sebagai ibu perempuan itu juga sebagai anak perempuan sebagai istri perempuan sebagai akuntan perempuan sebagai manager di rumah dia juga sebagai guru apalagi dalam pembelajaran sekarang pembelajaran daring gitu ya pembelajaran daring covid selama dua tahun perempuan yang biasanya tidak menjadi guru malah sekarang menjadi guru guru dadakan kalau bahasanya di ibu-ibu di sekitar rumah saya itu menjadi guru dadakan gitu ya perempuan juga menjadi seorang konsultan untuk perempuan yang lain untuk ibu-ibu yang lain perempuan itu juga sebagai safe gitu ya enak atau tidak masakannya tapi dia juga sebagai safe ada di rumah gitu ya kemudian dia juga sebagai cleaning service dia juga sebagai public relation yang menjelaskan ketika ada masalah dalam keluarga dia juga pada keluarga yang lain dia sebagai public relation artinya sebenarnya kalau kita lihat peran perempuan gitu di dalam keluarga tidak hanya oke sebagai ibu tapi banyak hal yang yang ternyata sebenarnya perempuan itu bisa melakukan dan multitaskingnya perempuan itu berbeda sehingga mungkin perempuan kalau kita bisa lihat memasak nyambi ngajar kalau teman-teman kalau saya dosen begitu ya sama teman-teman kita bisa ngajar bisa online bisa nge-zoom bareng sama masak bareng sama nyiapin bukunya anak bareng sama yang lain itu bisa dan itu harus dilakukan kenapa harus karena kita berbicara peran kita berbicara peran ketika kita berbicara tentang perempuan itu misalnya perempuan itu hanya bisa di kamar hanya bisa apa macak manak masak kalau bahasa Jawa itu macak manak masak at least tidak seperti itu tapi perempuan perannya sangat lebih dari itu bayangkan saja kalau misalnya peran sebagai sebagai akuntan itu hilang gitu ya tetapi itu diberikan kepada bapak-bapak gitu ya bagaimana pengelolaan keuangan dalam keluarga pasti akan kacau kemudian digabung dengan bagaimana misalnya peran sebagai cleaning service menggaji pembantu dengan ibu kita punya istri istri yang istri yang multi talent multitasking perempuan yang multitasking walaupun cuma hanya bisa menyapu saja kalau misalnya itu diuangkan itu cukup besar makanya kalau misalnya perempuan dianggap menjadi second line di rumah itu menjadi pertanyaan pekerjaan kita peran kita itu besar sekali kalau misalnya itu diuangkan peran kita mungkin gaji suami dan gaji suami itu akan habis untuk membiayai peran yang sudah kita gunakan kita lakukan kalau misalnya kalau gaji itu kan terlihat dari tugas pokok dan fungsinya kita tetapi tugas fungsinya itu diuangkan ya perempuan harusnya menjadi kaya jarang ada perempuan yang tidak punya uang kan begitu harusnya nah itu di dalam keluarga bisa di next nah ketika di dalam sebuah komunitas sebuah masyarakat kalau di masyarakat di komunitas sekolah bisa perempuan itu juga bisa jadi guru ada jadi komite sekolah juga jadi wali murid gitu ya kemudian kelompok arisan anggota kelompok arisan anggota PKK anggota belajar anggota belajar itu bisa jadi kalau di di kampung-kampung itu ada anggota pengajian gitu ya bahwa di dalam masyarakat pun walaupun hanya sebagai anggota tetapi perempuan itu berperan dalam pergerakannya di dalam arisan walaupun arisan itu sederhana arisan RT saja ibu-ibu berkumpul mungkin yang terlihat dalam orang luar adalah di situ hanya ibu-ibu berkumpul menggosip makan camilan dan selesai tetapi ada makna di dalam di luar itu misalnya di situ ibu-ibu saling berdiskusi tentang permasalahan anak saling berdiskusi tentang apa yang dia rasakan mungkin itu juga menjadi bagian dari self-healingnya seorang ibu sehingga apa ketika dia pulang ke rumah dia sudah punya sesuatu yang baru dia punya informasi yang baru dia punya rasa yang baru sehingga ketika menjalankan peran dalam keluarga menjalankan peran dengan baik bayangkan saja kalau ibu-ibu itu tidak punya sebuah kelompok walaupun hanya segera arisan saja hanya di rumah sehingga stressnya bagaimana dia bisa diskusi dengan siapa apakah seorang perempuan di rumah itu bisa leluasa dia berdiskusi dengan misalnya mertua atau orang tua tentang apa yang dia rasakan saya rasa tidak banyak perempuan yang begitu atau keluarga yang bisa begitu sehingga memang kebetulan akan adanya perempuan lain yang sebaya yang senasib itu menjadi sebuah apa ya sebuah angin segar tentang menurunkan tingkat stress yang ada pada perempuan sehingga sebenarnya ketika dalam masyarakat ketika dalam kelompok-kelompok itu semua perempuan itu sangat sangat memiliki peran jadi tidak hanya sekedar anggota gitu saja kemudian next nah di negara sekarang pada negara kemudian ketika negara kita melihat bahwa peran perempuan itu sangat diperhitungkan bahkan dalam undang-undang saja undang-undang tentang partai politik undang-undang nomor 231 tahun 2002 kemudian undang-undang tahun 31 tahun 2002 yang memang konsepnya itu adalah di partai politik dimana disitu disebutkan bahwa perempuan diberi kapasitas 30% dan kapasitas 30% itu keikutsertaannya atau menjadi sebuah seorang wakil wakil dalam parlemen itu sampai sekarang sampai sekarang sampai pada terakhir kita kita pemilu berarti 2000 pemilu yang terakhir 2019 itu ternyata perempuan tidak jumlah jumlah perempuan tidak sampai 30% di Dewan baik dari DPRD kota provinsi sampai di DPR RI apa artinya artinya adalah ternyata walaupun sudah diberikan sebuah sebuah ruang dalam partai politik tapi itu menjadi belum masuk perempuan belum pas padahal kalau misalnya kita lihat jumlah perempuan jumlah warga negara yang perempuan itu lebih banyak daripada jumlah warga negara laki-laki artinya sebenarnya kalau misalnya perempuan mau maju mau maju di sebuah politik kesempatannya sangat terbuka lebar tapi masih belum tahu kenapa kesempatan itu tidak termanfaatkan dengan baik sehingga memang kalau kita bisa melihat bahwa ternyata di Indonesia kalau bisa dilihat domestik jadi peran perempuan ke arah domestik itu masih lebih besar daripada ke arah luar begitu kenapa begitu sehingga ketika kita berbicara tentang gender problematik gender itu masih banyak problem domestik padahal ketika misalnya melihat di luar kesempatan kesempatan perempuan itu sangat terbuka lebar bahkan dilindungi oleh undang-undang sehingga sebenarnya keraguan untuk kita masuk ke dalam dunia luar itu harusnya kecil tetapi karena budaya kita di Indonesia itu patrilineal patriarkinya masih sangat kuat sehingga dominan peran domestik itu yang lebih diunggulkan pada perempuan dan itu menjadi sebuah problem baru bisa di next nah sebenarnya pada akhirnya adalah sebenarnya kita sebagai seorang perempuan itu kita seperti apa kita sebagai seorang perempuan kita harus bagaimana kita sebagai seorang perempuan itu apa yang harus kita lakukan itu yang perlu kita jawab bersama sehingga yang perlu kita lihat adalah sekarang kita siapa sebagai perempuan apakah kita sebagai orang ibu apakah kita sebagai anak, atau kita sebagai anggota masyarakat, atau kita sebagai warga negara. Dan itu kita harus tahu betul posisi kita sekarang seperti apa. Sehingga kita bisa maksimal dalam memainkan peran kita, itu karena kita tahu kita sekarang posisinya ada di mana. Next. Jadi next. Bisa di next ya. Di halaman selanjutnya. Pada panitia, bisa bantu untuk di next slide. Oke, jadi tadi sempat disinggung oleh pemateri sebelumnya, Bu Novi, bahwa ada beberapa problem gender. Nah, yang saya garis bawahnya di sini ada lima isu. Jadi ada lima isu gender yang memang perlu dan lima isu itu yang menjadi problematika perempuan, gitu. Perempuan khususnya di Indonesia. Yang pertama adalah bagaimana ekspektasi perempuan terhadap kemampuannya. Bagaimana bagaimana stereotip-stereotip. Jadi sejarah-sejarah stereotip dan kemampuan yang dimiliki perempuan dan laki-laki. Banyak stereotip yang mengatakan bahwa pekerjaan ini cocok untuk laki-laki. Pekerjaan ini cocok untuk perempuan. Padahal kalau misalnya kita lihat pekerjaan-pekerjaan itu tidak melihat perempuan dan laki-laki. Tetapi bagaimana kapasitas individu atau kompetensi individu pada pekerjaan tersebut. Kemudian ini kedua oportunitas, kesempatan, bahkan kesempatan, gaji, keuntungan, yang memang tidak sama. Kalau misalnya bisa di-check, bisa di-check by data, ketika kita melihat data seleri perempuan dan laki-laki pada jenis pekerjaan tertentu, kalau kita lihat di datanya Bank Dunia itu, memang perempuan lebih rendah. Itu juga tidak tahu kenapa perempuan lebih rendah, padahal dengan kompetensi yang sama, dengan pekerjaan yang sama, itu sudah cukup apa ya, cukup berbeda. sudah cukup untuk bisa memberikan sebuah seleri itu harusnya sama. Tapi kenyataannya tidak. Tapi kenyataannya tidak. Itu di dunia. Bagaimana dengan di Indonesia? Mungkin kalau di Indonesia itu kalau pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan beda pekerjaan bisa jadi berbeda. Tapi untuk yang perempuan dan laki-laki, kemungkinan itu memang kecil juga. Kecil juga persamaan alias berbeda. Seperti contoh misalnya. Ini contoh pekerjaan kasar. Misalnya contoh pekerjaan kasar. Kuli saja. Kuli bangunan. Kuli bangunan perempuan dan kuli bangunan laki-laki. Harganya berbeda dengan pekerjaan yang sama. Kemudian buru pabrik. Beberapa buru pabrik buru pabrik rokok misal. Kenapa memilih banyak perempuan? Memilih banyak perempuan yang dipekerjakan. Karena memang gajinya lebih kecil. Gajinya lebih kecil. Sehingga rata-rata yang dipekerjakan perempuan. Dan itu juga sebenarnya ada sisi plus minus. Plus minus adalah pekerjaan perempuan itu semakin beragam. Tetapi memang penghargaannya memang yang menjadi minus. Yang tidak sama. Kemudian yang ketiga adalah perlakuan perlakuan seksual. Perlakuan seksual antara laki-laki dan perempuan. Ketika kita berbicara begitu ya. Kita berbicara tentang pelecehan seksual saja. Pelecehan seksual selalu yang disalahkan adalah korban. Kenapa sih perempuan itu pakai baju itu? Ya salahnya sendiri jalan di malam-malam hari. Salahnya sendiri pakai baju yang ketat. Pertanyaannya adalah yang salah itu yang pakai baju ketat atau yang melakukan? Kan begitu. Seharusnya kan mau pakai baju ketat dan tidak. Itu kan preferensi individu ya. Tapi masalahnya ketika misalnya hasil riset gitu ya. pelecehan seksual di kendaraan umum gitu ya. Pelecehan seksual di kendaraan umum ternyata yang paling banyak adalah terjadi pada perempuan berkerudung. Dan itu menjadi pertanyaan baru. Loh, kenapa perempuan berkerudung? Kenapa enggak yang pakai hot pen gitu ya di di kendaraan umum? Ya ternyata bukan salah pakaiannya ternyata. Tapi yang salah adalah bagaimana orang itu melakukan. Apa yang dipikirkan orang lain yang apa yang pelakunya yang salah bukan korbannya. Seperti kasus misalnya kasus mungkin pernah tahun 2019 yang rame di UGM itu kasus pelecehan yang terjadi pada mahasiswa baru. Yang disalahkan adalah mahasiswa barunya. Kenapa baru lapor? Kenapa kejadian itu sudah hampir enam bulan lebih? Kenapa baru lapor? Kemudian hasil visumnya tidak ada. kemudian ya padahal ketika korban terjadi pelecehan seksual pada individu dia ada sebuah waktu yang memang dia merasa ternoda. Dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Dia butuh ini. Tapi kenapa ketika dia lapor malah yang disalahkan kenapa baru lapor? Nah akhirnya yang disalahkan adalah korbannya bukan pelakunya dan itu yang menjadi menjadi apa yang menjadi problem-problem ketika kita berbicara tentang gender. Kemudian kita berbicara tentang bagaimana bahasa tentang bagaimana keyakinan individu terhadap bahasa tentang gender. Bahwa gender itu sebenarnya problem gender itu kan tidak hanya pada perempuan. Problem gender itu sebenarnya juga gender itu untuk laki-laki juga. Tetapi karena memang banyak permasalah pada perempuan sehingga fokusnya ternyata fokus gender itu fokus pada perempuan. Padahal fokus gender itu adalah bagaimana peran perempuan dan peran laki-laki. Dan itu akhirnya menunjukkan bahwa perempuan ini yang banyak bermasalah. Padahal sebenarnya tidak. Kemudian yang terakhir adalah kesulitan. Kesulitan bagi kita bagi kita para perempuan untuk menstabilkan atau menstabilkan tentang apa yang pekerjaan dengan kehidupan di rumah. Dan itu biasanya terjadi pada wanita karir. dan akhirnya pada wanita karir akan tampak bahwa wanita karir itu lebih mementingkan karirnya daripada keluarganya. Padahal sebenarnya perempuan-perempuan itu juga mengalami kesulitan untuk bagaimana caranya untuk menseimbangkan antara pekerjaan dan juga perannya di rumah. Dan itu sebenarnya harusnya tidak menjadi sebuah masalah bahwa perempuan yang salah. Tapi bagaimana kita sesama perempuan itu saling berdiskusi untuk membalancing-kan. Bagaimana untuk saling berdiskusi untuk saling memahami sebenarnya kita saling belajar dengan perempuan yang lain yang bisa berhasil menseimbangkan. Artinya tidak sesama perempuan saling menyalakan. Karena biasanya yang banyak menyalakan adalah sama-sama perempuannya. Misalnya saya menantu menantu saya punya mertua yang menyalakan biasanya mertuanya. Kenapa? Dan itu biasanya mertua perempuan. Kenapa kamu tidak bisa keluarga kamu? Misalnya keluarga kamu tinggalkan lebih banyak kekarin. Dan ternyata problem-problem yang ketidakmampuan untuk menyeimbangkan antara kerja dan keluarga yang menyalakan itu juga biasanya perempuan-perempuan dalam keluarga tersebut. Artinya sebenarnya harusnya kan kita bersama-sama untuk saling berbagi. Tapi ternyata kenyataannya adalah kita saling mengkritik satu sama lain. Bisa di next kalau kita bisa melihat dari sebuah ada 12 keunikan dari perempuan bahwa perempuan itu memiliki keunikan yang memang tidak dimiliki oleh laki-laki. Dari mulai biologisnya dari mulai pekerjaannya dari mulai bagaimana individu perempuan ketika posisi perempuan sebagai perempuan single atau perempuan single karena memang belum menikah dan single karena divorce bayangkan saja kalau perempuan perempuan divorce janda itu tekanannya lebih berat daripada duda. Kalau kita lihat apa-apa yang disalahkan kalau misalnya janda dan duda itu lebih berat tekanannya pada janda. Kalau duda melakukan sesuatu oh ya gak apa-apa itu duda. Tapi kalau misalnya perempuan janda dia dia berbicara dengan beberapa laki-laki untuk kerja saja ini janda gatel ini janda ini kok banyak dengan laki-laki janda lagi yang ganda tapi kalau duda oh gak apa-apa duda kan begitu jadi ada perspektif-perspektif yang harus dinikmati perempuan yang memang itu menjadi beban dan itu menjadi masalah dan terkadang juga itu masalah tidak hanya pada laki-laki tapi pada perempuan lain yang memberikan masalah juga terhadap perspektifnya terhadap perempuan lain sehingga kalau kita bisa melihat konsernya perempuan misalnya pada pada sexual exploitation kalau kita lihat dokter objin dokter objin perempuan itu lebih sedikit daripada dokter objin dokter objin laki-laki padahal banyak perempuannya juga membutuhkan bahwa saya lebih nyaman untuk di apa namanya diperiksa oleh dokter yang perempuan tapi kenyataannya tidak banyak di rumah sakit dokter perempuan sehingga harus ketemu dengan dokter laki-laki dan itu juga sebenarnya juga akhirnya jadi permasalahan baru nah itulah yang menjadi misalnya kalau kita bisa melihat kalau kita bisa melihat peran perempuan dalam masyarakat peran peran dalam masyarakat kita lihat bahwa kita sebenarnya punya potensi kita punya potensi yang memang keunikan potensi perempuan itu yang tidak dimiliki laki-laki dan keunikan potensi itulah yang harus kita kembangkan dalam mengembangkan peran kita baik dalam keluarga baik dalam masyarakat ataupun dalam negara sehingga kita sebenarnya yakin sehingga kita bisa yakin bahwa kita punya kemampuan loh kita punya kemampuan untuk dalam bidang-bidang itu kita punya kemampuan loh yang kita tidak kita punya kemampuan yang bisa kita kembangkan sehingga sebenarnya bukan karena kita mau menjadi lebih dari laki-laki tidak bukan kita untuk menyaingi laki-laki tidak tetapi kita lebih bagaimana mengembangkan potensi bagaimana kita bisa menggapai apa yang kita inginkan kita bisa mengembangkan apa yang ada pada diri kita jadi sebenarnya kalau berbicara tentang kestaraan gender bukan masalah kita mau sama dengan laki-laki bukan masalah kita mau lebih dari laki-laki tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan potensi kita sehingga kita bisa menggapai apa yang kita inginkan dan apa yang kita cekat-citakan begitu terima kasih Bu Jelia terima kasih kepada Ibu Aniku Sumandewi pemaparan yang membuka kesadaran kita gitu ya ada pepatah mengatakan bahwa semakin terhimpit semakin melejit ya karena perempuan itu mungkin mengalami berbagai kendala ketidaksetaraan kesempatan yang lebih sedikit tetapi justru pada saat-saat seperti itulah kreativitas seorang wanita kompetensi seorang wanita itu menjadi lebih terasah lebih muncul dan memiliki berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya betul jadi memang terkadang yang jadi masalah itu kan karena kita tidak memahami potensi itu loh Bu Julia jadi sehingga ketika tidak memahami potensi itu ketika kita ada di ada di wilayah-wilayah tertentu dengan peran-peran tertentu kita menjadi bingung kita mau ngapain karena kita kita masih belum sadar tentang potensi yang ada pada diri kita luar biasa kalau kita lanjutkan sampai besok mungkin tidak akan selesai jadi kami mohon maaf untuk ketempatasan waktu yang diberikan oleh kami sebagai panitia tapi kita percaya bahwa materi ini topik ini akan menjadi satu perbincangan hangat di lain waktu mari kita berfoto bersama terlebih dahulu dengan pembicara kita yang luar biasa pada siang hari ini Ibu Ari Kusumadewi kami persilahkan kepada panitia untuk mengambil foto bersama Ibu Ari satu satu dua tiga ya terima kasih dan izinkan kami untuk menyerahkan sertifikat secara virtual kepada Ibu Ari Kusumadewi kiranya ayamu yang sudah dibagikan bisa menjadi berkat bagi banyak orang bagi setiap peserta yang ada di temuan Zoom ini sekali lagi terima kasih kami ucapkan dari seluruh panitia selanjutnya ada pembicara yang datang dari jauh secara virtual kepada Ibu Dr. R.H. Kristina SKM MKES saya akan menyapa dulu Ibu Kristina apakah sudah hadir di ruangan Zoom kita selamat siang Ibu Yuliana saya sudah hadir terima kasih Ibu selamat datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam damai sejahtera hari saya izinkan saya untuk memperkenalkan CV membacakan CV Ibu dan memperkenalkan Ibu terlebih dahulu Ibu Dr. R.H. Kristina SKM MKES institusi yang saat ini yang saat ini berada yang saat ini dilayani oleh Ibu Kristina adalah Poltekes Kemenkes Kupang dari Kupang jauh fakultasnya adalah sanitasi pengegang studinya juga sanitasi kemudian lahir di Ruting mungkin maafkan kalau salah Ruting 27 Flores 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 27 Oktober tahun 1963 Ibu Kristina sudah menikah sudah Oma sudah Oma luar biasa tapi masih aktif berkiprah dalam dunia pendidikan dengan suami bernama Lorencius Mega Man SH kemudian dikaruniai tiga orang putra-putri lalu selanjutnya adalah riwayat pendidikan menyelesaikan program diplomatika kesehatan lingkungan tahun 1985 di APKTS Surabaya dengan jurusan kesehatan lingkungan kemudian tahun 1992 menyelesaikan sarjana kesehatan masyarakat di Universitas Erlangga bidang ilmu kesehatan masyarakat tahun 2000 menyelesaikan studi S2 Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Gajah Mada dengan Prodi Kesehatan Masyarakat kemudian terakhir tahun 2019 menyelesaikan program dokter pada Prodi IKM FKM di Universitas Erlangga Surabaya dengan Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Ibu Kristina memiliki berbagai jabatan pengalaman kerja yang sangat kaya sampai tahun 1997 beliau adalah sebagai Direktur AKL MSA di Kupang kemudian sampai 2001 juga masih sebagai Direktur AKL di Kupang tahun 2002 menjadi Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan 2006 Kesehatan Lingkungan juga kemudian tahun 2010 menjadi PUDIR I lalu tahun 2011 jadi Sekretari Senat PUDIR I juga sampai tahun 2014 lalu Sekretariat Senat sampai tahun 2014 dan menjadi Direktur terakhir tahun 2018 aktif aktif juga di pengembaga organisasi sebagai Ketua Badan Khusus Pengendalian Pembakau Ketua Bidang Bidang Kolegium Kesehatan Lingkungan Kepala Bidang Kesetaraan Gender Wah Ahli Gender juga rupanya dan Kepala Bidang Kesetaraan Gender juga hingga nanti masih berlaku sampai tahun 2024 yang akan datang Wah kita bisa belajar banyak hari ini kemudian aktif juga melakukan berbagai pelatihan profesional kemudian juga mengajar dengan beberapa mata kuliah di program pendidikan di tiga kesehatan lingkungan kemudian pengalaman penelitiannya juga cukup banyak sebagai ketua tim juga banyak yang menjadi ketua tim artinya memang kompetensinya sudah tidak perlu kita ragukan lagi kemudian aktif juga memproduksi bahan ajar lalu aktif untuk menulis buku jurnal mulai hingga tahun 2018 yang terakhir menjadi reviewer editor resensi dan lain-lain juga hingga tahun 2020 sejak 2006 ya disini tercatatnya kemudian kemudian juga melakukan konferensi seminar lokakarya dan sebagainya entah sebagai peserta maupun sebagai narasumber ya kemudian berbagai penghargaan juga wah luar biasa ini ya berbagai penghargaan juga diterima oleh Ibu Christina sampai tahun 2016 yang terakhir dan tanpa berlama-lama lagi mari kita sambut Ibu Christina dengan materi yang berjudul Role of Maternal in Preventing Stunting kepada Ibu Christina kami persilahkan Thank you Miss Juliana Good afternoon ladies and gentlemen thank you for the time has been given to me in this International Seminar I'm Christina I'm from East Nusa Tenggara and I'm a lecturer and I will present about my presentation the role of Maternal in Preventing Stunting before I start to present can you see the slides Mrs. Juliana can you see the slide okay okay yes yes okay thank you the role of maternal in preventing stunting a mother is a woman who marry and give birth to children having maternal characteristics such as nurturing and caring for children the first person to form an emotional bond and with a child the central figure in the early development of children mother is the only source of nutrition for a developing child during the critical 1000 days period and in the first six months of life when the breastfeeding period is exclusive mother plays a crucial role in shaping their children's food intake through their food intake and the food they provide for the child the mother is also the primary person responsible for meal planning and food preparation so it is evident that the mother role is vital in fulfilling child nutrition to prevent stunting definition of stunting as you know stunting is growth disorders in children that cause the child to be short or stunted not recorded to stun that short-term consequence are bad-bear development cognitive development physical growth disorders and metabolic disorders in the body long-term consequence are decreased cognitive abilities and learning achievement low immune system so the children are susceptible to diseases high risk for diabetes obesity heart and blood facial function disorders cancer stroke and disability in the whole phase first stunting according to Trisna Trisna Chang preventing stunting before is critical stunting is a chronic nutritional deficiency problem in children which is characterized by a short body combined by a decreased level of intelligence in children increasing self-stability to disease and decreasing productivity this picture this picture shows the prevalence of stunting among others head by age by profiles based on study of nutritional status of Indonesia 2021 you can see this is a picture you can see Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur have East Nusa Tenggara Provines has the highest rate of stunting equal 37.8% based on study of nutritional status in Indonesia 2021 slide and yes this is the map this is the map in East Nusa Tenggara Provines Nusa Tenggara Provines total of stunting children 91,000 91,000 the whole child in stunting and now prevalence of stunting children 22% slide and factors associated with stunting factors associated with stunting 30.8% of children in Indonesia experience stunting based on Indonesia basic health risk 2018 stunting is caused by multidimension factors and is not only caused by poor nutrition and pregnant women and children under five the most decisive intervention to reduce stunting prevalence needs to be carried out in the first 1,000 days of life of children under five the first poor parenting practices second health services are still limited including antenatal care health services for mothers during pregnancy and poor postnatal care and inadequate mother's knowledge and lack of household or family access to nutritional food lack of access to clean water and sanitation this is a picture about the conceptual framework in preventing reduction intervention stunting the government have five pillars to preventing stunting pillar one about the commitment and leadership mission pillar two national campaign and behavior change and pillar three convergence of central regional and pillars program and pillar four food security and nutrition and pillar five monitoring and evaluation and this picture you can see this is this is a specific intervention this is a specific intervention this is a specific intervention and this is a sensitive intervention this is a specific intervention of a tablet pregnant woman and teenagers and breastfeeding promotion and counseling infant and child feeding promotion and counseling macronutrient supplementation and malnutrition management growth promotion and counseling calcium supplementation and distribusi of vitamin A supplementation, sink supplementation for dairy and pregnancy test, immunization, macronutrition supplementation is called taburia integrated management of sick children and warm medicine. This is a specific intervention and this is a sensitive intervention. The government have sensitive intervention, clean water and sanitation, non-cash food aid and national health insurance and early childhood education program is called PAUD, hope family program is called PKH and building a children's family, sustainable food house area and food fortification. And you can see output. The program is the increased coverage of intervention of the first 1,000 days in life, lifestyle, nutrition consumption, parenting, health services, environmental health and then intermediate outcome, nutritional care improvement to improve, to increase the to load anemia and load the first week, exclusive breastfeeding, increase the exclusive breastfeeding, dairy, warm disease and load malnutrition and the impact of the program, we hope decrease the spending in Indonesia, especially spending in East Nusa Tenggara province. During the 1,000 days of chill life, starting from the beginning of pregnancy until two years after birth, it is very important to meet the basic need for optimal growth and development. This picture approach in the first 1,000 days for stunting prevention and treatment. You can see about the couple, mother of chill-bearing age. This is very important to see about nutritional status, balanced diet, early detection, of communicable and non-communicable disease, and pregnant women carry out pregnancy checks at least time facilities, early detection of communicable and non-communicable disease, diet, consuming tablets, calcium supplementation, according to the recommendation given, clean water and sanitation and then exclusive breast feeding model, breastfeeding is born. monitoring group and development and prevent and take six babies appropriately, baby and others, monitoring growth and development regularly, and distribution vitamin A and warm disease tablets, supplementation for for teenagers, nutritional status, it is important and balanced diet, physical activities and clean and healthy lifestyle. Distribusi FA tablets once a week I have the problem about the slide. mother, how about the in the stunting, how about mother's role in stunting, mother can be more in community, mother voice out, socialization or stunting, what is the stunting? cause and effects of stunting in the community and involving in the stunting preventing program socializing the importance of nutrition, vitamins and minerals during the first 1000 days of life by becoming a posyandu as a cuddle. Slide. and then mother can be in the group of pregnant woman can be a companion to help program periodic distribution of iron and vitamin A tablets and et cetera. Dissemination of types of moringa based food in NTT is the local food specific the government to support the support to take the moringa moringa foods local specific moringa based food moringa meatballs moringa nuggets fish meal moringa biscuit moringa juice food fortification fish based foods egg based food at this era slide and mother can be advocacy and socialization of the importance of exclusive breastfeeding for six months pregnant laktasing mothers premiered adolescent and then food campaign promotion and demonstration because mother mother is a central life in your life in mother as central life reproduction health campaign prevailing youth development early childhood class development and importance of clean water and sanitation in the household yeah thank you miss Yuliana this is this is role of the role of the mother in preventing spanking in Indonesia especially in Tete thank you very much thank you very much mrs. Christina for such an interesting presentation we know that a mother plays an important role especially in the early years of her children one of them is providing providing some condition that maybe it will make the stunting away from the family thank you so much mrs. Christina now we have to invite you to take a picture of us this committee help take the picture in three one two okay thank you so much now okay thank you so much I want to submit the certificate virtual certificate where we will send you the real certificate by email thank you so much for such interesting presentation once once more and then we are looking forward to meet you again in another seminar and just a reminder to all of us that question and answer session will be at the end of session two thank you very much one more time thank you thank you very much okay bapak ibu sekalian para peserta seminar ICNHS yang kami hormati selanjutnya kita akan mengundang pembicara kita yaitu ibu evie winningsih MPD kepada ibu evie winningsih MPD kami mohon untuk memperkenalkan untuk menyapa para peserta mohon persilahkan ibu evie apakah sudah hadir selamat siang assalamualaikum ibu evie senang sekali bisa bertemu lagi secara virtual dengan ibu kita yang cantik ini dan saya izinkan saya akan memaparkan miwayat hidup atau CV dari ibu evie winningsih ibu evie winningsih lahir di Gresik tahun 1989 kemudian dan beliau menyelesaikan pendidikan di S1 di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2010 lalu 2014 menyelesaikan S2 di Universitas Negeri Malang dan saat ini juga sedang menempuh studi S3 di Universitas Negeri Malang dengan jurusan bimbingan dan konseling baik untuk S1 S2 maupun S3 beliau juga aktif melakukan berbagai penelitian kemudian ini adalah daftar penelitian cukup banyak tidak bisa saya bacakan satu per satu nanti kita selesai besok kalau enggak kemudian juga aktif untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat hingga yang terakhir itu tahun 2021 2021 pun ada tiga pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan kemudian juga seorang penulis yang produktif dan melakukan berbagai publikasi artikel ilmiah mulai yang terakhir itu tahun 2020 tahun 2020 mungkin 2022 juga akan ada satu artikel lagi ya satu artikel jurnal internasional akan segera terbit juga ya kemudian pemakalah seminar ilmiah atau orang presentation juga di berbagai seminar kemudian selanjutnya juga seorang penulis buku sudah ada empat buku yang beliau tulis kemudian yang terakhir adalah tahun 2021 ya ada model psikoedukasi teknik self-management untuk meningkatkan ketampilan pengelolaan waktu kemudian ada pengelolaan haki juga ya tentang cyberbullying dan masih banyak hal lagi yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang jelas Ibu Evi adalah pembicara kita yang luar biasa dan pada siang hari ini beliau akan memaparkan tentang the role of career women in child development and education tanpa berlama-lama lagi kami persilahkan kepada Ibu Evi untuk menyampaikan pemaparannya silahkan baik terima kasih kalau bisa lebih keras lagi sedikit akan lebih jelas kalau bisa lebih keras terlihat sudah kita lihat dengan jelas ya sekarang ini saya akan mencoba untuk mengulas materi tentang girl of color woman and child development and education sebenarnya tadi sudah banyak dibahas oleh Ibu Ari kemudian Ibu Mofi berkait dengan peran wanita dalam pendidikan dan saya lebih ating melihat dari sisi wanita karirnya the role of career women in child development and education mungkin disini bagi para peserta yang masih belum berkewarga masih mahasiswa tidak dikumpir nanti suatu saat kita diambil sisi hal yang ikut mungkin disini juga ada bapak ibu guru ataupun dosen yang sudah berkewarga sehingga mata ini karir women termasuk nanti mahasiswa juga dalam mana mereka akan berkarir segitu menjadi ibu rumah tangga oke sebelum saya akan berlanjut ke materi saya mau tanya kemungkinan karena teman-teman semuanya para peserta semoga tidak ngantuk karena dari pagi sampai siang menyerang sore saya mau tanya kemungkinan nanti coba diangkat tangannya which woman do you want to be and want to be mau jadi wanita yang seperti apakah masuk laki-laki mau mendapatkan wanita yang seperti apakah dalam hidupnya nanti coba angkat tangannya laki-laki maupun perempuan mau dapat pendampingan seorang wanita yang nurut sama suaminya coba katakan siapa yang mau mendapatkan perempuan atau wanita atau ingin menjadi wanita yang nanti ke yang bagi perempuannya menjadi wanita yang manut pada suaminya atau yang laki-laki mau mendapatkan pendamping yang manut pada dirinya nanti coba angkat tangan tidak mau tidak ada kalau nanti berbuka ini tidak mau mendapatkan wanita yang ngurut atau juga wanita disini tidak ada yang sama suaminya begitu kah oke semoga masih tetap stay disini teman-teman semuanya kemudian atau mungkin yang keduanya mungkin sekarang zamannya era milenial jadi sudah zaman lagi bagi wanita yang semua tidak bisa memilih mungkin untuk yang keduanya orang 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 berpendidikan apakah mau menjadi wanita atau mau mendapatkan pendampi atau istri nanti yang mapan di bidang karir siapa yang mau mendapatkan pasangannya mapan di bidang karirnya atau mau menjadi wanita yang mapan dan karir karir coba angkat tangan satu dua tiga tidak ada juga wah oke kalau saya jadi laki-laki mau bu evi satu mau dua mau juga nah oke atau mungkin yang ini bu julia mau menjadi wanita yang good attacking care of family gitu ya yang memiliki kesuksesan di bidang keluarganya nanti aku saja di bidang keluarganya di keluarganya menjadi ibu rumah tangga yang sejati ada juga atau mungkin yang terakhir mau juga bu evi maaf ya ada ragus mau juga satu dua tiga udah mau atau mungkin kalau yang mau semuanya ini begini umun al-companian who are good at taking care of family and career gitu ya karena semuanya pada multitasking jadi mau juga menjadi ibu rumah tangga yang baik mau mengurusi keluarga dengan baik dan juga berkari tidaknya pilihan yang yang lebih menggiurkan dari batas satu batas seperti semoga semoga nanti ini mungkin jawabannya didilemati seperti itu julia nah jadi pertanyaan itu sebenarnya kita untuk mencoba untuk melihat apa sih sebenarnya yang harusnya atau yang boleh yang harusnya didapatkan woman rights ini apa yang pertama woman rights in politics tadi sudah disengkira sama buhari kita sudah diberikan kelebihan politik tapi masih belum kita manfaatkan dengan baik ini adalah mungkin passion juga yang kedua adalah woman rights in education jadi kita tidak sepenuhi kita harus melihat juga sama-sama artinya kita punya pilihan untuk kita mau kerja di bidang apa ataupun juga sesuatu dengan potensi dengan paket yang kita miliki dengan minat kita jadi tidak semuanya itu disebutkan oleh orang-orang tertentu karena semua wanita itu memiliki hak untuk memilih pekerjaan sesuai dengan paket dan minat nya ada yang mau lebih tertarik untuk saya hobinya adalah memasak begitu ya maka pilihannya adalah saya buka warung atau restoran itu ada pilihan kita sekaligus saya juga di rumah tangga masakan saya enak sudah saya jual saja jadi jadi pilihan keempatnya menjadi wanita yang sukses di karirnya juga sukses dengan manusia kemudian yang ketiga adalah learning right on obligation jadi pada dasarnya bahwa semua bukan hanya laki-laki mungkin beberapa tahun yang lalu masih ada diskriminasi dalam pendidikan itu yang diperjuangkan oleh kita karting hari ini 21 April kita mendengar di salah satunya diperjuang oleh adalah seorang manusia kita terwakir suaranya kurang jelas Bu Evi mungkin bisa off cam supaya suaranya lebih jelas sementara yang yang harus kita kuatkan bahwa perempuan cukuplah sampai lulusan SMA kalau nanti pada akhirnya misalnya saya akan menjadi ibu rumah tangga yang hanya di dapur hanya ngurus suami hanya ngurus anak itu cukup SMA semuanya atau mimpin pilihan wang person adalah untuk sukses di bidang keluarga dalam mengasuk itu juga itu pendidikan bagaimana cara mengasuk anak yang baik bagaimana memberikan model yang baik bagaimana nantinya kita bisa menciptakan atau membentuk generasi-generasi yang luar biasa juga dari ibu karena pendidikan yang utama itu adalah dari keluarga siapa dan ibunya kenapa anak kita suka membentuk mungkin melihat kita dalam menyikapi suatu hal kenapa anak saya suka pada game atau saya ikut di one game misalnya sama satunya adalah ibunya juga suka megang hati di depan anaknya anaknya juga akan meniru anak saya suka beribadah karena ibunya melihat ada contoh di rumah yang bagaimana ibunya atau bagaimana orang tuanya beribadah sehingga anaknya juga akan ikut karena pertama kali nanti di tahap perkembangan anaknya adalah jadi meskipun nanti misalkan wanita wanita disini mungkin para pendamping nanti yang laki-laki adalah menjadi ibu rumah tanah atau nanti kamu itu akan menurut pada imam siapa saya sebetulnya lagi misalkan tapi ketika dia akan ada pola pikir yang berbeda saat kita mendapatkan banyak pembelajaran dia belajar bagaimana secara formal saya rasa semakin bijaknya seorang itu juga tidak diolah dari pendidikan bagaimana dia bergaul dengan teman dan seterusnya itu juga akan mendukung atau memicu bagaimana kita akan bersikap jadi ini bukan hanya menjadi hak tapi juga semua wanita kemudian kita juga berhak untuk berpendapat meskipun pada akhirnya misalkan kalau kita mau mengambil keputusan kita juga punya misalnya dalam keluarga karena imamnya adalah saya laki-laki maka perempuan tidak punya hak untuk berpendapat tapi sebenarnya secara hak dan kewasipan wanita juga punya pendapat dan dia berhak untuk merupakan itu yang seharusnya diperjuangkan untuk berpendapat dan beberapa kalau kita ngomong tentang politik itu beberapa pimpinan milah itu dalam perempuan makanya mengambil kebijakan siapa perempuan itu juga berhak untuk berpendapat apapun itu sampaikan tentu dengan cara yang baik dan benar dan juga teman-teman mahasiswa nah woman role woman role ini saya mengharap ada dalam setting keluarga keluarga dan juga karir karena pasti adalah keluarga dan karir jadi banyak disampaikan tentang politik bagaimana bekerja dan seterusnya saya akan berkumpul pada karir dan juga merawat keluarga karena tadi cita-citanya adalah sukses di bidang karir dan juga sukses dalam mengurus keluarga pertama taking care of yourself memang wanita itu banyak tangan banyak tangan banyak kaki banyak kaki salah ada alias psikologi mengatakan wanita itu memiliki otak tangan yang lebih tebal dibandingkan dengan laki-laki kenapa karena ibu-ibu itu jenderal bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu ya masa masak ya kalau misalnya ibu-ibu masak sambil ngomel-ngomel ke anaknya gitu ya masak sambil telfon-telfon dengan bapaknya mau masak apa mau makan apa gitu ya atau kuliah sambil motong bumbu ya buat bumbu ya buat masak jadi dalam satu waktu perempuan itu bisa mengurusi banyak hal kalau di point itu ada taking care of household gambarnya itu punya berapa tangan itu satu dua tiga empat lima enam punya enam tangan punya tujuh tangan yang gendong anaknya yang masak yang sambil sambil kuliah sambil nenangin anaknya atau gendong anaknya ini adalah tugasnya perempuan itu memang ada taking care of household tapi kita juga harus taking care of yourself tapi ada kalahnya para wanita itu sejenak bukan dalam waktu yang lama sejenak itu memikirkan dirinya dengan membahagiakan diri dengan memanjang-manjakan diri dengan berliring ada satu penulit yang mengatakan bahwa taking care of household dan perempuan itu mengarahnya adalah konsumtif sejauh apa dan bagaimana kita bisa memikirkan sejenak karena wanita juga dibegiling kemudian ada care of management ini untuk wanita karir kalau masih masih belum masih belum punya banyak pikiran artinya bisa fokus pada karir jadi perempuan itu juga bisa memikirkan pada usia berapakah saya akan menikah karena ada batas kapan wanita itu bisa di modus management diri kita dan juga kita jangan sampai kita saking sebutnya berkarir mungkin sebuah negara mungkin sebuah lembaga kita lupakan kita yang lain untuk bahagia dalam keluarga misalkan atau bahagia dengan pasangan dengan anak dan seterusnya itu pun juga dalam konteks yang menjadi pilihan menjadi pilihan kemudian nah ini jadi yang saya jelaskan tadi care of household ketika ketika wanita itu sudah berkeluarka maka yang dielupsi banyak meskipun misalkan katakanlah wanita itu tidak tidak berkarir di bidang terpentuh hanya fokus pada keluarga nanti anak-anak saya makan apa nanti keluarga saya makan apa ibu saya yang diabetes misalkan dengan ibunya ibu saya yang punya diabetes harus saya masak apa anak saya yang tidak suka makanan pedas harus saya masak apa suami saya yang pedas harus masak jadi bisa jadi dengan memasak itu banyak macam dengan karakteristik masing-masing di anggota keluarga itu itu apa jadi yang belanjanya juga belanjanya juga macamnya banyak belum lagi nanti cuci nya itu jadi ibu-ibu adalah wanita belum lagi mikir pekerjaan lagi tadi bu arika wanita karut juga sekalipus mahasiswa mikir saya revisi jadi sudah banyak sehingga kalau laki-laki itu bisa fokus hanya fokus pada satu hal perempuan ini bisa fokus pada banyak hal misalkan para peserta sini yang mati laki-laki itu kalau nyeter masih lihatnya hanya depan kalau perempuan itu bisa lihatnya samping kanan kiri saya buku ini mau makan apa tengok kanan tengok kiri laki-laki fokus kalau saya rumah rumah saya coba nanti yang belum dikade diujikan pasangannya atau mungkin calon pasangan itu apakah ini benar kalau perempuan dalam suatu waktu ini sudah bisa mengerjakan banyak karena dia melatakan bahwa otak tengah perempuan itu sudah lebih tebal dibandingkan laki-laki karena memang tanggung jawabnya ketika bangun tidur itu yang dibuatkan sudah banyak laki-laki nanti punya anak kecil mainannya sudah di sana di sini belum laki nanti mainan dan seterusnya itu ada maksud kemudian yang keempat jadi bukan hanya ngurusi rumah bukan hanya ngurusi suami bukan hanya ngurusi pekerjaan tapi daripada itu perempuan itu juga ngurusi pendidikan anak kalau bapaknya sudah fokus pada cari uang untuk mencubi keluarga ibu itu meskipun fokus pada rumah tangga mereka akan memikirkan pendidikan anak sekaligus juga akan mencubi uang bagaimana anak itu bisa bersikap dan berlaku bagaimana tumbuh kembang anak di dalam pertumbuhan ini sampai dia pertumbuhannya terhambat perkembangannya terhambat itu menjadi tanggung jawab ibu juga meskipun apaknya atau sang ayah juga memiliki tanggung jawab disini nah yang mau saya bahas disini adalah jadi sudah dijelaskan tentang peran ibu ini ada beberapa tuuri tentang perkembangan anak yang ibu itu sangat berperan penting dalam perkembangannya yang pertama saya mengambil dari Tentang social and emotional development dari seorang anak mari kita lihat dari yang berwarna hijau ada mulai bayi sampai remaja ini peran keluarga sangat kita lihat di masa bayi mohon maaf lebih banyak lagi bu Evi ya oke ketika masa bayi sampai remaja itu peran keluarga sangat dibutuhkan siapa ya ibu disini ada relasi signifikan ketika masa bayi adalah ibu ketika masa awal anak-anak adalah orang tua usia bermain adalah keluarga ibu ibu juga ada disini usia sekolah yang sama signifikan adalah tetangga dan sekolah tapi peran ibu itu juga akan berperan sangat kemudian remaja juga demikian saat mereka pada masa kekacauan identitas mulai mencari identitasnya peran ibu juga berperan disana meskipun memang ada relasi yang sebutkan adalah kongkok sekaya ibu juga masuk disana ketika masa dewasa sampai tua peran ibu ini sudah boleh mengikuti masa keman anak-anak itu masih membutuhkan peran seorang ibu kemudian ada saya buat analitik personality development segmo Freud mengatakan bahwa ada golden age kepribadian itu tumbuh usia 0 sampai 6 maka manfaatkan ini para ibu karena masa 0-6 tahun ini anak itu akan berdekat dengan ibu jangan sampai dia manggil ibu ini ketang itu karena tidak pernah bertonggung dengan ibunya atau malah manggilnya dengan sebutan bibi kemudian ada cognitive development mulai dari tahap operasional motorik kemudian operasional operasional kemudian penting bagaimana anak itu bisa mengenal maaf suaranya hilang ibu evi apakah ada gangguan signal mohon maaf para peserta sepertinya ibu evi mengalami gangguan signal sehingga rising kita tunggu sebentar sepertinya ibu evi keluar dari ruang zoom baiklah untuk mempersingkat waktu nanti kita akan berikan kesempatan kepada ibu evi untuk pada saat beliau kembali kita berikan kesempatan dulu kepada pembicara kita yang terakhir yaitu ibu nur seriana kepada ibu nur seriana apakah sudah hadir ya assalamualaikum ibu cantik selamat datang di peranggungan zoom seminar internasional jnhs yang kelima izinkan saya untuk membacakan profil ibu terlebih dahulu nama lengkapnya adalah ibu nur seriana lahirnya di makasar wah dari jauh juga ya pada tanggal 25 Desember tahun 1987 nama panggilannya ibu nunu ya nah kemudian ibu nunu ini tertarik kepada ilmu keperawatan anak dan telah bergabung menjadi pengurus ikatan perawat anak ya atau PANI perawat anak Indonesia Sulawesi Selatan dan tergabung juga menjadi tim Satgas COVID-19 PPNI Kota Makasar beliau menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Magister of Nursing University Hasanuddin ya Universitas Hasanuddin di Makasar kemudian beliau juga menulis beberapa artikel jurnal kemudian pengalaman organisasinya juga cukup aktif di PPNI ya Persatuan Perawat Nasional Indonesia kemudian IPANI Ikatan Perawat Anak Nasional Sulawesi Selatan dan juga IKA alumni PSM IKA Universitas Hasanuddin Makasar yang menarik adalah ibu juga banyak terlibat di daerah bencana ya untuk penanganan trauma healing pada anak di daerah Sulawesi Barat ya aktif juga untuk mengikuti berbagai perhatian nah demikian yang bisa saya sampaikan sekilas tentang Ibu Nur Seriana kami persilahkan kepada Ibu Nur Seriana untuk memaparkan materinya dengan waktu 20 menit mulai dari sekarang silahkan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh dan selamat sore mungkin sudah banyak saling ke materi yang warga seharian mulai dari awal pagi tadi banyak dibahas terkait beberapa materi dan ada juga di materi saya salah satunya adalah stunting karena kebetulan saya dari bekulan untuk keperotan anak jadi mungkin saya akan bahasnya ke tumbuh kembang anaknya bagaimana terhadap peran seorang wanita atau ibu terhadap tumbuh kembang anak baik izinkan saya untuk share screen apakah sudah terlihat ibu sepertinya masih di jalan tetapi sudah sudah always seperti sudah terlihat ibu sekarang baik sesuai tadi topik dari acara kita hari ini yaitu the rule of women as family education mesti informasi nutrition and public health saya mengambil dari sedikit terkait bagaimana peran perempuan atau wanita terhadap seorang perempuan mendidik anaknya di dalam keluarga apakah terlihat bu terlihat oke terlihat bu sudah interdictionnya disini tadi saya juga mendengar dari komateria sebelum yang terkait bagaimana si golden age pada anak yaitu masa usia yang rentan kemudian atau penting pada saat tumbuh kembang si anak tersebut sehingga peran perempuan atau wanita disini khususnya seorang ibu sangatlah penting terhadap bagaimana mengontrol atau mengevaluasi tumbuh kembang yang terjadi pada anak dalam suatu keluarga baik dalam suatu keluarga disini sangat berperan penting adalah seorang ibu untuk bagaimana melihat tumbuh kembangnya proses tumbuh kembang yang merupakan proses utama yang hakiki dan positif pada anak sehingga merupakan proses tumbuh kembang yang berlangsung pada saat kembuhannya sampai bersatunya hingga masa remaja usia sekolah prasekolah dan tahap remaja sehingga tahun-tahun tumbuh kembang pada fisiknya perkembangannya kecebasannya keterampilan motorik halus motorik kasar itu sangat berkenari pada proses di dalam keluarga ada pun beberapa pihak yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang disini bukan cuman seorang ibu aja atau seorang wanita tapi seluruh dalam lingkup keluarga itu sangat berperan penting dalam mengontrol tumbuh kembang pada anak ada beberapa faktor diantaranya adalah faktor eksternal dan faktor internal baik mungkin kita bisa melihat faktor internal dari tumbuh kembang pada anak yang terjadi pada anak diantaranya adalah inting disini inting secara internal satu sifat yang menumbuhkan perbuatan yang menyentikan pada tujuan berpikir terlebih dahulu arah perkembangan dan perkembangannya ke arah kemana kemudian yang kedua adalah hiditsnya atau kebiasaan merupakan satu faktor penting juga yang dimana kebiasaan dari sikap dan telakunya itu ditentukan dari bagaimana cara ibu mendidik anaknya di dalam suatu keluarga selanjutnya adalah kehendak atau kemauannya bagaimana sih seorang ibu tidak mengandalkan ibu dalam memberikan apa namanya kesukaran kesukaran namun sekali-kali tidak menimbulkan ego untuk mendidik anak yang di di dalam suatu keluarga kemudian ada suara hatinya atau batinnya bagi seorang ibu akan kekuatan batinnya untuk melakukan tumbuh kembang pada anak kemudian ada pun keturunannya atau kerudukannya disini suatu faktor yang dapat mempengaruhi suatu perbuatan manusia banyak anak-anak yang berkelaku seperti menyerpai orang tua atau bahkan ini dan ada pun faktor eksternalnya disini adalah education atau pendidikannya disini diberikan pendidikan untuk meningkatkan diri dalam segala aspek baik itu pembentukan karakternya ahlaknya ataupun ekipannya kemudian lingkungannya disini lingkungannya juga sangat berperan penting dalam melihat tumbuh kembangkan anak kalau misalnya anak berada di lingkungan yang baik atau lingkungan yang memang betul-betul memberikan kesesayang yang baik insya Allah akan terbentuk juga karakter anak yang baik kemudian ada perkembangan pengaruh teknologi pesatnya sekarang kan anak-anak dikasih jejet untuk mendiamkan seorang anak yang manis itu bawaannya seorang ini kasih jejet aja padahal tidak seperti itu seharusnya tetapi kita memberikan permainan yang bisa mengalihkan peratannya atau membuatnya terdiam kemudian disini ada peran orang tua ada beberapa yang bisa kita titik dari Felix love and stand yang pertama adalah bagaimana sejak lahir itu kita mengasuh dengan kesesayang jadi walaupun kita memberikan kesesayang kepada anak itu jangan membeda-bedakan antara gender bahwa anak perempuan harusnya seperti ini anak laki-laki kesesayang seperti ini kemudian mendidik anak dengan memberikan kesehatan yang lebih baik selanjutnya memberikan alat-alat permainan yang sesuai umurnya kemudian memberikan kesempatan bermain kepada anak jangan waktu pandemi seperti ini yang lalu itu kan saya pribadi pun itu apa yang namanya secara tidak langsung itu melarang anak keluar padahal kita membatasi kesempatan anak untuk bermain ya seperti itu harusnya tidak membatasi tapi kita mengontrol kemudian mengawasi pada saat anak-anak ingin melakukan permainan atau ingin berkesempatan untuk bermain kemudian memberikan kesempatan kepada anak menyekolahkan atau memberikan sekolah sesuai umurnya kemudian memberikan pendidikan dalam keluarga tutur kata yang sopan dan santun sosialnya kemudian keagamaannya bagaimana mengajarkan misalnya kalau ketan muslim itu mengajarkan sholat dan segala macam salam dan segala macam kemudian memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya kalau misalnya sudah usia di atas bewasa dan berpendapat sesuai dengan usia anaknya jadi kalau misalnya anak-anak di usia seperti itu kita mendengarkan aja dulu pendapatnya jangan langsung menjaktifikasi tapi kita dengarkan setelah itu kita arahkan kemudian kita luruskan bahwa anak kalau seperti ini harusnya ngomongin seperti ini supaya anak-anak ada pembelajaran lebih bagus tidak menimbulkan negatif thinking kepada anak kemudian ada pun hak anak di sini yang pertama adalah anak untuk memperoleh kelangsungan hidup saya rasa sudah kita dengarkan bersama waktu materi sebelumnya bahwa seorang dalam keluarga itu memang memberikan hak kepada anak untuk kelangsungan hidupnya kemudian hak untuk mendapatkan tumbuh kembang pada anak yaitu mendapatkan hak pasu asli dan asli kemudian hak untuk berpartisitasi kalau misalnya anak sudah usia sekolah itu biasanya anak itu disertakan berpartisitasi baik itu dalam hal kegiatan yang dilibatkan dari orang tua ataupun tidak kemudian hak untuk mendapatkan perlindungan perlindungan anak sekarang kan banyak yang menggunakan perlindungan anak ini untuk menghindai yang namanya bullying karena sekarang itu anak-anak di sekolah sudah banyak kasus bullying terutama anak-anak yang biasanya di sekolah yang mempunyai karakter yang lebih tingkat ekonominya hingga anak-anak yang di bawahnya itu biasanya mendapat bullying dari teman-teman yang tidak setara dengan faktor ekonominya baik selanjutnya bagaimana cara membangun karakter anak cara membangun karakter anak disini yaitu mendidik mendidiknya dengan kasih sayang kemudian membangun karakter yang baik kemudian menanamkan kebaikan kepada anak-anak khususnya di dalam keluarga bagaimana saling menghargai kepada kakaknya menghargai adiknya sekalipun dia di bawahnya seperti itu jadi istilahnya tidak ada tidak terlihat perbedaan bahwa si kakak ini harus lebih bagus si adik ini harus lebih bagus jadi jangan membandingkan anak yang memang mempunyai karakter berbeda-beda dalam satu keluarga bisa saja anaknya mampu yang pertama itu mampu sedangkan adiknya belum mampu jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan kepada kemampuan dari anak-anak sehingga karakter anak itu lebih terbangun sesuai dengan kreatifitas masing-masing misalnya si anak perempuan itu mampu menggambar sedangkan si laki-laki tidak mampu menggambar tapi dia mampu menghitung jadi kalau misalnya dia karakternya menghitung jadi kita arahkan untuk sekolahnya bagian matematika dan segala macam dan seperti itu jadi kita harus betul-betul sesuai dengan karakter anak tidak dengan sesuai karakter orang tua bahwa kamu harus jadi pilot sedangkan dia tidak ada niat sedikitpun atau tidak ada karakter yang mengarah ke pilot selanjutnya pertemuan dan pertumbangan anak itu biasanya kita melihat dari lingkar badannya lingkar renan atas lingkar kepala dan lingkar dedanya ada beberapa faktor dari kemampuan komunikasinya bagaimana berlakunya perkembangan seksualnya juga bagaimana jadi kalau untuk perkembangan seksual sini kita sebagai ibu atau orang tua itu jangan meng-scipt dulu diberikan kepada anak padahal ada memang batasan-batasan seperti kalau misalnya daerah daerah yang sensitif itu jangan ditentuh kita ajarkan kepada anak jangan disentuh oleh orang lain kalau saya pribadi mengistilahkan orang asing karena kan di youtube-youtube itu kebanyakan yang video-video anak itu mengatakan orang lain itu adalah orang asing jadi jangan sampai ada orang asing yang menyentuh daerah yang sensitif misalnya daerah dada payudara dan segala macam itu untuk melihat bagaimana perkembangan seksual ini kemudian mampu juga bermaksesuai dengan gendernya misalnya kalau laki-laki seperti ini kalau perempuan seperti ini kemudian perempuan sebagai pendidik perempuan di sini merupakan faktor penentu khususnya seorang ibu jadi kalau misalnya ibunya mempunyai sangat berperan dalam pembentukan atau perkembangan karakternya kemudian dari anaknya kekiribadiannya nilai-nilai budaya yang ditanamkan kepada anak kemudian moralnya bagaimana juga mengasah keperampilan yang ada pada anak masing-masing itu fungsi sebagai perempuan atau seorang ibu dalam mendidik kemudian peran orang tua di sini dalam pembentukan karakter juga itu sangat penting bukan hanya dari aspek kepribadian tapi dari segi pemilihan nutrisi atau makanan jadi kalau misalnya untuk masalah kekurangan bisinya itu seorang ibu yang mampu melihat apakah bis yang paling tepat untuk anak saya untuk memperbaiki berat badannya dan segala macam bis yang baik ini bagaimana seorang pendidik anak selama pandemi tadi sudah dijelaskan beberapa komateri saya lanjut saja kemudian fungsi orang tua dalam keluarga selama pandemi itu sangat banyak sekali khususnya dari saya sendiri pribadi yang tadinya kita hanya bertemu di malam hari setelah pandemi itu mulai pagi sampai pagi lagi itu kita ketemu langsung karena kita UFH di rumah jadi kita bisa melihat bagaimana teman-teman anak kemudian fungsi keamanan kita bisa juga melihat keamanannya untuk misalnya dalam kondisi bermain kita bisa melihat apakah anak-anak mampu bermain secara aman atau tidak kemudian fungsi sosialisasinya bagaimana misalnya kita bersosialisasi dengan baik ataupun buruk kemudian fungsi efeksinya dapat mendapatkan misalnya rasa sesayang rasa timpek sebagai salah satu kedutuan dasar dalam lingkungan keluarga disini juga adalah masalah pengasuhan anak bagaimana seorang perempuan itu dalam mengasuh anak dan memberikan kewenuhan kebutuhan dari masa pandemi kemudian disini saya rasa ini sudah dibahas beberapa hari kemudian saya lanjut di peran perempuan terhadap pendidikan anak di masa pandemi ini sangat ber apa namanya ber fungsi sekali maksudnya seorang perempuan ibu itu memenuhi kebutuhan anaknya karena misalnya pada saat dia mau belajar ada ibu di sampingnya kemudian berperan sebagai contoh atau leader role model ya maksudnya menunjukkan kebaik kepada anaknya kemudian perempuan memberikan stimulasi yang baik pada saat dia menerima pelajaran secara online mohon maaf bu PPT-nya masih tetap di halaman satu sepertinya maaf selalu iya oh iya sekarang sudah terima kasih oke maaf ya selain daripada itu tadi sudah dibangas beberapa otomatis sebelumnya terhadap bisi anak terkait stunting saya rasa stunting ini bukan lagi apa namanya berita baru dari apa lagi yang namanya di dunia kesehatan khususnya di anak disini stunting merupakan bisi merupakan sasat yang dibutuhkan untuk memperoleh atau menjalankan proses tumbuh kembang pada anak jadi seorang ibu harus memperolehkan bisi yang terbaik untuk anaknya sehingga tidak terjadi stunting atau penjagaan stunting selanjutnya stunting disini beberapa penyebabnya adalah nutrisi yang kurang disikronik dalam waktu yang lama kemudian ada retardasi pertumbuhan yang lainnya tidak cukup ngeprotein dan segala macam adanya perubahan hormon kemudian faktor terjadinya stunting biasanya dari status bisi ibu disini tinggi badan dan kondisi sosial ekonomi berpengaruh terhadap terjadinya stunting kemudian mengatasi stunting disini malnutrisi khususnya stunting itu masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang lumayan perlu lebih khususnya di Afrika seambil contoh dari penelitian abuya siira dan kawan-kawan itu ada sekitar 35% dari preschoolnya kemudian 29% itu kekurangan berat badan kemudian di Afrika Timur ada 44% dan 31% kekurangan berat badan ke tahun 2005 kemudian pendidikan ibu kenapa disini seorang ibu perlu pendidikan untuk mengenal atau memberikan pengetahuan terhadap gisi yang baik diberikan kepada anak itu sangat penting mengingat bahwa faktor seri terkuat modal manusia itu ada penekanan pada pendidikan anak perempuan dan berkontribusi untuk memutus siklus kemiskinan dari lingkungan yang dari perkotaan mohon maaf waktunya 3 menit lagi ya bu baik bu terima kasih disini saya lanjut aja disini ada beberapa saya ambil juga itu pemilihan daun telor sebagai upaya pencegahan stunting tadi sudah dibahas juga di ibu bahwa pentingnya mau ringgali terhadap pencegahan stunting yaitu pentingnya dikonsumsi sejak hamil pada anak karena untuk kalau di daerah saya sendiri khususnya di Makassar itu untuk daun telor itu masih masih banyak yang mengatakan bahwa mitos untuk memakan daun telor itu berbahaya padahal ternyata manfaatnya yang luar biasa untuk mencegah stunting jadi saya setiap melakukan penerbian masyarakat itu selalu membahas daun telor untuk dikonsumsi baik itu ibu hamil ataupun anak-anak sehingga pada saat biasanya pemilihan makanan itu bukan cuma dijadikan sayur saja bahan dasar dari telor tetapi dijadikan beberapa makanan seperti keripik daun telor ataupun puding daun telor yang nanti kami akan garap di beberapa daerah di Makassar itu akan diadakan penerbian masyarakat terhadap pembuatan puding daun telor karena biasanya anak-anak suka yang macam puding atau keripik dari daun telor karena kalau melihat sayurnya biasanya anak-anak tidak mau makan sayurnya biasanya seperti itu baik untuk kesimpulannya disini keluarga merupakan titik ukur dari pemberian tumbuh kembang pada anak kemudian perempuan itu dapat melakukan semua pekerjaan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama untuk menghifusnya pada tumbuh kembang pada anak dan terakhir pekerjaan stunting yaitu bagaimana seorang ibu mampu memproses bukan hanya menjadikan sayur sebagai bahan dasar daun telor tapi memberikan makanan yang menarik bagi anak-anak di berbagai macam makanan misalnya ada puding ada keripik daun telor mungkin itu saja dari saya ada sedikit materi terkait the role of women terima kasih saya kembalikan kepada ibu julian ya terima kasih kepada ibumu yang sudah memaparkan tentang materinya dan inilah pembicaraan kita yang terakhir tidak kalah menarik bukan para peserta sekalian semua pembicara kartu ini kita punya topik yang menarik dan juga yang terpenting adalah para wanita Indonesia adalah wanita yang produktif wanita yang well educated dan wanita yang senantiasa menjadi berkat bagi keluarga dan bagi lingkungannya sebelum itu kita akan berfoto bersama dulu dengan ibu nunu kami mengundang ibu nunu untuk foto bersama kepada tim panitia kami persilahkan untuk mengambil foto bersama dengan ibu nunu dalam hitungan tiga 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 satu terima kasih kepada ibu kepada ibu nunu demikianlah para peserta sekalian acara seminar internasional ICNHS kita yang kelima pada siang hari ini sejak pagi kita sudah mendengarkan pemaparan yang begitu banyak begitu lengkap dan begitu luar biasa kami mohon maaf atas waktu yang mungkin lebih dari porsi yang seharusnya kami jadwalkan tapi kami percaya bahwa kita semua mendapatkan manfaat yang sangat banyak dan untuk sesi Q&A yang rencananya akan kita gelar setelah ini karena mengingat waktu untuk persiapan untuk berbuka puasa bagi saudara-saudara kita bagi kita semua karena itu sesi Q&A akan kita lewatkan dan nanti apabila ada pertanyaan nanti bisa menghubungi para pembicara ya yang dengan pemaparan dengan penjelasan yang mungkin akan lebih lengkap nantinya gitu ya ya terima kasih sekali lagi saya kembalikan kepada oh sebentar ada Ibu Evi ya Ibu Evi kita belum foto bersama ya oh iya mohon maaf tadi sinyalnya ada gangguan saya ngelip padahal tadi mau nampilkan video tidak apa-apa Ibu Evi kita foto bersama dulu ya dengan Ibu Evi dan sekalian penyerahan sertifikat untuk Ibu Evi dan Ibu Nuno kita foto bersama dengan Ibu Evi dan juga penjangan sertifikat untuk Ibu Evi dan Ibu Nuno kami persilahkan kepada tim panitia untuk mengambil foto bersama Ibu Evi 3 2 1 ya terima kasih untuk sertifikat bisa mohon ditampilkan sertifikat Ibu Evi dan Ibu Nuno demikian demikian ini adalah sertifikat yang kami berikan kepada Ibu Evi dan Ibu Nuno sebagai ucapan terima kasih kami atas partisipasi Ibu-Ibu sekalian dalam acara seminar internasional kali ini demikian seminar ini kami kembalikan kepada Ibu Livana kami persilahkan kepada Ibu Livana untuk menutup acara kita Ibu Juliana mungkin saya akan take over karena Ibu Livana sedang berada di dalam kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan terima kasih Ibu Juliana atas memandu acara sesi kedua dari diskusi dan simposium tentunya dengan para wanita hebat Indonesia yang memiliki kepakaran di bidang masing-masing semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan pembelajaran bagi kita perempuan-perempuan ke depannya agar bisa lebih berkarya begitu ya Ibu Juliana oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta panitia dan juga pembicara-pembicara yang terhormat yang sudah berbagi ilmunya pada kita pada hari ini dan berakhirnya sesi kedua simposium dan juga diskusi ini maka mengakhiri menandai berakhirnya International Conference on Nursing and Health Sciences pada hari yang pertama saya sesuai sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan sesuai dengan schedule terima kasih Saya juga mengharapkan para peserta untuk memperhatikan beberapa ketentuan dan juga istilahnya kalau kita tata tertib ya untuk para presentasi esok yang antara lain akan saya bacakan adalah Jadi diganti nanti format nama Zoom-nya itu dengan room-nya dulu underscores nama Bapak Ibu sekalian ya jadi room dulu underscores nama Bapak Ibu sekalian jadi begitu masuk langsung diganti dengan format seperti itu ya room-nya belum berapa underscores nama jika memang tidak tahu room-nya bisa mengkontak panitia untuk diberitahukan atau untuk dibantu masuk ke dalam room all the participants join the Zoom meeting 15 minutes 15 minutes before the schedule of the first oral presentation started because representation can be faster based on the speed of the presenter Saya harapkan peserta bisa masuk 15 menit sebelum presentator pertama dijadwalkan untuk presentasi Kenapa? Karena besok adalah hari Jumat sebagian besar umat muslim akan melaksanakan sholat Jumat dan kadang-kadang room itu selesai lebih cepat dibandingkan jadwal yang sudah ditentukan tergantung kecepatan dari para presenter dan juga tentunya tanggapan dari reviewer jadi daripada terlewat lebih baik masuk lebih awal oke if the presenter is called three times but does not answer the moderator will continue to the next presenter jadi nanti kalau bapak ibu namanya disebutkan tiga kali lalu tidak ada jawaban mungkin tergantung gangguan sinyal atau lain sebagainya maka moderator akan melanjutkan ke presentator selanjutnya dan akan tetap dipanggil lagi nanti di akhir dari nama-nama yang sudah ada jadi nanti di akhir tetap akan dipanggil kembali untuk memastikan bapak ibu presentasi Delegation of the total time presentation for the question and answer session and also for your presentation is 10 minutes jadi 10 menit itu adalah waktu total untuk bapak ibu sekalian mempresentasikan berikut juga ada sesi tanya jawab jadi sudah include ya presentasinya kalau 5 menit berarti sesi tanya jawabnya nanti bisa berlangsung 5 menit namun apabila lebih dari 7 menit maka moderator akan mengingatkan untuk mempercepat presentasi bapak ibu sekalian and it's important, ini sangat penting if more than one author want to join the zoom room to present or to represent they are still welcome but certificate just and always will be given to one person jadi kalau misalkan dalam satu artikel ada lebih dari satu penulis bapak ibu sekalian ingin bersama-sama menyaksikan presentasi boleh dipersilakan ya room underscore nama bapak ibu sekalian atau ingin menggantikan rekannya itu juga boleh ya tapi nanti tetap sertifikat hanya akan diberikan kepada satu orang sesuai dengan yang sudah terdaftar di panitia the delivery of the language for the presentation and presenter is based and adjusted to the moderator's policy ya saya mengingatkan bahwa penyampaian presentasinya nanti besok ada tiga room bapak ibu sekalian untuk bahasa apa yang boleh digunakan itu dipersilahkan meminta kebijakan kepada moderator karena dalam room pertama itu nanti akan ada beberapa peserta dari luar negeri tentunya kebijakan umumnya adalah disana menggunakan bahasa Inggris namun bapak ibu sekalian di room yang lain dapat meminta kebijakan kepada moderator or if you want to presentation in English or presentation in bahasa to make sure the quality of the conference in room with the presenter from the other country we will still translate your answer if you answer in bahasa tapi apabila bapak ibu ingin presentasi tidak dengan bahasa Inggris semelainkan bahasa Indonesia lalu ada pertanyaan ya untuk menjaga kualitas konferensi di ruangan yang memang ada peserta dari luar negeri Pak moderator atau panitia akan tetap men-translate jawaban bapak ibu sekalian berikut men-translate pertanyaannya jadi jangan khawatir ya so I hope you all all the participants will prepare the best performance because what because there will be the we have a three best presenter in every room and will be announced tomorrow jadi kenapa? karena bapak ibu sekalian harus mempersiapkan presentasi terbaiknya karena kita punya dan akan menyediakan tiga tempat untuk presentator terbaik di setiap ruangan and the best presenter will give you the special certificate dan kita akan memberikan sertifikat spesial tentunya untuk tiga presentator terbaik jadi itu tadi tentu ketentuan dan juga syarat untuk besok oral presentasi akan disebutkan kembali oleh moderator di setiap ruangan namun saya harap bapak ibu tetap memperhatikan dan juga tetap mengikuti peraturan sehingga kita bisa menjalankan konferensi dengan maksimal as a master of ceremony today I, Tuti, and also my partner before Mr. Aris and all the committee of the International Conference on Nursing and Health Sciences 2022 today give you an apology on behalf of the committee of SOH if there is any error during this conference Saya selaku pembawa acara, Tuti, dan juga rekan saya sebelumnya Mas Aris dan seluruh tentunya panitia penyelenggara, mewakili seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun hal yang tidak berkenan selama penyelenggaraan konferensi kita pada pagi hari ini I will waiting for your cooperation and your coordination tomorrow Saya akan memanantikan tentunya kerjasama dan juga koordinasi kita lagi besok So, the end of the world Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good afternoon everybody Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore And see you later on Zoom tomorrow Terima kasih semuanya Para peserta yang luar biasa Terima kasih, thank you Terima kasih, Pucuti Terima kasih, so Terima kasih Terima kasih, saya Jendri Terima kasih para pembicara yang luar biasa Sampai jumpa kembali dalam kembali-kembali Terima kasih, saya Jendri Terima kasih, saya Jendri